Hai guys balik lagi sama Mimin, sorry udah lama gak upload ya, Mimin baru balik dari kampung soalnya Langsung aja Mimin ada cerita baru nih, judulnya The Martial God Who Regressed to Level 2 Ceritanya tuh tentang game dan sistem gitu, MCnya OP terus balik ke masa lalu gitu lah pokoknya Langsung aja ke ceritanya Scene diawali dengan penjelasan dulu, jadi di cerita ini ada yang namanya game Battle.net Battle.net nih awalnya cuma jadi ajang kompetisi antar negara aja untuk menunjukkan kekuatan Namun semuanya berubah saat Space League muncul, dimana bukan manusia saja yang bertarung Namun seluruh makhluk di alam semesta ikut andil Dan dimulailah pertarungan survival bagi seluruh umat manusia Dan sekarang perwakilan umat manusia hanya tersisa 10 negara saja, yang lain udah hancur Kesepuluh negara ini harus bisa bertahan di Space League jika tidak ingin umat manusia musnah Dan kita pun lalu diperlihatkan kondisi di kota New York Dimana banyak para player yang berkumpul untuk menyelesaikan misi kali ini Dimana mereka harus mengalahkan monster yang akan disemmon Lalu misi kali ini pun dimulai, dimana terbukalah retakan dimensi yang sangat besar di depan semua player Dan terlihatlah sebuah monster yang mencoba untuk keluar Monster itu bernama Monster of the End, Behemoth Semua player yang melihat kemunculan monster itu pun langsung menjadi putus asa Karena mereka yakin tidak akan bisa mengalahkan monster itu Monster itu pun langsung meraung dengan keras dan langsung menyerang semua player di hadapannya Meski harapan menang mereka sangat kecil, tapi semua player menguatkan tekad masing-masing untuk melawan monster itu Jika tidak, mereka semua akan dimusnahkan Monster itu pun lalu mengumpulkan kekuatan di mulutnya dan hendak menyerang semua player Kayak bijudama gitu lah Semua player yang berada di sana pun menjadi sangat ketar-ketir melihat serangan dasyat itu yang akan mengenai mereka Namun di saat lagi mencarj kekuatannya, muncullah MC kita yang langsung menerjang maju ke hadapan monster itu Nama MC kita adalah Xiong Jihan Monster itu pun langsung mengarahkan serangannya ke Jihan yang tengah terbang di atasnya Dan sebuah semburan kekuatannya yang sangat dasyat pun dilancarkan oleh monster itu Kayak Atomic Bread punya Godzilla Namun Jihan dapat menghalau serangan dasyat monster itu dengan tangan kirinya Dan sembari ia menyiapkan serangan di tangan kanannya Dan BRUAK! Dengan sangat dasyat, Jihan dapat memberikan sebuah serangan memaktikan ke arah monster itu Serangan Jihan itu sangatlah kuat hingga dapat memporak ponadakan area di sekitarnya Dan dengan hanya satu pukulan saja, Jihan dapat langsung mengalahkan monster itu yang merupakan kiamat bagi umat manusia Dan misi yang awalnya mustahil pun telah selesai berkat Jihan yang OP Sontak semua player yang berada di sana pun menjadi sangat terkejut Sekaligus tidak percaya kalau Jihan dapat mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan saja Berkat itu, perwakilan manusia dari pihak Amerika pun berhasil menyelesaikan misi kali ini Sehingga mereka tidak terancam untuk dihapus Jihan merupakan anggota Guild America Fish Ia adalah world player ranker peringkat ke-7 Yang memiliki julukan Sang Martial God Saint Lalu di saat itu, tiba-tiba terdapat suara seseorang yang memecahkan keheningan Orang itu senang karena berkat Jihan, misi kali ini dapat diselesaikan dengan mudah Dan perwakilan Amerika dapat selamat dari pembantaian Orang itu adalah Master Guild America Fish, Baren William, world player ranker peringkat pertama Lalu salah satu wanita yang berada di sana pun ikut turun untuk menghampiri Jihan Dekatnya pun mencoba menghentikan wanita itu karena masih terdapat banyak energi gelap milik Behemoth Namun Master Baren menyuruhnya untuk membiarkan wanita itu Master Baren yang melihat energi Behemoth pun bergumam Kalau masih itu, pastilah sangat kuat sehingga dapat membuat player yang berada di sekitarnya langsung pingsan dengan energinya saja Padahal Monster itu telah mati, bagaimana mengerikannya jika Monster itu masih hidup Namun yang lebih mencengangkannya lagi adalah Jihan dapat dengan santai berdiri di samping Monster itu tanpa merasakan apapun Dan terlihatlah tangan Jihan yang terluka cukup parah akibat terkena serangan dasyat Monster tadi Scientist Sophia pun langsung menghampiri Jihan yang terluka Ia merasa khawatir dengan keadaan Jihan yang seperti itu Scientist Sophia adalah world player ranker peringkat ketiga Dia pun langsung menggunakan skillnya, Regeneration, untuk memulihkan luka milik Jihan Namun Sophia berkata kalau ini akan terasa sakit karena masih banyak terdapat energi Behemoth yang tersisa Jihan pun mencoba menahan rasa sakit itu Namun tiba-tiba perhatiannya pun teralihkan oleh sesuatu Dan ternyata itu adalah hadiah atas penyelesaian misi yang telah muncul Bawahan Master Baren pun langsung memberitahunya kalau drop hadiahnya telah muncul Dia pun langsung menyuruh Jihan dan Sophia untuk mundur karena ini adalah bagiannya Udah gak kerja tiba-tiba minta hadiah ya kan kayak kepala sekolah kalian Sontak para player yang berada disana pun geram dengan tingkah Master Baren yang semena-mena Namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah itu Master Baren pun mulai berkata kalau ia akan menyebutkan anggota yang akan mendapatkan hadiah ini Dia pun lalu menyebutkan dua anggota yang akan menerima hadiahnya Namun tak ada Jihan di list yang ia sebutkan Sontak Sophia pun memprotes keputusan Master Baren itu Ia bertanya kenapa bukan Jihan saja yang menerima hadiah itu Kan dia yang telah mengalahkan masternya Lalu dengan sinisnya Master Baren membalas Ia tidak memberikan hadiahnya kepada Jihan karena Jihan bukanlah orang Amerika Lalu dengan tatapan merendahkan Master Baren menambahkan Walaupun Jihan telah berpindah ke warga negaraan sekalipun Dia tetaplah bukan orang Amerika asli Master Baren berkata kalau Jihan nanyalah anjing penurut saja Oh rasis ceritanya guys Tapi kan komiknya dari Korea Kalian tahulah Korea kayak apa ya kan Lanjut Sophia pun tidak terima akan hal itu Dan dia mencoba untuk membela Jihan Namun Jihan menghentikan usaha Sophia Jihan berkata kalau dia tidak membutuhkan hadiah itu Sembari pergi Jihan pun bergumam Bahwa perkataan master Baren itu ada benarnya Dia hanyalah pengungsi dari negara yang telah hancur Setelah negaranya hancur Ia mendapatkan skill rank SS Dan dapat menjadi world player ranker peringkat ke-7 Meskipun begitu Ia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan Dimana dia didiskriminasi di Amerika Ia tidak dianggap oleh player disini Namun bukan hal itu yang Jihan sedihkan Yang paling ia rasakan adalah rasa penyesalan Dimana hanya ia seorang yang bisa bertahan dari negaranya Jihan pun berusaha untuk melupakan hal itu untuk sesaat Dia akan memfokuskan dirinya untuk memulihkan tangannya dulu Dan beberapa saat kemudian game kali ini pun telah berakhir Dimana hasil dari misi setiap negara akan diumumkan Misi ini adalah misi bertahan Dimana syarat penyelesaiannya adalah Perwakilan umat manusia harus tersisa setengahnya Yang berarti 5 dari 10 negara harus bisa selamat dari misi kali ini Dan terlihatlah dimana 2 negara telah berhasil menyelesaikan misi Yaitu pihak Amerika dan pihak dari China Namun muncul notifikasi mengatakan bahwa ke 8 negara yang lain telah gagal dan hancur Semua orang yang melihat itu pun menjadi putus asa Karena umat manusia kali ini akan benar-benar musnah Lalu muncul sistem Sistem itu berkata kalau umat manusia telah kalah dalam misi Demotion Prevention Dan karena terdapat bangsa lain yang kalah juga dalam game ini Maka umat manusia akan beradu melawan bangsa itu untuk menutupkan siapa yang bertahan Bangsa itu adalah bangsa Ork Melihat itu orang-orang pun mulai menjadi heboh Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan Namun Ork adalah makhluk yang sangat kuat Sofia pun lalu memberikan saran kepada Master Baren untuk mengajak Jihan Karena terakhir kali Jihan dapat mengalahkan Ork Namun dengan gengsinya Master Baren pun menolak saran dari Sofia Dan dia tidak akan mengajak Jihan Dan mereka pun disummon ke suatu tempat untuk bertanding Dan di tempat pertandingan itu terlihatlah kedua belah pihak Dimana para Ork telah bersedia Masing-masing perwakilan membawa lima anggota Pihak Master Baren membawa Sofia Satu World Ranker dari Cina dan dua player anggota guildnya Dengan itu Master Baren pun meyakinkan dirinya Bahwa mereka dapat mengalahkan para Ork itu tanpa bantuan Jihan Dan dengan mengeluarkan aura dasyatnya Master Baren bergumam Kalau ia akan dapat menghabisi monster Ork itu sendirian Dan dengan tanpa ragu Master Baren pun langsung menerjang maju Ke arah para Ork yang masih terdiam Master Baren pun berteriak dengan keras untuk membakar semangatnya Aku Master Baren adalah perwakilan umat manusia Namun tanpa disangka dengan pergerakannya sangat cepat Salah satu Ork dapat langsung menebas kepala Master Baren dengan mudah Sontak semua partinya dan seluruh umat manusia yang menonton itu pun menjadi sangat terkejut Sementara Jihan hanya mendudukan kepalanya melihat kejadian memilukan itu Kebanyakan emosi matikan jadinya Dan dengan itu pembantean perwakilan manusia pun dimulai Dimana semua anggota parti Master Baren pun dihabisi satu persatu oleh para Ork Sontak semua orang yang melihat itu pun menjadi syok parah Dan yang tersisa terakhir disana hanyalah Sofia yang sangat ketakutan Sambil mengangkat kapaknya Ork itu pun tersenyum Ia berterima kasih kepada umat manusia karena telah menjadi bangsa yang lemah Sehingga mereka bisa tetap bertahan Dan crot Sofia pun terbelah menjadi dua Dan game kali ini pun berakhir dengan kekalahan umat manusia Karena telah kalah maka umat manusia akan diturunkan dari Bronze League Namun Bronze League adalah tingkat terendah di game ini Sehingga umat manusia akan dimusnahkan seluruhnya Lalu penghapusan umat manusia pun dimulai Dimana muncullah sebuah lubang hitam di bawah kaki mereka Dan lubang hitam itu pun terus membesar menjadi black hole raksasa Yang mulai menelan bumi berserta isinya Semua orang yang terhisa pun mulai menghilang keberadaannya Namun di saat tahap penghapusan akan selesai Terjadilah error pada sistemnya Ternyata terdapat manusia yang masih bertahan walau sudah dihapus Ya kalian tahulah siapa ya kan Ya Jihan MC kita Titel milik Jihan Nameless Defined Art menolak untuk dihapus Dan tubuh Jihan yang awalnya lenyap pun mulai kembali bersatu Jihan yang merasakan itu pun terbangun Ia merasa bingung dengan keadaan ini Lalu muncullah kotak chat misterius yang membicarakan kejadian ini Para makhluk itu merasa tertarik dengan Jihan yang unik Walaupun di mata mereka Jihan masihlah lemah Namun Jihan memiliki potensi Mereka pun mulai berdebat apakah mereka harus memberikan Jihan kesempatan atau tidak Melihat itu Jihan pun bergumam Apakah ia bisa mengubah semuanya jika itu terjadi Para makhluk itu pun langsung mengadakan pemilihan suara Untuk menentukan Jihan akan diberi kesempatan atau tidak Dan mayoritas dari mereka menyetujui Jihan untuk diberikan kesempatan Dan Jihan pun akan dikirim kembali ke masa lalu di awal masa liga Sontak Jihan yang mendengar itu pun menjadi kebingungan Namun secara perlahan pengilihatan Jihan pun berubah menjadi terang Dan ia pun lalu terbangun di sofa dengan banjir keringat Sontak Jihan pun langsung berdiri dan ia memegangi kepalanya Ia menjadi sangat pusing dan bingung apa yang telah terjadi Namun ia langsung melihat ke sekeliling tempatnya Dan dia pun menyadari sesuatu Dia telah berpindah ke 2 tahun yang lalu sebelum kejadian pemusnahan itu Tepatnya tahun 2020 di Korea Sebelum munculnya Space League Tapi Battle.net sudah ada ya Terlihatlah semua orang-orang yang masih menikmati kehidupan mereka yang damai Melihat kalau ia berhasil ke masa lalu Jihan pun langsung membuka status window-nya Dan terlihatlah level Jihan yang sekarang adalah level 2 Melihat itu Jihan pun tersenyum Karena ia memiliki kesempatan untuk merubah takdir manusia Ia akan berusaha dengan keras untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan semuanya Dan dengan tekad yang sangat kuat Jihan pun akan mengulangi semuanya Di tahun ini adalah tahun keemasan bagi Korea di Battle.net Karena mereka memiliki salah satu player terkuat di dunia Seorang anggota dari top 11 Player yang menduduki peringkat ketiga di dunia Sword King Yo Sai Jin Yang dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya di arena Dia adalah kebanggaan publik Korea Bisa dibilang BTS versi petarung gitu lah Namun tiba-tiba Yo Sai Jin mengumumkan ke seluruh dunia Kalau ia telah berpindah ke warga negaraan menjadi penduduk Jepang Dia juga telah mengganti namanya menjadi Ryuhei Dan dia bergabung dengan guild Japanese New Defense Force Hal itu pun merupakan guncangannya sangat besar bagi sejarah Battle.net Korea Setelah Yo Sai Jin pergi meninggalkan Korea Korea Selatan menjadi sangat kacau Korea Selatan yang selalu mencapai peringkat teratas di Asia Timur pun langsung mengalami banyak kekalahan Sehingga peringkat mereka pun jatuh dengan drastis Saat ini Korea Selatan hanya bisa mempertahankan posisi ke-20 mereka Jihan pun langsung mematikan TV yang menyiarkan berita itu Ia sangat kesal dengan yang dilakukan oleh Yo Sai Jin Korea Selatan juga terus kalah karena terlalu terlena dengan kemenangan Dan masalahnya, Korea Selatan tidak menempukan pengganti yang sehebat Yo Sai Jin Jika saja mereka mempunyai banyak waktu, maka semuanya akan pulih Namun Battle.net tidaklah kenal ampun Saat Space League dimulai, game yang awalnya kayak game biasa aja berubah total menjadi pertarungan bertahan hidup Jika kau mati di dalam game, maka kau akan mati juga di dunia nyata Dan juga terdapat banyak monster yang muncul di negara dengan peringkat rendah Dan karena Korea Selatan berada di peringkat bawah, maka mereka semua pun dimusnahkan Mereka yang berhasil selamat selalu berkata Jika Yo Sai Jin masih berada di Korea, maka Korea Selatan pastinya akan selamat Dan fakta menariknya, Yo Sai Jin adalah kakak ipar dari Jihan, suaminya mbaknya gitu lah Dan dengan sangat geram, Jihan pun langsung menuju foto milik Yo Sai Jin di hadapannya Ia bingung kenapa kakaknya bisa jatuh cinta sama si kambing ini Jihan pun lalu merenung apakah situasinya akan berubah jika kakaknya tidak meninggal Dan Shin pun lalu berpindah ke beberapa saat kemudian Dimana Jihan sedang melihat status window-nya Meskipun ia telah kembali ke masa lalu, tapi statnya masihlah cacat untuk saat ini Ya masuk akal sih cacat, soalnya dulu kerjaannya cuma mabok-mabok doang Karena ketololannya dulu, Jihan sampai tidak menyadari skill yang OP ini Skill yang dapat menganalisa player lain dengan baik Walaupun disini peringkatnya masih F, nanti naik kok skillnya Setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun akan mencari player Namun hanya sedikit yang menerima gift kayak Jihan Tapi kopleknya Jihan pakai gift ini cuma buat main Candy Crush yang ada Zeus-nya tapi Ia tidak tahu potensi gift ini sampai ia membangkitkannya sepenuhnya Namun ada satu hal yang membingungkannya Kenapa dia berada di level 2, seharusnya saat ini dia masih di level 1 Namun ia lalu teringat sesuatu dan dia pun melihat botol elixir yang berada di meja Ia tadi meminumnya saat mabok tanpa sengaja, sehingga levelnya naik 1 Saat melihat-lihat lagi, si Jihan pun menemukan poin achievement yang berjumlah 100 ribu poin Jihan pun merasa bingung bagaimana ia bisa mempunyai achievement poin padahal ia belum mengikuti battle net Ia pun menjadi penasaran apakah ada yang berubah ketika ia regresi dan ia pun lalu membuka inventory-nya Dan alakan terkenjutnya dia saat melihat kalau terdapat achievement poin exchange di inventory-nya Itu adalah hak istimewa yang diberikan makhluk-makhluk yang meregresinya Dan tanpa basa-basi, Jihan pun menggunakan item itu dan toko achievement pun terbuka Dan terlihatlah Jihan yang tidak percaya bahwa toko ini menjual hal-hal OP Bahkan menjual slot kelas sehingga ia bisa menggunakan banyak kelas sekaligus Jihan pun berpikir apakah dengan mengupgrade tokonya maka slotnya akan bertambah atau tidak Ia pun tanpa pikir panjang langsung mengupgrade tokonya Dan toko pun menjadi level 2 dan terdapat slot expansion inventory pun ditambahkan Jihan pun kembali mengupgrade tokonya menjadi level 3 Extra title pun telah ditambahkan Dan poin achievement milih Jihan pun tersisa 50 ribu poin saja Untuk mengupgrade toko menjadi level 4, poin yang diperlukan adalah 40 ribu poin Tanpa pikir panjang, Jihan pun menggunakan poinnya lagi untuk mengupgrade toko Siapa tahu ada hal yang bagus Mantan penjudi nih bos, mental gak kaleng-kaleng Dan setelah mengupgrade tokonya menjadi level 4, slot emergency recovery pun ditambahkan Sontak Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat rejut Dengan ini Jihan dapat memperbaiki item yang telah rusak menjadi seperti baru Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat senang karena ia sudah all in tadi dan hasilnya tidak sia-sia Jihan pun langsung pergi menuju ruangannya untuk memulai battle net Ia pun lalu membuka inventory battle netnya dan terlihatlah sebuah item Dongfang Shot Broken Brush rank A Keterangannya tidak bisa digunakan lagi karena rusak Namun karena ia memiliki toko OP, ia pun dapat membetulkan kuas itu Dan setelah item itu diperbaiki, item itu pun langsung berubah menjadi item tingkat SS Dan di saat itu muncullah notifikasi kalau battle net akan segera dimulai Sontak Jihan yang melihat itu pun buru-buru membuka status window-nya Ia pun menggunakan kuas itu untuk merubah status window-nya Ini adalah cara Jihan bisa mencapai peringkat ketujuh world ranker Yang menggabungkan semua statnya menjadi satu dan muncullah stat unik Kuas ini ditinggalkan karena rusak Namun di tangan Jihan kuas ini menjadi awal kebangkitannya Dan di saat lagi menyatukan semua statnya, tiba-tiba Jihan pun dispawn di battle net Dan kali ini misinya adalah misi tutorial Dimana 100 player harus bertahan di dalam kolosium Misi ini akan berakhir ketika player yang tersisa tinggal 50 orang saja Jihan yang dispawn tiba-tiba pun langsung mengecek status window-nya Apakah ia telah berhasil atau tidak Dan untungnya usaha Jihan tadi membuahkan hasil Dimana semua statnya telah menjadi satu dan berubah menjadi martial power Jihan pun merasa lega karena ia telah berhasil Ya walaupun masih kecil Tapi martial power-nya sudah cukup untuk pertarungan kali ini Karena Jihan tadi gak keburu connect dengan kursi gamingnya tadi Maka rasa sakit disini akan terasa secara langsung Namun saat ia mengecek status window-nya lagi Terdapat satu hal yang mengujudkan Dimana ia mendapatkan misi tambahan Untuk meraih posisi pertama di misi tutorial Ia akan mendapatkan 1000 point achievement Ia kaget karena seingatnya dulu gak ada yang seperti ini Dan game battle net bertahan hidup pun dimulai Namun tiba-tiba Jihan pun merasakan Kalau terdapat player yang mencoba menyerangnya dari belakang Player yang menyerang Jihan itu pun berpikir Kalau ia telah mengalahkan Jihan Karena ia pikir Jihan adalah newbie Namun tanpa disangka Jihan dapat dengan mudah menahan serangan pedang player itu dengan jarinya saja Dengan tatapan membunuh Jihan berterima kasih kepada player itu Karena mau menjadi kill pertamanya Kita lalu dijelaskan sedikit Bahwa setelah kemunculan battle net Setiap negara pun langsung berlomba-lomba Untuk mengembangkan para player-nya Melalui pembentukan guild Dan untuk Korea Selatan Terdapat 5 guild teratas Dan tempat game kali ini adalah Gangnam Bronze Tempat untuk para player baru unjuk gigi Dan Shin pun mundur ke beberapa saat Sebelum Jihan diserang Player ini adalah yang akan menyerang Jihan Awalnya dia merasa gugup Lihat kalau pertandingan ini akan berbeda dengan pertandingan sebelum-sebelumnya Namun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya Nama pria ini adalah Do Hyuk Gu Dia adalah anggota dari guild Twin Star Salah satu guild ternama di Korea Dia dapat bergabung dengan guild itu Karena menerima gift rank A Yang membuat kecepatannya bertambah dengan signifikan Dengan gift itu Do Hyuk yakin Kalau ia akan bisa memenangkan liga ini Dan langkah pertama yang ia lakukan adalah memilih musuh Dan dia pun langsung melirik ke kanan dan ke kiri Untuk memilih siapa mangsanya Namun ujung-ujungnya Do Hyuk malah kena mental Melihat musuh yang kayaknya kuat-kuat Dia pun mencoba untuk mencari mangsa yang gampang-gampang saja Dan di saat itulah dia bertemu dengan Jihan yang koloran doang Dia terkejut melihat Jihan yang datang ke Bronze Lake tanpa persiapan apapun Cuma pakai kolor sama kutang doang Do Hyuk pun langsung memasang kuda-kudanya sambil tersenyum Ia berpikir kalau Jihan adalah mangsa yang gampang karena masih newbie Dan saat gamenya telah dimulai Seperti tadi si Do Hyuk pun langsung menyerang Jihan Tapi ya kita tahulah kalau Jihan OP ya kan Do Hyuk pun menjadi sangat terkejut Melihat Jihan dapat menahan pedangnya dengan jarinya saja Lalu dengan gampang Jihan pun langsung mendorong Do Hyuk jatuh dengan jarinya saja Jihan pun langsung bertanya kepada Do Hyuk Dengan kepercayaan seperti itu Apakah Do Hyuk mengikuti Gang Namlik karena sebuah gifnya saja Do Hyuk yang merasa diremehkan pun langsung berkata Kalau gif yang ia miliki bukanlah gif sembarangan Gifnya adalah rang A yang tidak semua orang bisa dapatkan Gifku rang A cok gak kayak kowe koloran doang Ucap Do Hyuk Jihan pun tidak menyangkal Toh emang dia bener datang kesini koloran doang Melihat kalau Jihan meremehkannya Si Do Hyuk pun menjadi sangat kesal Ia menganggap kalau Jihan hanya beruntung saja tadi Bisa menahan serangannya Do Hyuk pun langsung berdiri Dan dia akan mengeluarkan semua kemampuannya Untuk menghabis si Jihan Si Jihan yang lihat itu mah santai-santai saja Walaupun kecepatan milik Do Hyuk itu cukup hebat Namun dengan secepat kilat Do Hyuk pun langsung melesat ke depan Jihan Dan akan menebas lehernya Namun dengan gampang Jihan dapat menghindari serangan itu dengan menunduk Tak berhenti di situ saja Do Hyuk pun terus melancarkan berbagai macam serangan Untuk menebas Jihan Namun Jihan dengan gampang menghindari semua serangan Do Hyuk Jihan yang masih menghindar pun bergumang Kalau ia masih agak kesulitan Menyesuaikan diri dengan level rendah ini Bukan si Do Hyuk yang cepat Namun Jihan lah yang terlalu lambat Namun karena pengalaman bertarungnya yang udah hatam Maka Jihan dapat melihat semua serangan milik Do Hyuk Sehingga ia dapat menghindarinya dengan gampang Do Hyuk pun menjadi geram Karena serangan yang gak ada yang kena-kena Ia pun langsung melancarkan sebuah tembasan ke arah Jihan Jihan yang melihat serangan itu pun langsung menangkisnya Dengan tangan kosong Sehingga pedang itu pun terlembar dari tangan Do Hyuk Do Hyuk pun menjadi sangat terkejut Karena tangannya mati rasa Hanya terkena tamparan dari Jihan Lalu Jihan pun melompat ke atas Untuk mengambil pedang Do Hyuk yang terlepas itu Lalu tanpa basa-basi Jihan pun memasang kuda-kudanya Untuk menusuk Do Hyuk Yang masih bengang-bengang gak jelas Dan crot Pedang milik Do Hyuk pun berhasil menembus pemiliknya sendiri Tepat di bagian neher Do Hyuk pun berteriak Ia tidak percaya dikalahkan oleh pria nubi yang koloran doang Dan crot Jihan pun menarik pedangnya lagi Sehingga tenggorakan Do Hyuk pun tertebas Do Hyuk pun langsung terjatuh ke tanah Di saat akan lockout Si Do Hyuk masih sempat-sempatnya mengancam Akan menemukan Jihan dan membalas dendam Jihan pun biasa-biasa aja Dan gak peduli-peduli amat sih Dan bekat itu Jihan pun mendapatkan kill pertama di tutorial kali ini Dan dia mendapatkan 100 poin achievement Pedang yang dipegang Jihan pun ikut menghilang Setelah Do Hyuk lockout Karena telah mendapatkan mangsa pertama Maka Jihan akan mencari kill lainnya Namun saat ia melihat ke arah para monster Tak ada satupun player yang mengincar para monster itu Di battle.net Selain ada player juga terdapat para monster Tapi poin achievement untuk membunuh monster sangatlah kecil Satu monster dihitung 0,1 poin Jadi player harus membunuh setidaknya 10 monster Untuk mendapatkan 1 poin achievement Makanya gak ada yang mau Dan mereka lebih memprioritaskan Untuk mengkill player lain Toh dapatnya bisa 100 poin Hanya orang koplek aja yang mau melawan monster Namun di saat bengang-bengong itu Muncullah sistem Sistem itu memberitahu Jihan Kalau terdapat eksklusif quest Di mana Jihan harus menghabisi para ork itu Yang menjumlah 30 Jika berhasil Maka Jihan akan mendapatkan 500 poin Jihan yang melihat quest itu pun mulai tertarik Karena jumlah poinnya 5 kali lipat Lebih banyak dibanding tadi Jihan pun memutuskan untuk mengambil quest itu Dan menghabisi para ork babi Ya karena ork disini gak sekuat ork yang asli sih Yang pas di spesilik itu loh Dan dengan cepat Jihan pun langsung melesat ke arah para ork itu Para ork itu pun langsung terkejut Melihat pergerakan Jihan yang sangat cepat Tanpa ragu-ragu Jihan pun langsung akan men-solo semua para ork itu Para ork itu pun tidak tinggal diam Dan mereka pun langsung menerjang maju Jihan Para ork itu langsung melemparkan kapaknya Ke arah Jihan yang tengah berlari Namun dengan gampangnya Jihan dapat menangkap kedua kapak itu Dengan tangannya Lalu Jihan pun melemparkan kembali kapak itu Gini caranya yang lempar yang benar Ucap Jihan Dan crot Dan kapak itu pun langsung menghabisi Beberapa ork yang berada di depan Para ork itu pun terkejut Dengan kekuatan lemparan Jihan yang sangat kuat Namun Jihan tidak memberikan kesempatan Kepada para ork itu Jihan pun langsung bergerak dengan sangat cepat Ke belakang para kerumunan ork itu Tanpa ada yang menyadari Lalu dengan satu kapaknya lagi Jihan pun menebas ork yang masih bengong itu Dan dengan satu ayunan kapaknya saja Jihan dapat menebas banyak kepala ork Para ork itu pun menjadi tambah terkejut Sekaligus heran dengan kekuatan Jihan Melihat kalau mereka akan kewalahan Para ork itu akan langsung mengeroyok Jihan Namun dengan satset-satset Jihan dapat berdebas satu persatu Para ork yang mencoba mengeroyoknya Salah satu ork pun mencoba Menusuk Jihan dengan tombaknya Namun hal itu hanyalah sia-sia Karena Jihan dapat dengan gampang menangkap Dan mematahkan tombak itu Dasar cacat ucap Jihan Ampun bang ampun Namun kapak yang digunakan Jihan malah patah Karena durability-nya telah habis Aduh bang kalau pakai senjata yang bagus sedikit Kenapa kapak kek tai ini dipakai Ucap Jihan Melihat kalau Jihan tidak mempunyai senjata lagi Semua ork yang tersisa pun langsung menyerang Jihan Secara bersamaan Namun dengan hanya hantakan kakinya saja Para ork itu pun langsung terpental cukup jauh Jihan pun langsung melompat dengan tinggi Dan mengambil sebuah pedang Dan dengan pedang itu Jihan pun melesat dengan cepat Dan menebas beberapa ork tanpa terlihat Dan tersisa 4 ork yang tengah kena mental Jihan pun langsung menyiapkan tombak di tangan kirinya Dan trot Lemparan Jihan itu pun langsung mengenai 3 ork yang tengah berbaris Dan sekarang Hanya tersisa 1 ork saja yang kena mental breakdown Ork itu berpikir Kalau Jihan bukanlah manusia Dia adalah monster Monster ngomong monster ya kan Dan slash Jihan pun menebas ork itu yang udah kena mental breakdown Dan Jihan pun berhasil menyelesaikan questnya Dan terlihatlah Jihan yang telah mendapatkan 500 point achievement Karena berhasil menghabisi 30 ork sendirian Dan berkat itu juga level Jihan pun naik Sontak Jihan pun menjadi terkejut Karena seingatnya Player hanya bisa menaikkan level dari EXP-nya saja Jihan pun tidak memusikkan hal itu Toh ini juga bagus untuknya Dia pun langsung melihat-lihat status window-nya Cirk Bisa-bisanya santai-santai gitu doang di tengah duel Biasalah MC Jihan pun lalu bergumam Jika ada suatu hal yang ingin dianaikan Itu adalah stat Martial Power-nya Martial Power adalah stat unik Dimana semua stat seperti Agility, Strength, Vitality digabungkan menjadi satu Bisa dibilang ini cheat lah Karena stat ini dua kali lebih kuat Dibandingkan stat normal dalam jumlah yang sama Dan terlebih lagi Ada alasan spesial Kenapa Jihan sangat mau menaikkan Martial Power Dimana saat Martial Power mencapai 30 Pakat title Nameless Defend Art akan terbuka Tetapi ada satu masalah Dimana Martial Power tidak bisa dinaikkan Hanya dengan pencet-pencet tombol saja Jihan pun iseng-iseng mencoba Untuk menaikkan stat Martial Power-nya Dan alangkah terkejutnya dia Saat mengetahui Kalau Martial Power-nya bertambah Jihan pun menjadi bingung Karena seingatnya Untuk menaikkan Martial Power Dia harus mengalami banyak pertarungan Dan latihan yang intens Namun Jihan pun tersenyum Dan dia bergumam Wah bagus nih Efek gacor kemarin kayaknya Namun di saat lagi senyum-senyum sendiri itu Tiba-tiba terdapat player lain Yang sedang membidik Jihan dari jarak jauh Jihan pun menyadari akan serangan wanita itu Dan dengan santai Jihan dapat menghindari serangan anak panah wanita itu Yang mengincar kepalanya Dan ternyata terdapat dua player yang sedang mengincar Jihan Player wanita yang menyerang Jihan pun kagum dengan Jihan Karena Jihan dapat menghindari anak panahnya Namun player pria yang disampingnya berkata Kalau Jihan hanya hoki saja Mereka berdua pun lalu bekerjasama Untuk bisa mengalahkan Jihan Jihan yang melihat kedua player itu bekerjasama pun bergumam Kalau hal ini sudah biasa terjadi Tujuan dari map ini adalah bayuan Tapi tidak ada larangan untuk bekerjasama Jadi sah-sah saja Saat diperhatikan lagi Ternyata kedua player itu berasal dari salah satu top guild di Korea Yaitu guild turtle Melihat kalau kedua player itu berasal dari satu guild pun Membuat Jihan tidak heran Kenapa mereka mau bekerjasama Satunya marksman Satunya tank Lalu di saat itu Tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahu Kalau game tutorial akan segera berakhir Karena tersisa 60 player Kurang 10 player saja Jihan yang melihat itu pun bergumam Seharusnya mereka tinggal bertahan saja Nanti juga menang Tapi malah menyerang MC Gak tahu diri nih NPC Di salah-salah itu Si player pria ini sempat-sempatnya ngajak si cewek untuk ngedate nanti Namun langsung ditolak oleh si cewek Yeee ente ya bang Tanpa memperdulikan badut di depannya Jihan pun membuka leaderboard Dan sekarang Jihan berada di peringkat 1 Dengan 4 kill Namun karena gap antara dia dan peringkat 2 Hanya 1 kill saja Maka Jihan akan menghabisi 2 NPC ini Toh dia yang diincar duluan Si player wanita tadi yang sudah mengentekkan abang tank pun bersiap untuk menyerang Jihan Namun slash Dengan begitu cepat Jihan dapat langsung menebas wanita itu yang asik kebacot Sontak player pria yang bersama wanita itu pun menjadi sangat terkejut Dengan pergerakan Jihan yang sangat cepat Tanpa basa-basi Jihan pun langsung bergerak dengan cepat Dan berpindah ke belakang pria itu Dan Jihan pun melancarkan sebuah tebasan yang cukup kuat di pundak pria itu Namun Jihan pun menjadi terkejut saat melihat Kalau serangannya tadi hanya memberikan sedikit luka di armor pria tadi Pada itu pun auto songong Ia berkata kalau armor ini adalah rank B milik Guild Turtle Keren kan Pedangmu gak akan bisa menembus armorku Ucap pria itu Namun pria itu pun langsung menyesali ucapannya tadi Karena dengan brutal Jihan pun langsung menyerang pria itu bertubi-tubi Ampun bang ampun Bercanda aja tadi ya kan Pria-pria itu Namun Jihan pun bodo amat Dan terus menyerang pria itu di satu titik Hingga armor pria itu pun mulai hancur dan berlubang Jihan pun lalu bergumam Kalau ia tidak peduli si pria ini mau pakai armor kayak apapun Dia japanin sampai tembus pokoknya Dan dengan senyum mematikan Jihan berkata Kalau ini akan sangat seru Dan teriakan pria itu yang disiksa Jihan pun terdengar ke sepenjuru tempat Namun Sin lalu berpindah setelah liga itu selesai Dimana terdapat dua orang yang sedang melihat rekaman Jihan waktu itu Wanita yang memegang kopi itu pun berkata Kalau hal ini cukuplah mengejutkan Namun ia juga bersyukur Wanita ini adalah manajer eksekutif dari Guild Twin Star Namanya Lee Hayeon Sontak wanita yang berada di samping manajer Hayeon pun bertanya Apa maksud perkataan manajer Hayeon tadi? Manajer Hayeon pun berkata Kalau ia bersyukur Jihan tidak disumon di sampingnya Jika tidak Jangankan mencapai peringkat dua Gayeon akan langsung tereliminasi ketika bertemu dengan Jihan Wanita yang berambut pendek ini adalah pengawal dari manajer Hayeon Ia adalah Im Gayeon Dia juga mengikuti Bronze League kemarin Dan dia juga mencapai peringkat kedua Manajer Hayeon pun memperingati Gayeon untuk menghindari Jihan ketika mereka bertemu di Liga lagi Gayeon yang diberikan syarat itu pun merasa agak kurang suka Biasalah bintang baru ya kan Makanya sok-sok kuat-kuat sedikit Manajer Hayeon yang melihat itu pun mengerti Dan dia menyuruh Gayeon untuk menginjak-ginjak Jihan saja kalau ketemu nanti Namun Gayeon berkata kalau ia akan menuruti perkataan manajer Hayeon tadi Tapi manajer Hayeon berkata kalau ini adalah perintah Agar mereka bisa mendapatkan informasi tentang Jihan Dan Gayeon pun akan melaksanakan perintah itu Namun ada satu hal yang janggal Gayeon merasa kalau ia pernah bertemu dengan Jihan sebelumnya Im Gayeon adalah bintang baru yang sedang dipamerkan oleh Twinstar Karena Gayeon memiliki GIF rank S yang langka Dan juga kemampuan yang hebat Dimana dia selalu mencapai peringkat 1 Namun semua itu berubah saat Jihan datang memasuki Liga Dan kita juga diperlihatkan ke sisi Guild Turtle Dimana rekrutmen disana ngamuk-ngamuk Karena bisa-bisanya 2 anggotanya kalah melawan player berlevel 2 Mana koloran doang lagi Dan yang lebih membagongkan 2 player 2 bisa jadi nomor 1 dengan 6 kill Gak masuk akal cok Ngecit ini pasti Wallhack sama aimbot Ucap rekrutmen itu Namun si mas-mas tank ini masih berusaha untuk ngapelin si cewek Si cewek pun hanya bisa tepok jidatnya aja Duh badut badut gak sadar-sadar kayak kalian Dan sim pun lalu berpindah ke posisi Jihan yang lagi ngasuh Level Jihan pun naik 3 level setelah menyelesaikan Liga kemarin Dan berkat itu Jihan memiliki 3 poin untuk menaikkan statnya Dan tanpa babi ibu Jihan pun langsung menaikkan martial powernya menjadi 9 Namun bukan itu saja yang Jihan dapatkan Jihan mendapatkan sebuah titel Yaitu The Ones Who Conquered Tutorial Efek titel ini akan menaikkan semua statnya sebanyak 1 Dan juga terdapat buff EXP 20% Namun titel ini hanya bisa digunakan di Bronze League saja Dan berkat itu martial power Jihan pun menjadi 10 Dan dengan begini maka akan sangat easy bagi Jihan di Bronze League Dan untuk naik ke Silver League itu berada di level 25 Jadi santai-santai dulu gak sih? Dan saat ia melihat-lihat lagi ternyata ada satu hal yang ia lupakan Yaitu untuk memilih kelas Di battle net terdapat 4 jenis kelas Yaitu Archer, Mage, Support, dan Warrior Di kehidupan sebelumnya Jihan memilih kelas Warrior Dan tentu saja Jihan berpikir untuk mengambil kelas Warrior lagi Toh dia juga udah berpengalaman Tapi berkat adanya toko OP miliknya Jihan pun bisa memilih beberapa job sekaligus Jadi untuk sekarang kelas Warrior nanti-nanti aja deh Ucap Jihan Jihan pun lalu tersenyum dan dia akan memilih kelas lain Dan Shin pun lalu berpindah ke tempat Bronze League selanjutnya Dimana misi kali ini adalah misi defense dari mayat hidup yang banyak jumlahnya Misinya gampang cuma jagain kristal dari zombie Udah gitu doang Game-nya akan selesai ketika hanya tersisa 5 power Dan terlihatlah Gayong yang sudah berada di sana duluan Gayong berkata kalau game ini kayak tai Dan lalu muncullah 2 cahaya teleport di belakang Gayong Dan terdapat 2 player yang muncul Misi kali ini akan menjadi misi berkelompok Gayong pun langsung menganalisa timnya Archer ini adalah anggota dari Guit LK Dan busurnya cukup bagus Lalu untuk matchnya walaupun si Gayong gak tau dia siapa Tapi set magienya boleh lah Tim ini lumayan lah buat Gayong Namun ada satu hal yang kurang Di game kali ini kelas support sangatlah diperlukan Namun muncullah satu lagi cahaya teleport Gayong berharap yang kali ini muncul adalah support Dan ternyata yang datang adalah Jihan Dengan memakai celana training dan baju olahraga Sambil ia membawa sebuah tongkat Namun sebelum itu kita diperlihatkan 20 menit yang lalu Dimana saat Jihan memilih kelas Sistem pun memperingatkan Jihan Kalau kelas support tidak cocok dengannya Namun Jihan mah bodoh amat Dan dia pun tetap memilih kelas support Ada alasannya mengapa Jihan memilih kelas ini duluan Yaitu saat memilih kelas support Maka ia akan langsung mendapatkan defense power Ini adalah bagian terpenting Untuk mendapatkan stat unik nantinya Namun untuk mengembangkan stat ini Cukuplah sulit Namun Jihan memiliki caranya tersendiri Cara yang dijamin bakal berhasil Dan Sin pun lalu kembali ke sekarang Dimana guy yang sangat terkejut Mengetahui kalau Jihan adalah support Lalu si match ini pun ngomel-ngomel Melihat Jihan yang datang kemari Hanya pakai baju training dan bawa tongkat doang Dia pun bacot terus lah pokoknya Kayak bakal nge-carry aja Jihan yang melihat bacotan match itu pun hanya slow by Player archer disampingnya pun menenangkan si match yang rocos air Tenang-tenang pala kau botak Lihat noh masa dia pakai baju gitu kemari Mau bertarung apa mau senam sama ibu-ibu dia Ucap match itu yang emosi Melihat kalau timnya ribut sendiri Gayang pun hanya bisa menghala nafasnya Capek yang dapat tim troll mulu Ucapnya Namun tiba-tiba Jihan pun langsung mencengkram match itu kuat-kuat Dan mengangkatnya Match itu pun menyuruh Jihan untuk melepaskannya Namun Jihan berkata Kalau ia hanya melakukan Apa yang match itu mau lakukan Sontak match itu pun menjadi bingung Namun Jihan pun langsung melempar match itu dari tower mereka Dan tentu saja Match itu pun langsung terjun Menuju gerombolan zombie yang udah standby dari tadi Ya matilah dia Melihat itu Gaya dan player archer pun langsung shock parah Jihan pun berkata Kalau ia tidak memerlukan player bot freak bacot kayak gitu Remehen support ya Belum tahu Estes bisa solo lord ya kan Dan Shin pun lalu berpindah ke beberapa saat kemudian Dimana match itu pun meminta ampun kepada Jihan sambil bersejud Match itu bernama Kim Gyu Hyuk Susah bener namanya anjir Kita panggil Gyu aja ya kan Mau tahu nggak kenapa si Gyu ini masih bisa hidup Terus jadi kayak gini Jadi di game defense kali ini Playernya bakal dikasih 3 nyawa Nah si Gyu ini kan udah mati Dilempar Jihan tadi Nah si Gyu ini dispawn lagi ya kan Terus dilempar lagi sama Jihan Jadi nyawanya tinggal 1 doang Nah kalau dia mati lagi Nanti dia jadi yang paling terakhir peringkatnya Nah kalau jadi yang paling terakhir Itu ada hukumannya Makanya dia tobat Hukumannya nanti tuh levelnya diturunin Nah jika levelnya kecil Maka skill dia yang ada batasan levelnya akan hilang Rugi lah dia beli skill mahal-mahal ya kan Kalau hilang Jihan pun berkata Yang bener Soalnya tadi si Gyu nyoba nyerang Jihan Pakai magic apinya Tapi ya gampang mau buat Jihan Jihan pun lalu berkata Kalau magic api tadi itu cukup bagus Gyu pun lalu tersenyum Dan dia berkata Kalau magic apinya itu berguna banget Di game kali ini Untuk membakar-bakar zombie ya kan Dia juga menambahkan Selain apinya yang mantap Dia juga berada di level 15 Jadi dia bakal berguna banget nantinya Setelah dilihat-lihat lagi Gayong pun mengenali Jihan 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 dulunya adalah player match Dari top 10 guild Namun ia gagal dipromosikan ke silver league Sebanyak 4 kali Dan pada akhirnya Dia cuma jadi kang rusuh doang Dan kita kembali lagi Kepertikaian Jihan Jihan Si Jihan mau ikut Asalkan Jihan mau minta maaf kepadanya Karena udah lempar dia tadi Si Archer pun setuju-setuju Aeh Toh biar game kali ini lancar Namun si Jihan pun langsung mencengkram si Jihan lagi Mau minta maaf Tanya Jihan Dan Jihan pun langsung lempar lagi Si Giyu dari tower Koen duluan Ngapain aku yang minta maaf Dasar badut Ucap Jihan Dan si Giyu pun mati Dan jadi bot freak Siapa yang mau dilempar lagi Ucap Jihan Contak si Gayong dan Archer pun Shock parah Ini Archer siapa sih namanya Archer-Archer Ae Dan game kali ini pun telah dimulai Dimana para zombie ini mulai menaiki tower Tim lain mah Combo-combo skill ya kan Kalau timnya Jihan Masih sibuk-sibuk sendiri Si Gayong pun menyuruh Untuk mereka semua mundur dulu Biar zombie-nya kelihatan Si Archer pun bilang Itulah mengapa mereka membutuhkan Mage Eh si Giyu malah dilempar sama si Jihan Si mas-mas Archer pun marah-marah sama Jihan Kenapa gak dimafin aja si Giyu kan Mereka susah sekarang Namun si Jihan mah gak peduli-peduli amat Ia justru membuka status window-nya Dan di saat itu muncullah satu quest Dimana Jihan harus finish pertama Dan juga ia harus membunuh seribu zombie Jihan yang melihat misi itu pun agak bingung Ya karena waktunya gak pas aja sih Padahal mah boleh juga hadiahnya Si Jihan pun langsung merenung Apakah ia harus mengambil quest ini atau enggak Dan sementara itu Si Gayong dari tadi sudah memperhatikan si Jihan Gayong beranggapan Kalau Jihan bukanlah tipe player yang dicari oleh guild twin star Namun si Archer pun ngamuk-ngamuk lagi Karena dikacangin Jihan Oi cok kacang anjir Gue solo aja lah kalau kayak gitu Ucap si mas Archer kesal Emangnya boleh? Tanya Jihan Sontak si mas Archer pun menjadi bingung sendiri Mendengar pertanyaan Jihan Si Gayong pun langsung menengahi Ia akan berada di garis depan Dan ia meminta Jihan untuk berada di posisi belakang Namun Jihan pun berkata Kalau ia akan solo versus kuat Jadi dia meminta Gayong untuk menjaga si mas-mas Archer Jadi si Jihan bisa menyelesaikan questnya Alololo kok jadi gitu cok Ucap si mas-mas Archer Dan di saat ribut-ribut itu Ternyata para zombie sudah berhasil menaiki tower mereka Itu adalah blood zombie yang berbeda dari zombie biasa Mas-mas Archer berkata Zombie tipe itu tidaklah mudah dibunuh Zombie itu tidak bisa dibunuh dengan kekuatan fisik Untuk mengalahkan zombie itu Mereka harus menggunakan magic Namun tak gentar sedikit pun Jihan pun langsung menghadang satu zombie Yang mencoba melompat ke arahnya Dan trot Dengan satu tusukan tombaknya Zombie itu pun langsung tercerai berai Sontak si mas-mas Archer dan Gayong pun terkejut melihat itu Ternyata si Jihan menggunakan skillnya dari kelas support Yaitu White Holy Flames Defend Power Lalu dengan sat-sat-sat-sat Jihan pun dapat menghabisi satu persatu zombie yang mencoba mengeroyoknya Dan tung Jihan pun menghantam satu zombie tepat di kepalanya Hingga zombie itu menjadi buntung gak punya kepala Jihan berkata Dia tidak tahu bisa mengkill seribu zombie atau tidak Tapi ini worth it untuk dicoba Dan tangtung-tangtung-tangtung Jihan pun menghabisi para zombie itu dengan sangat cepat Sehingga killnya bertambah dengan signifikan Serangan fisik memang tidak berguna untuk para zombie ini Namun karena Jihan menggunakan defense power Maka ia dapat dengan gampang menghabisi zombie-zombie itu Dan dengan ketempatannya sangat akurat Jihan bisa mengeluarkan defense powernya Sehingga ia tidak menjadi boros Gayong dan mas-mas Archer pun menjadi sangat terkencur dengan kemampuan Jihan Jir, kalau tahu jago kayak gini mah Toksi juga gak apa-apa Yang betik aku dikiri Ucap mas-mas Archer Si Gayong pun sampai tidak bisa berkata-kata Melihat kemampuan Jihan yang mahir mengontrol defense powernya Terlebih lagi Jihan tidak pernah absen untuk mengincar kepala para monster itu Headshot only nih bos Setelah membantai 200an zombie Defense power milik Jihan pun bertambah satu Melihat itu Jihan pun bergumam Kalau ia sudah tahu Cara untuk menaikkan defense power lebih efektif lagi Dan kita sedikit dijelaskan Dulu saat Battle.net pertama kali ada di bumi Terdapat banyak relik yang muncul Orang-orang mengira Kalau di dalam relik itu Terdapat rahasia atau semacam kekuatan Sehingga harga untuk sebuah relik itu cukup lama hal Namun setelah 10 tahun lamanya Tak ada rahasia atau kekuatan yang terungkap Jadi harga relik pun langsung anjrok Jadi keberadaan relik saat ini jarang diketahui Karena gak ada yang mau Lalu kita diperlihatkan pencakapan antara Jihan dan Sofia dulu Dimana Sofia memberitahu cara Agar dapat menaikkan defense power kepada Jihan Sofia berkata Kalau metodenya ini berhubungan dengan relik Ya walaupun cara ini sudah tidak bisa digunakan Semenjak tutorial berakhir Sofia memberitahu caranya kepada Jihan Dimana dia tinggal memegang sebuah relik di tangannya Sambil berdoa Dan defense power akan meningkat pula Tentu saja setiap relik syaratnya akan berbeda-beda Jihan pun terkejut mengetahui Kalau metodenya hanya semudah itu Namun Sofia berkata Memang terlihatnya mudah Tapi sekarang relik sangat susah untuk dijumpai Tapi kata Sofia Terdapat seorang player yang terus membeli relik Dan saat Jihan regresi Ia menemukan banyak terdapat defense relik yang berada di penthouse-nya Dan kebanyakan dari relik itu telah kosong Karena telah diserap kekuatannya Dan akhirnya Jihan tahu Identitas player yang selalu membeli relik itu Yang tak lain adalah kakak perempuannya sendiri Yaitu kakaknya Jihan Sung Ji Ah adalah saintis kebanggaan publik Korea Seperti Yotai Jin Couple gitu lah Dan di atas relik itu Jihan pun menemukan tongkat yang ia akan bawa ke game defense Dan kita kembali ke Jihan yang sedang membantai-bantai zombie Tongkat yang dibawa Jihan pun ranknya menurun menjadi F Mungkin karena sering buat mentung ya kan Walaupun begitu Tongkat ini masih cukup kokoh untuk buat mentung-mentung orang Sigayong pun masih terkejut dengan kemampuan Jihan yang diluar perkiraannya Biasalah MC Boss MC Ma O.P. Kecuali Lloyd yang akan begok dia Di saat bengong-bengong itu Tiba-tiba mas-mas Archer memberitahu Kalau tower sebelah telah hancur Saking senangnya Ia sampai tidak menyadari Kalau zombie yang berada di dekatnya akan menyerang Namun untungnya Gayong pun langsung menebah zombie itu Dengan teknik pedang plumb blossom Kau jadi cung miung anjir Sambil nabokin zombie di depannya Jihan pun terkejut melihat teknik berpedang Gayong Pantas aja pas awal bertemu Dia kayak kenal sama Gayong Dia adalah sang plumb blossom sword Im Gayong Sambil nabok zombie-nya lagi Jihan berkata Kalau Gayong memiliki aspek untuk menjadi sword king Namun di masa depan Gayong mati dibunuh oleh Yotei Jin Alias si Ryu He Jihan bergumam Sepertinya dia akan menyelamatkan si Gayong Si Gayong pun lalu memanggil Jihan Ia berkata Mereka harus bekerja sama Jika ingin posisi yang lebih tinggi Dengar itu Jihan pun langsung membuka status window Untuk mengecek peringkat mereka Dan sekarang mereka berada di peringkat 5 Dan dari 398 kill 397 nya adalah dari kill Jihan Jihan merasa kalau ini terlalu lambat Dan mereka juga tidak memiliki banyak waktu Jihan pun langsung akan mencoba sesuatu Toh Jihan berpikir Kalau si Gayong akan baik-baik saja tanpa dirinya Tanpa disangka-sangka Jihan pun langsung melompat dari tower Dan akan langsung menyerang base lawan Sontak si Gayong dan mas-mas archer Pun menjadi sangat terkejut dengan tingkah Jihan itu Sambil melompat turun Jihan pun menyiapkan kekuatan defense powernya Dan sebuah aura yang sangat terang pun langsung menerangi tempat mereka Dan dengan sangat keras Jihan pun menghantamkan tongkatnya ke tanah Dengan menggunakan momentum ia turun Dan terjadilah ledakan yang begitu luar biasa Jihan berkata Seni adalah ledakan Sontak si mas-mas archer dan Gayong pun Menjadi tambah terkejut dengan kekuatan Jihan Dan bertepatan dengan itu Game kali ini pun telah berakhir Dimana Jihan berhasil meraih peringkat pertama Namun sayangnya ia gagal untuk membunuh seribu zombie Ya tapi Jihan memakluminya Toh masih terlalu cepat untuknya Jihan pun kembali disipon di atas tower Sontak mas-mas archer pun langsung berterima kasih kepada Jihan Karena telah digendong Wah makasih ya bang Baik kali kau ini gendong-gendong aku Ucap mas-mas archer Sementara itu si Gayong pun ingin melihat bekas serangan Jihan tadi Dan alangkah terkejutnya dia Saat mengetahui kalau efek dari serangan Jihan itu Dapat menghabisi zombie yang sangat banyak Ia merasa kalau game kali ini ngebug Karena bagaimana mungkin seorang support yang berlevel kurang dari 10 Bisa melakukan ini seorang diri Setelah itu pun mas-mas archer pun lock out dengan full senyum Ya iyalah kan digendong dia Si Jihan pun memutuskan untuk lock out juga Namun tiba-tiba si Gayong pun menghampiri dan memanggil Jihan Jihan pun lalu menoleh sambil merasa bingung Ia bertanya apakah Gayong mengenalinya Sambil merasa gugup Gayong pun bergumam Bagaimanapun ia harus bisa membawa Jihan bergabung Dengan guild twin star Jihan pun ngefreeze mendengar alasan Jihan yang membagongkan itu Sambil lock out Jihan pun berjanji akan memberitahu nomernya saat mereka bertemu lagi Dan Jihan pun lalu meninggalkan Gayong yang masih bengong Kok bisa ya lupa nomor Eh 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 kayaknya aku ditolak dah tadi Bumam Gayong yang baru sadar kalau ia ditolak Dan Sim pun berpindah ke Jihan yang tengah jalan-jalan Jihan pun masih kepikiran yang tadi Ya bagaimana ya Oh dia cuma hafal nomor amerikanya aja Jadi dia lupa nomor koreanya Jihan pun tersadar Sepertinya ia mulai menarik perhatian para rekrutmen guild Sebenarnya si Gayong tadi bisa ngasih nomornya aja ke Jihan Tapi lupa dia kayaknya Ya walaupun begitu Tapi Jihan belum ada niatan untuk bergabung dengan guild manapun Yang lebih penting sekarang adalah mengecek hadiah dari game tadi Dan terlihatlah Jihan yang naik 2 level Dan dia juga mendapatkan 1500 poin JP Defend powernya juga lumayan meningkat Dan untuk poin JP-nya si Jihan mau belanjain buat relik Tapi masih kurang banyak Gak jadi deh Jihan pun memutuskan untuk balik pulang aja lah Dan Sim pun lalu berpindah di penthouse milik Jihan Ia baru saja sampai Namun saat ia masuk Ia menemukan sebuah sepatu milik perempuan Sepatu sekolah gitulah Sontek Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut Sambil gemetar Sambil gemetar Jihan pun membuka dan memasuki ruangannya Dan terlihatlah seorang gadis muda yang tengah menunggu Jihan Gadis itu pun langsung menoleh dan menyambut kedatangan Jihan Sontek Jihan yang melihat gadis itu pun menjadi sangat terkejut sekaligus shock Kita pun diperlihatkan masa lalu Jihan Entitas si gadis ini Gadis itu bernama Sai Ah Jihan dan Sai Ah terlihat sangat dekat Dan Sai Ah adalah salah satu penyesalan terbesar Jihan selama ini Dimana ia tidak bisa menyelamatkan Sai Ah dulu Dan kalian pasti penasaran kan siapa Sai Ah? Nggak lah Kan udah banyak yang upload Tanjir Si Sai Ah adalah keponakan Jihan Anak dari kakak perempuannya Dan anak dari sword king Yosei Jin Nama lengkapnya Yosei Ah Yosei Ah sekarang berumur 18 tahun Sejak kecil ia sudah diasuh oleh Jihan Ya karena emak bapaknya sibuk sih Jihan pun bertanya Kenapa Sai Ah udah balik dari pulau Jeju Sai Ah pun berkata Kalau dia pulang duluan dari temen-temennya Sai Ah pun sudah mengetahui bapaknya yang pindah negara dan meninggalkannya Sai Ah pun berkata Jadi yang tersisa tinggal mereka berdua saja Jihan pun langsung kesal mendengar itu Dia lalu bertanya Apakah Sai Ah menerima telpon dari bapaknya? Yosei Jin Sai Ah pun membenarkannya Kalau bapaknya tadi telpon Dan kita diperlihatkan beberapa saat yang lalu Shin berpindah sebelum Sai Ah datang kemari Dimana ia menerima telpon dari bapaknya Bapaknya disitu ngaku Kalau ia udah jatuh cinta lagi sama cewek Jepang disana Dan dia mau pindah ke warga negaraan Sontak Sai Ah yang anaknya pun langsung memprotes keputusan bapaknya itu Ya masa anak satu-satunya ditinggal demi cewek lain Namun si Yosei Jin pun berkata Kalau ia tidak akan meminta pengertian Sai Ah Keputusannya sudah bulat Yosei Jin juga mengaku Kalau cewek barunya juga meminta Agar dia meninggalkan Sai Ah anaknya sendiri Dan Yosei Jin pun iya-iya aja Dan setelah itu Yosei Jin pun langsung menutup telponnya Mendengar cerita Sai Ah Jihan pun menjadi sangat geram dengan Yosei Jin Wah wah bangsa bener tuh orang Gomom kesal Jihan Namun ia pun lalu menenangkan dirinya Toh emang sifatnya si Yosei Jin udah kayak gitu dari dulu Tapi si Jihan masih sangat kesal dengan Yosei Jin yang tidak bertanggung jawab Ia meninggalkan negara dan juga anak satu-satunya demi seorang cewek doang Namun Sai Ah pun langsung mengalihkan pembicaraan Ia bertanya apakah Jihan yang telah menghancurkan foto bapaknya Sontak Jihan pun auto kelapakan Ia pun meminta maaf karena mengira kalau Sai Ah akan marah Namun si Sai Ah berkata Lu paman kau gak ngajak-ngajak aku sih Aku kan mau noncok bapak juga Ucap Sai Ah Sontak Jihan yang mendengar itu pun menjadi speechless Sai Ah menambahkan bahwa Jihan tidak perlu khawatir Dia masih baik-baik saja Jihan pun lalu teringat bahwa Sai Ah adalah anak yang kuat Dulu bahkan saat ibunya meninggal Sai Ah masih tersenyum Dia selalu mengkhawatirkan pamannya yaitu Jihan ketimbang dirinya sendiri Jihan pun lalu merangkul Sai Ah Ia berkata kalau Sai Ah sudah besar sekarang Jihan berjanji akan selalu melindunginya Sai Ah pun berterima kasih atas ucapan pamannya itu Namun Sai Ah pun menyuruh Jihan untuk mandi Karena badannya bau keringat Dan kita tinggalkan dulu keluarga yang gak cemara-cemara amat ini Dan Sin pun berpindah ke gedung tempat Guild Twin Star Terlihatlah Gayong yang sedang depresot Dimana si manajer Hayon sedang menahan tawanya Saat mendengar cerita Gayong yang ditolak Gayong pun menyuruh manajer Hayon untuk tidak menahan tawanya Lepaskan saja gak apa-apa Lalu manajer Hayon pun tertawa dengan sangat keras Sehingga membuat orang-orang langsung menoleh ke arah mereka Manajer Hayon berkata kalau Jihan itu sedikit lucu Alasannya untuk menolak Gayong itu out of the box Gayong yang mendengar itu pun berkata Mungkin si Jihan gak suka dengan penampilannya yang tomboy kayak gini Jikalau ia cantik seperti manajer Hayon Pasti akan berbeda hasilnya Manajer Hayon pun langsung terdiam Mendengar perkataan Gayong itu Ia bergumam Seriusan Antum ngomong kayak gitu Dasar sepuh merendah sampai ke inti bumi Masa Antum gak sadar kalau Antum itu jadi wanita idaman Dan terlihatlah banyak orang yang sedang terkesima dengan Gayong Si Blossom Sword Sambil berjalan manajer Hayon berkata Coba Antum ngomong kayak gitu di TikTok Pasti isi komennya pada bilang Lagi haus mbak Sepuh bisa aja merendah sampai ke inti bumi Sontak si Gayong pun gak ngerti maksud perkataan manajer Hayon Dan mereka pun lalu pergi ke tempat kayak kantin gitu lah Mereka disana mengobrol Gayong bertanya bagaimana cara manajer Hayon Untuk bisa membawa Jihan ke guild mereka Manajer Hayon berkata Kalau ia akan melakukan semua cara Soalnya dia dituntut sama atasan Yang pengen Jihan join di guild ini Ia sampai pusing banget lah pokoknya Gayong pun menyetujuinya Dia berkata Kalau bakat milik Jihan sangat diperlukan di guild mereka Lalu tiba-tiba HP milik manajer Hayon pun menunjukkan Notifikasi live streaming Ia pun langsung membuka channel itu yang sedang live Ia merasa bingung Kenapa adminnya tiba-tiba live Padahal sekarang gak ada pertandingan yang penting Gayong melihat itu pun bertanya Apakah manajer Hayon masih menonton live streaming judi Manajer Hayon menjawab Mana ada judi ini buat analisa strategi Namun di saat itu Mereka berdua pun langsung terkejut saat melihat live-nya Rata yang live sekarang adalah Jihan Gayong pun bertanya Apakah ini channel yang sering ditonton oleh manajer Hayon Namun manajer Hayon berkata Kalau itu tidak penting sekarang Ia menunjukkan Kalau Jihan secara terang-terangan mengaku Kalau ia adalah saudara ipar dari Yosei Jin, Sword King Dan terlihatlah netizen yang terkejut Mengetahui kalau Jihan adalah saudara ipar dari Yosei Jin Mereka pun menjadi tambah yakin Setelah melihat Kalau Jihan berada di penthouse milik Yosei Jin Mereka pun jadi ribut sendiri Dan kita pun berpindah ke posisi Jihan Ia pun meminta Sai Ah untuk agak menjauh Dan netizen pun menjadi tambah terkejut setelah melihat kemunculan Sai Ah Ini netizen pada ribut sendiri dah Lalu mereka semua pun menjadi bingung Apa yang akan Jihan lakukan Dan terlihatlah Jihan dengan auranya Mengangkat kakinya tinggi-tinggi Dan cek duar Dengan hentakan kakinya Jihan pun menghancurkan lantai tempat monumen Yosei Jin berdiri Sontak para netizen pun auto terkejut Dengan apa yang dilakukan oleh Jihan Tapi Jihan tak berhenti di situ saja Ia pun lalu mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya Dan cek duar Jihan pun meninju monumen Yosei Jin dengan keras Hingga monumen itu pun langsung hancur berkeping-keping Sontak netizen pun menjadi tambah heboh Melihat kegilaan yang ditujukan oleh Jihan Dan orang yang menonton live streaming Jihan pun langsung melonjak naik Dan makin banyak pula netizen yang berkomentar Berkat itu Jihan pun mendapatkan banyak poin achievement Lalu Jihan pun mendekati kamera Ia berkata sekarang ia akan memberikan pendapat mereka tentang Yosei Jin yang pindah ke warga negaraan Dan kita sedikit dijelaskan tentang platform yang digunakan Jihan untuk live streaming Ini adalah bagian dari battle net Dan karena itulah Jihan tadi mendapatkan banyak poin achievement Dan kita kembali lagi ke Jihan Dimana selain mendapatkan banyak achievement Dan tentu saja Jihan juga mendapatkan banyak dislike Jihan pun sudah menduga hal ini akan terjadi Tapi ya gak peduli amat ya Jihan pun lalu melihat-lihat komentar para netizen Dan dia menemukan banyak netizen dengan foto profil yang sama yang ngebacotin dia Jihan pun tahu siapa para netizen itu Mereka adalah fans club fanatik dari Yosei Jin Yang bernama keluarga Sword King Para fans club inilah yang membawa saya pada kematian Karena mereka fans fanatik Jadi mereka buta dan tidak mau mengakui kalau Yosei Jin telah berkhianat Karena itu mereka melampiaskan semua kekesalannya pada Seah Selaku anak Yosei Jin Mereka terus melakukan cyberbullying kepada Seah Mereka menyalahkannya atas kepergian Yosei Jin Dan pada akhirnya Seah bernasib buruk Jihan pun menjadi sangat kesal dengan fans fanatik ini yang sangat anjim berkelakuannya Jihan berkata kalau ia akan mengambil alih posisi itu dari Seah Dia akan menjadikan dirinya sebagai target kemarahan fans fanatik itu Jihan pun lalu berkata sesuatu kepada para netizen Tapi jeduar Jihan kembali meninju monumen milik Yosei Jin dengan keras Sontak para netizen jadi tambah bingung Jihan berkata Kalau itu Ryuhi atau si Yosei Jin tidak akan kembali ke Korea Dia menunjukkan rekaman suara dari Yosei Jin saat menelpon Seah Dan contak semua orang yang menonton live streaming Jihan pun mengetahui alasan Yosei Jin meninggalkan Korea Netizen yang awalnya ramai pun contak terdiam saat mengetahui Yosei Jin meninggalkan Korea dan keluarganya hanya demi seorang wanita Namun yang namanya fans fanatik masih ada yang gak mau percaya setelah buktinya dikeluarkan Lalu sekarang giliran Sai A lah yang berbicara Contak para netizen pun menjadi kagum dengan kecantikan Sai A Sai A berkata kalau ada sesuatu yang ingin ia umumkan Ia berkata kalau penthouse ini telah diberikan oleh bapaknya ke dirinya Contak para netizen pun auto ngiri sambil adu nasib Namun Sai A melanjutkan kalau ia tidak akan menerima warisan dari seseorang yang meninggalkan negara dan keluarganya Jadi ia memutuskan untuk mendonasikan penthouse ini Lebih tepatnya gedung untuk dipakai oleh negara Sontak para netizen pun menjadi tambah heboh lagi mendengar pengumuman itu Jihan pun hanya tersenyum melihat Sai A Dan kita diperlihatkan kejadian 30 menit yang lalu Dimana Jihan mencoba meyakinkan Sai A untuk mendonasikan penthouse ini Masa artah satu-satunya mau didonasikan? Ya mau gimana lagi ya? Kalau dijual pun gak ada yang sanggup beli soalnya nilainya mahal banget Dan kalau tetap dipakai nanti ujung-ujungnya bakal disita pemerintah Soalnya masyarakat geram sama Yosejin yang bikin Korea hancur Dan setelah itu Sai A malah gak punya rumah dan gak bisa bersembunyi lagi dari para haters Dan akhirnya dia bunuh diri Jadi ya mending didonasikan aja sih Tapi Jihan pun bingung gimana mau jelasinnya sama Sai A Masa dia bilang dia dari masa depan? Kan gak mungkin Namun tanpa disangka Sai A pun menyetujui usulan Jihan Kontak Jihan pun langsung terkejut Kenapa tiba-tiba Sai A setuju? Jihan pun bertanya Kenapa Sai A mau setuju? Yang tadi masih nolak kok Sambil berjalan pergi Sai A berkata kalau ia akan mempercayai pamannya Karena sudah lama dia tidak melihat pamannya percaya diri seperti itu Dan Shin kembali ke Jihan yang melihat Sai A dengan bangga Jihan pun senang karena rencananya untuk menjadi kambing hitam pun berhasil Sehingga tidak ada lagi yang akan membuli Sai A Namun ini belumlah berakhir Jihan lalu berkata Kalau Yose Jin meninggalkan Korea demi wanita itu cuma alasan saja Aslinya mah Yose Jin cuma cacat dan mau kabur doang Cinta-cinta cuih pahala bapak kau Bilang aja cacat Makanya kabur ke Jepang Ucap Jihan Sontak semua netizen yang menonton pun auto melongo melihat keberanian Jihan Jihan pun menambahkan Udah diam aja kau di Jepang Nanti aku bogem kau di sana Mereka netizen pun menjadi heboh karena Jihan telah mendeklarasikan perang kepada Yose Jin Enjin pun berpindah di mana Jihan telah mematikan live streamingnya Sontak Siah pun bertanya Mengapa Jihan memprovokasi bapaknya Itu bisa saja membahayakannya Namun Jihan pun slowai Lalu tiba-tiba terdapat seseorang yang mendatangi rumah mereka Jihan pun berkata Kalau mereka telah tiba Sontak Siah pun menjadi panik Dia kira itu adalah haters pamannya Namun Jihan berkata Kalau ini adalah sumber uang bagi mereka Namun Shin berpindah ke Jepang Tempat Yose Jin tinggal Terlihatlah Yose Jin yang habis enak-enak Sedang melihat-lihat berita yang disebabkan Jihan Berkat itu hubungan antara Korea dan Jepang semakin memanas Di saat itu CWM bersama Yose Jin pun terbangun Yose Jin pun meminta maaf Karena telah membuat yayangnya bangun Namun wanita itu berkata Kalau ia hanya merasa khawatir dengan keadaan Yose Jin Yose Jin pun meminta Agar wanita itu tidak memanggilnya Yose Jin Namanya adalah Ryuhei Namun wanita itu yang bernama Shizuru pun memeluk Yose Jin Ia berkata Kalau Yose Jin tetaplah Yose Jin Sorkin dari Korea Yose Jin miliknya Dan akhirnya mereka pun cipokan Dan terlihatlah sebuah aura yang keluar saat mereka bemesraan Mungkinkah Shizuru pakai pelet? Dan Shin pun lalu kembali ke Jihan Ternyata yang mendatangi Jihan adalah perwakilan dari Battle.net Korea Pak Yeon-sik Jihan sudah mengenal akrab Pak Yeon-sik Karena dulu ia sering datang kemari Mereka pun lalu berbicara untuk mendiskusikan tentang donasi gedung ini Pak Yeon-sik pun mulai berbicara Dimana pemerintah sudah gagal untuk bisa memulangkan Yose Jin Padahal pertandingan antara Korea dan Jepang akan segera dimulai Jihan yang mendengar itu pun sudah bisa menebaknya Pemerintah masih berharap kalau Yose Jin bakal balik lagi Jihan pun langsung pada intinya Dia berkata Pemerintah tidak ingin menerima donasi gedung ini kan Karena takut masyarakat tahu bahwa Yose Jin tidak akan kembali Pak Yeon-sik yang mendengar itu pun memuji intuisi Jihan yang sangat tajam Dia bahkan bingung apakah ini Jihan yang sama yang sering ia temui Pak Yeon-sik pun membenarkan perkataan Jihan tadi Ia berkata kalau pemerintah masih belum menyerah membawa pulang Sword King Pak Yeon-sik pun memberikan sebuah saran Dimana mereka cukup mengganti kepemilikan gedung ini untuk sementara saja Dan saat Sword King kembali maka gedung ini juga akan dikembalikan Pak Yeon-sik lalu menunjukkan sebuah kontrak Ia berharap kalau Jihan dan Sai Ah masih mau tetap tinggal di sini Jihan yang melihat itu pun bergumam Walaupun ini sedikit melenceng dari tujuannya Tapi gak apa-apalah Oh untung juga ya kan Jihan pun menerima permintaan dari Pak Yeon-sik Namun ia juga meminta sebuah hal Namun Sin pun berpindah ke game Battle.net di Colosseum Dan terlihatlah si mas-mas ini yang nyentrik sedang live streaming Dengan rusuhnya ia membuat gaduh di arena Dia adalah Golden Light Streamer Saat ada yang mendonasikan GP Ia pun langsung joget-joget gak jelas kayak jacing panas Cocoklah kalau jadi tumbal proyek Para player lain yang melihat si Golden itu pun merasa kesal sekaligus pasrah Cok si Taek ini lagi Padahal Aek udah berdoa biar dia mati ke lindus truk tronton tadi Ucap para player yang gak suka sama si Golden Bagaimana tidak Golden adalah player yang berada di tingkat gold Namun ia memutuskan turun menjadi rank bronze Untuk mengontrol para player noobie Dia mengibaratkannya tuh kayak berenang di laut Para player bronze itu kayak ikan dan cumi yang bisa ia makan Kayak player smurf gitu lah Dia merasa sangat senang saat menghabisi dan membuli Para player bronze yang lebih rendah darinya Lo 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 aku kayaknya gak gitu dah Ucap Golden yang merasa kalau ia sedang digibahin Benar-benar ranjim dasar psikopat Taek Lencung Ucap para player lain Golden pun dengan bersemangat berkata Kalau ia akan memulai perburuan kali ini Dan siapakah yang akan jadi mangsanya Like and script cat dulu dong Ucapnya Dan di saat itulah ia bertemu dengan Jihan Ia pula sebab manggil Jihan dan sok akrab Seperti para konten kreator pada umumnya Si Golden pun tahu tentang popularitas Jihan yang naik saat ini Jadi dia langsung mengadakan sesi wawancara Jihan yang melihat Golden yang sok akrab itu pun menjadi sedikit risih Kenapa ada streamer bacot disini gumpamnya Namun berkat kedatangan Golden Jihan pun juga memulai live streamingnya Soalnya ia masih belum menyelesaikan beberapa quest Melihat kalau Jihan live juga membuat Golden jadi ketar-ketir Karena ia takut penontonnya pada pindah ke Jihan semua Namun di saat itu muncullah notifikasi quest streaming Dari penontonnya yang akan nyawar Viewers itu meminta Golden untuk membunuh Jihan Dan menjadikan Jihan peringkat terakhir Jika berhasil maka ia akan mendapatkan 2000 GP Melihat itu Golden pun menjadi agak terkejut Karena nilainya jika ditukarkan itu sebanyak 2 juta won Dan terlihatlah para fans fanatik Yosejin ikut-ikut Dan mereka pun melipat gandakan hadiahnya Golden pun tidak menyangka kalau fans fanatik ini akan sangat dendam sama Jihan Dan terlihatlah banyak sekali fans fanatik Yosejin yang terus menaikkan jumlah hadiahnya Bahkan hadiahnya pun hampir mencapai 40.000 GP Si Golden pun sampai shock melihat banyaknya duit yang akan ia dapatkan Ia berharap bisa mencapai 50.000 GP Namun hadiahnya berhenti di sekitaran 40.000 GP Dan bertempatan dengan itu game-nya akan segera dimulai Si Golden yang mendapatkan GP sebanyak itu bukannya bersyukur Ia malah berteriak karena kurang lagi dikit aja sampai 50.000 Bangsat bener nih mas-mas tai ya kan Ucap para netizen yang heran dengan si Golden Kenapa gak 50.000 aja sih kurang dikit ya kan Gak boleh loh ganjil-ganjil gitu Ucap Golden yang pura-pura nangis Namun di saat itu muncullah chat dari seorang fans fanatik Yosejin Ia berkata ia akan menembakkan 10.000 GP jika Golden berhasil Sontak si Golden yang awalnya terduduk lemas pun langsung bersemangat tingkat tinggi Aku Golden like akan menerima tawaran kalian dan menghukum Song Jihan Ucapnya dengan sangat percaya diri Hei mantap selur buat beli skin FF dapat banyak nih Gua mampu si Golden yang senang karena akan dapat banyak duit Sambil memasang kuda-kudanya si Golden pun bersiap untuk menyerang Jihan Ini adalah nasib yang harus kau terima Song Jihan Ucapnya lalu dengan kecepatan yang sangat tinggi Golden pun menyerang Jihan dari belakang Golden berkata kalau ini adalah akhir bagi Jihan Namun tung Jihan pun berhasil menangkis serangan Golden itu dengan gilingan roti yang ia bawa Sontak si Golden pun menjadi terkejut Bagaimana serangannya bisa terpental Ternyata gilingan yang dipakai Jihan adalah relik tingkat D Jihan pun berkata Karena Golden udah menyerangnya dengan sungguh-sungguh Maka ia akan menggunakan pedang Lalu slash Dengan kecepatan yang sangat tinggi Jihan pun menebas Golden dengan banyak tebasan sekaligus Sontak si Golden pun langsung mati hanya dengan satu serangan Jihan Para netizen pun langsung heboh melihat kekuatan Jihan yang OP Bahkan dapat mengalahkan player rank gold Jihan pun mendapatkan 100 GP karena mendapatkan kill pertama Ternyata pedang yang dipakai Jihan adalah pisau dapur Yang merupakan relik tingkat D pula Di saat itu secara tiba-tiba Si Golden pun dapat kembali bangkit setelah ia mati Ternyata ia menggunakan sebuah item yang bisa membangkitkannya Namun item itu hanya bisa digunakan di bronze link Para fans fanatik Yosei Jin pun kecewa dengan Golden Yang gagal membunuh Jihan Slow-slow-slow Tadi aku ngempur aja kok Kali ini akan ku bantai dia Ucap Golden Namun tanpa ia sadari Si Jihan sudah berada di belakangnya Dan crot Dengan sekali tebas Jihan pun berhasil untuk membunuh Golden sekali lagi Cor belum siap Jiru terlihat Golden yang udah mati Jihan pun lalu melihat ke arah tribun para penonton Ternyata disana terdapat para bangsa elf yang sedang menonton Pantas aja disini agak ramai Jihan pun bergumam Bahwa bangsa elf ada ikut andil dalam hancurnya umat manusia Ia akan mengurus mereka nanti Karena yang terpenting sekarang adalah bantai-bantai Dan terlihatlah para player lain yang takut melihat Jihan Mereka semua pun berusaha melarikan diri dari Jihan Karena Jihan memiliki kekuatan yang OP Bahkan player yang udah rank gold pun dapat ia kalahkan Kabur cok player itu gak ngotak anjir Ucap para player yang kabur Ya kok pada kabur anjir Kelama jadinya gumbam Jihan Namun di saat itu muncullah quest Dimana Jihan harus mengalahkan para Goblin disana Sontak Jihan yang melihat itu pun auto tersenyum Karena hadiahnya lumayan Dan terlihatlah banyak terdapat Goblin di sekitar Jihan Namun beberapa saat kemudian Para Goblin itu pun berlari ketakutan karena dikejar Jihan Dan Jihan pun berhasil mementung Goblin itu yang mencoba kabur darinya Dan slash Jihan pun mengakhiri serangannya dengan tebasan dari pisau dapur Ternyata Jihan sedang mencari kombo dari dua relik ini Untuk bisa mendapatkan defense power Jadi kombonya itu Pertama pentung bulu palanya Baru habis itu ditebas jantungnya Bagus sih dia udah tau kombonya sebelum gamenya selesai Tapi ya Goblinnya udah banyak mati anjir buat eksperimen Dan sekarang hanya tersisa si Raja Goblin Dia adalah boss monster Goblin Champion Dia lebih kuat lah lebih pintar lah dan bla 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 Namun Jihan pun langsung mementung Goblin Champion itu sampai tepar Mau champion kek mau maspion kek sama-sama Goblin Menang gede doang Dan trot Jihan pun menusuk Goblin Champion itu yang udah tepar Gampang kali lah Berkat itu Jihan pun mendapatkan satu defense power Tapi set itemnya turun rank Ya masih bisa dipakai lagi sekali sih Tapi bakal lama berburu pake ini Karena Goblinnya udah pada mati Jadi Jihan akan berburu player lain Karena player lain kabur dari Jihan cukup jauh Ya mau bagaimana lagi Jihan akan mengejar mereka Dan terlihatlah Jihan yang berjalan sambil mengeluarkan aura bertempurnya Dan scene pun berpindah ke tempat Golden Yang tengah bales-balesin komentar para netizen yang bacotin dia Dia beralasan kalau Jihan lah yang terlalu OP Dia sudah melakukan analisa kekuatan Jihan saat dia melawan para Goblin Dan perkiraan Golden kekuatan Jihan berada jauh di atas para player bronze pada umumnya Si Golden pun sampai kena mental melihat Kalau dia yang seorang player gold saja dapat dikalahkan oleh Jihan Ini player yang semurf ya mana Anjir kek ngecit aja dia Ucap si Golden Namun tiba-tiba dia pun menatap layar yang menunjukkan live streaming Jihan Di sana Jihan mulai membantai-bantai player lain Dan di saat itu Golden pun menjadi sangat terkejut Karena hanya dengan satu serangan saja Jihan dapat langsung membantai banyak player Bahkan para netizen pun juga ikut terkejut dengan pembantaian yang Jihan tunjukkan Bukannya tidak Jihan dengan sangat cepat bisa mendapatkan banyak kill Dari double kill, triple kill, quadra kill, sampai pentakil Dijabani semua sama Jihan Sontak player lain pun menjadi panik tak karuhan melihat keganasan Jihan Cocok, cocok, kasih aku buff anjir cepat Sabar goblok lagi proses ini Ucap kedua player ini yang panik Karena Jihan melihat ke arah mereka Lalu jedua-jedua player yang botak pun langsung melepaskan serangannya ke arah Jihan Serang aja dulu ya kan, kena belakangan Namun tangtung-tangtung Jihan dapat menangkis serangan player itu dengan gilingan roti miliknya Sontak dua player itu pun kena mental Mending suren aja yuk bro Jihan pun mendapatkan kill lagi Dan berkat itu Jihan pun berhasil mengumpulkan total 10 kill Itu adalah rekor kill terbanyak yang sebelumnya dipegang oleh Sword King, Yo Seijin Para netizen pun menjadi heboh tak karuhan Karena Jihan bisa menyamai perolehan kill Sword King Jihan pun juga mendapatkan defense power dari kedua reliknya Namun reliknya pun menjadi turun rank Dan Jihan juga berhasil menyelesaikan hidden quest Dimana ia harus mendapatkan 10 kill Ia mendapatkan 5 ribu JP sebagai hadiah Namun di saat itu muncullah epic quest Dimana Jihan harus menemukan shadow queen yang berada di tribun penonton Dan Jihan juga harus memprovokasinya Jihan pun terkejut karena tidak biasanya epic quest muncul di bronze Namun ada satu lagi yang mengejutkannya Yaitu hadiah dari quest ini Dimana jika Jihan berhasil maka ia akan mendapatkan 50 ribu JP Dan juga ketertarikan dari konstelasi shadow queen Kita lalu dijelaskan tentang konstelasi Konstelasi adalah makhluk yang mengendalikan game battle net Dewa gitulah Mereka juga lah yang telah mengeregresi Jihan Dan dengan mendapatkan ketertarikan dari konstelasi Maka player akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan Biasanya kesempatan ini cuma muncul saat ranknya telah mencapai diamond Tapi siapa sangka Jihan akan mendapatkannya Jihan pun bergumam Kalau ia harus bisa menyelesaikan quest ini apapun yang terjadi Tapi ada satu masalah Yaitu diantara para elf ini yang mana merupakan shadow queen Dan scene pun lalu berpindah setelah kompetisinya selesai Dimana Jihan meraih posisi pertama dengan 10 kill Sontak berita Jihan ini pun langsung tersebar luas Karena ini adalah kali keduanya seorang player mendapatkan 10 kill sejak sword king Channel streaming milik Jihan pun langsung melonjak naik subscribernya berkat itu Dan para fans fanatik Yosejin pun hanya bisa gigit jari Karena mereka malah membantu Jihan untuk menjadi terkenal Dan semua hujatan pun malah berpindah ke si golden Dia pun membaca semua hate comment itu Tapi ya dia bodo amat Toh gak bisa diapa-apain Sekarang ia pun memutuskan untuk menjadi fans dari Jihan Dan dengan bersemangat ia berkata Kalau mulai sekarang dia akan mengikuti dewa Jihan Dan scene pun berpindah ke penthouse Jihan Dimana Seah terkejut melihat video viral Jihan yang membantai-bantai Ia bertanya sejak kapan pamannya ini menjadi sangat kuat Ia juga merasa kasihan dengan player lain yang bertemu Jihan Namun Jihan berkata Ya mau bagaimana lagi battle net memang seperti itu Seah lalu memberitahu Jihan bahwa ada banyak orang yang ingin menyawernya Tapi malah di-block Jihan pun lalu teringat kalau ia lupa mengaturnya Seah pun memberi saran agar sawernya dinaikin dikit biar gak ganggu Jihan pun setuju dan dia langsung menaikkan sawerannya menjadi 10.000 JP Sontak si Seah pun menjadi shock Karena harga nyawernya bus terlalu mahal Namun si Jihan masih kepikiran dengan epic quest tadi Dia bingung memikirkan cara untuk menemukan si Seido Queen yang bersembunyi Melihat kalau pamannya bengang-bengong Sae Ah lalu menawarkan bantuannya Hal apa yang ia bisa bantu Jihan pun lalu tersenyum melihat ketulusan Sae Ah yang mirip sekali dengan kakaknya Jihan pun meminta agar Sae Ah bisa menemukan sang Seido Queen di kolosium kemarin Sae Ah pun lalu bertanya apa itu Seido Queen Jihan juga tidak bisa menjelaskannya pada Sae Ah Walaupun Sae Ah gak tahu Seido Queen itu apaan Tapi dia akan membantu pamannya Jihan pun berterima kasih kepada Sae Ah dan dia akan menyerahkan semuanya Lalu Jihan pun pergi ke kamarnya Ia merasa bangga dengan Sae Ah yang sekarang Sekarang Jihan akan melakukan sesuatu yang sudah ia tunda-tunda Yaitu untuk memilih kelas kedua Dan tanpa basa-basi Jihan pun langsung memilih kelas Mage Dan terlihatlah aura mana yang keluar saat Jihan memilih kelas itu Jihan dapat merasakan kalau kekuatan mana keluar dari jantungnya Jihan pun akan langsung mencoba mempraktekkan hal itu Ini adalah alasan mengapa Jihan mengambil kelas Magi setelah support Yaitu stat unik yang hanya bisa didapatkan dari kedua kelas itu Yaitu Force Dan terlihatlah Jihan yang mencoba menggabungkan defense power dan mana miliknya Dan berkat itu keluarlah aura kekuatan yang begitu dasyat Namun kita berpindah scene dulu Di sini dijelaskan bagaimana Jihan bisa tahu metode ini Dulu Master Baren selalu mengajak Jihan untuk mabuk-mabukan Saat mabuk ini sifat Master Baren berubah 180 derajat ke Jihan Ia menjadi sangat ramah Sebenarnya Master Baren ini menyukai Jihan Bukan gay tapi ya Gengsi aja dia Di saat itu Master Baren memberitahu Jihan Alasan ia bisa mencapai rank nomor 1 di dunia Yaitu ia bisa menggunakan Force Jihan pun bertanya apa itu Force Dan Master Baren menjelaskan Force adalah kekuatan yang muncul saat dia berhasil menggabungkan defense power dan mana secara sempurna Tentu tidaklah mudah Karena syaratnya orang harus memiliki dua kelas yaitu support dan match Dan satu-satunya orang yang memiliki dua kelas hanyalah Master Baren seorang Itu adalah gift rank SSS miliknya yang sangat berharga Master Baren mau memberitahukan rahasianya kepada Jihan karena hanya dia yang bisa melakukan hal ini Dan kita kembali lagi di posisi Jihan Dimana ia dengan sangat susah payah mencoba menggabungkan kedua kekuatan itu Jihan pun terus berusaha untuk menggabungkan kedua kekuatan itu Pokok Master Baren yang cupu aja bisa Masa dia nggak bisa Jihan pun harus memfokuskan defense power di tangannya Dan mengalirkan mana dari jantung ke tangan Sehingga mereka berdua bisa bergabung Jihan pun juga harus memastikan tidak ada energi yang bocor Di saat ia berpikir kalau telah berhasil terjadilah ledakan karena kedua kekuatan itu yang tidak stabil Sehingga Jihan pun terpental menabrak pintu Jihan pun menjadi kebingungan dimana letak kesalahannya Dan mana miliknya juga langsung terkuras habis dalam sekali percobaan Jihan pun lalu melihat kedua tangannya Tidak mungkin selamanya ia akan menaruh kekuatan itu di tangannya Jihan pun lalu mendapatkan sebuah ide Daripada ditaruh di tangannya kenapa dia tidak mencoba menaruhnya di dalam tubuh Jihan pun mulai menyalurkan defense power dari dantian atas kemana di dantian tengah Lalu ia akan menggunakan kekuatan dari dantian bawah untuk menstabilkannya Lalu berkat penggabungan ketiga kekuatan itu terbentuklah sebuah bola energi yang terus berputar di tubuh Jihan Lalu terjadilah ledakan energi dari tubuh Jihan yang membuatnya berteriak dengan sangat keras Ternyata percobaan Jihan kali ini juga gagal Lalu muncul notifikasi merah bahwa nyawa Jihan dalam bahaya Tubuhnya tidak kuat untuk menahan energi itu Jihan pun terus berteriak dengan sangat keras Hingga Seiah yang berada di kamarnya pun mendengar teriakan Jihan Jihan yang awalnya ingin mendapatkan force dengan menggabungkan defense power dan mananya Malah ikut menggabungkan martial powernya secara tidak sadar Sehingga terjadilah gejolak energi yang luar biasa Untuk bisa mengendalikan gabungan ketiga kekuatan itu Setidaknya Jihan harus memiliki 100 stat Jika tidak maka Jihan akan dalam bahaya Bisa mati ya kan? Dan terlihatlah Jihan yang terus mengerang kesakitan Menahan energi itu yang meluap-luap Seiah yang mendengar teriakan pamannya pun menjadi panik Dan dia pun langsung berlari menuju kamar Jihan Dan saat Seiah membuka kamarnya Jihan Disanalah ia menjadi terkejut Namun Sin pun berpindah ke beberapa saat kemudian Dimana Jihan telah sadar dari pingsannya Tadi Seiah menemukan Jihan dalam kondisi tepar di lantai Jihan mengaku kalau kepalanya sakit tadi Makanya ia berteriak Seiah pun bertanya Kenapa sekarang sakitnya tiba-tiba hilang? Jihan pun menjawab Yang gak tahu tanya yang mau tanya saya Aku serius Paman Ucap Seiah kesal Seiah lalu menangis Ia meminta maaf karena marah-marah Ia hanya takut terjadi sesuatu kepada pamannya Jihan yang melihat Seiah menangis pun merasa bersalah Ia terlalu ceroboh tadi Seiah pun lalu bertanya Apakah pamannya benar-benar sudah baik Dan Jihan pun membenarkannya Ia juga meminta maaf karena telah membuat Seiah khawatir Seiah pun lalu mengelap air matanya Lalu Oh gak apa-apa toh Bagus-bagus deh Paman Ucap Seiah sambil menuju perut Jihan Seiah pun lalu pamit pergi Karena ia akan mencari si Shadow Queen lagi Dan Jihan pun lalu berterima kasih kepada Seiah Jihan pun mulai akan berhati-hati lagi Agar si Seiah gak khawatir Walaupun usahanya tadi gagal Namun itu bukanlah sepenuhnya kegagalan Karena Jihan telah berhasil menguasai Force Jihan memang gagal menggabungkan tiga kekuatan itu Namun ia berhasil menguasai Force Dan juga tiga kekuatan itu sekarang saling terhubung Ya walaupun hubungannya masih lemah Lalu Jihan pun membuka status window-nya Ia ingin melihat stat dari Force Namun ia malah menjadi terkejut Karena stat Force-nya sudah berada di 12 Ia pun menjadi bingung kenapa ini bisa terjadi Namun muncullah notifikasi sistem yang berkata Kalau Martial Power dan Force saling terhubung Sehingga mereka berbagi stat Jihan yang penasaran dengan maksud sistem itu pun mencoba Untuk menaikkan stat Martial Power-nya Dan boom Stat Force pun ikut bertambah Saat Jihan menaikkan stat Martial Power-nya Jihan pun merasa sangat senang Melihat kemampuannya yang OP ini Padahal hubungan ketiga kekuatannya masih lemah Bagaimana kuatnya nanti Jika ia berhasil melakukannya dengan sempurna Namun Jihan pun menghentikan pikirannya itu Karena di levelnya yang sekarang Ia akan tewas jika melakukannya Jihan pun ingin mencoba kekuatan magic-nya Dan dia menggunakan fire magic Dan muncullah kebaran api yang sangat kecil di tangan Jihan Sistem mengatakan kalau Jihan kekurangan magic power Lucu lo begitu Ucap Jihan Namun scene pun berpindah Dimana Jihan memutuskan untuk turu Dan dia pun terbangun setelah tidur semalaman Saat itu Muncullah sistem yang mengatakan Kalau defense power milik Jihan telah mencapai 10 Mulai saat ini Jihan hanya bisa menyerap defense power Dari relik tingkat C saja Dan terlihatlah 2 relik di samping Jihan Relik tingkat D Jihan mencoba untuk menyerap defense power Dari kedua relik itu Tapi ia gagal Jihan pun lalu keluar kamar Untuk mengecek Sae Ah Sudah bangun atau belum Dan saat ia sampai di kamar Sae Ah Terlihatlah Sae Ah yang tengah kelelahan Karena begadang semalaman Jihan pun bertanya Kenapa Sae Ah gak tidur aja Sae Ah pun menjawab Kalau ia terlalu fokus Eh tiba-tiba dah pagi aja Namun usahanya itu tidak sia-sia Karena ia telah menemukan sedikit petunjuk Sae Ah pun menunjukkan sesuatu kepada Jihan Itu adalah rekaman pertandingan kemarin Yang diupload oleh streamer tukang close up Jihan pun merasa creepy dengan orang-orang itu Yang menggunakan gifnya buat ngintip Oke kalian Dan Sae Ah pun memutar rekaman itu Dan terdengarlah suara netizen yang sangi sama elf Hei bini gue itu cantik banget Sae Ah yang mendengar itu pun langsung memute videonya Sae Ah menunjukkan 2 elf yang sedang duduk di singgah sana Mereka berdua terlihat cocok dengan gelar queen Tapi kalau mau lebih cocok sih yang hitam ya kan Kan shadow queen Yang bilang Sae Ah ya bukan mimin Jihan pun memuji usaha Sae Ah yang sangat bagus Namun Sae Ah berkata Kalau ia akan mencari informasinya lebih dalam lagi Sae Ah berkata Kalau ia akan mencari fancam dari luar negeri Jihan pun memuji Sae Ah yang kayak profesional Sae Ah membalas Bahkan dia akan mengedit videonya dengan teliti Jihan pun terkejut dan bertanya Memangnya Sae Ah bisa ngedit? Sae Ah membalas Ya dikit-dikit lah soalnya dulu dia sering ngedit buat bapaknya Si Sword King Mendengar perkataan Sae Ah Jihan pun langsung jelop masuk ke hatinya Dia masih kesal dengan si Yosei Jin Masa bisa-bisanya dia ninggalin anaknya? Namun Sin pun mundur saat pertemuan mereka dengan Pak Yon Sik Pak Yon Sik memberitahu Jihan tentang identitas dari pacar bapaknya Sae Ah Dia adalah pemilik gift rank SSS Beauty Sontak Jihan dan Sae Ah pun terkejut mendengar perkataan Pak Yon Sik itu Jihan pun langsung bertanya Apakah kemungkinan Yosei Jin terkena genjutsu si wanita itu? Pak Yon Sik pun membenarkannya Itulah yang diperkirakan oleh pemerintah Pak Yon Sik juga memperingati Jihan untuk berhati-hati Karena kejadian ini bukan hanya terjadi sekali Jepang pernah menggunakan taktik ini untuk mencuri player berbakat dari Korea Gift ini bahkan lebih kuat dari mind control Gift ini bisa merubah pikiran korbannya Pak Yon Sik takut Jihan akan menjadi target selanjutnya Dan Sin pun kembali ke situasi sekarang Dimana Jihan tengah mencari informasi tentang si Ito Shizuru Namun ia tidak menemukan apapun Sepertinya pihak Jepang telah menutup informasinya rapat-rapat Melihat itu Jihan pun tidak memiliki pilihan selain menunggu Ia akan menuruti peringatan Pak Yon Sik Karena dia tidak tahu kapan pihak Jepang akan bergerak Dan terlihatlah kedatangan dari Neo Self Defense Jepang ke Korea Dan Sin pun berpindah dimana Sai Ah telah bersiap-siap dengan sangat cantik Dan juga terlihatlah Jihan yang tumben-tumbenannya pakai jas biasanya pakai koloran doang Jihan berkata Mari kita sambut para tamu yang telah hadir Lalu saat berada di lift terlihatlah Sai Ah yang sangat gugup Jihan pun menenangkan Sai Ah Toh hal yang mereka lakukan tidaklah salah Sai Ah pun menjawab Kalau ia hanya gugup tampil di depan publik sejak berita bapaknya Jihan pun berkata Udah slow eye gak usah dipikirin Lalu saat mereka telah sampai Terlihatlah banyak orang yang datang ke acara mereka Dan di sana sudah terdapat Pak Yon Sik yang menunggu kedatangan Jihan Jihan pun berterima kasih kepada Pak Yon Sik Berkatnya acara ini bisa dilakukan Dan kita dijelaskan bahwa acara ini adalah permintaan Jihan Waktu mereka mengadakan diskusi waktu itu Dan acara ini adalah acara pelelangan Pak Yon Sik berkata Kalau ia awalnya bingung kenapa Jihan ingin mengadakan pelelangan Namun akhirnya ia mengerti Alasan Jihan mengadakan pelelangan ini Untuk memancing pihak Jepang agar keluar kandang Jihan pun membenarkan perkataan Pak Yon Sik Ia juga sudah menyiapkan barang yang akan menjadi umpannya Yaitu battle connector milik Yosejin Beserta datanya juga Pihak Jepang pasti menginginkan kedua benda ini Dan terlihatlah pihak Jepang yang tengah dalam perjalanan Menuju tempat lelangnya Dan si NPC ini yang mencoba gaya duduk vilien Wihis kulbet gua gumamnya Pak Yon Sik pun merasa kagum dengan rencana Jihan yang sangat perfect inilah Jihan pun meminta Pak Yon Sik untuk menyiapkan wartawan Karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempengaruhi opini publik Namun tiba-tiba terjadilah suatu keributan Dimana tiga orang ini mencoba untuk memasuki acara pelelangan Sontak Sayah pun terkejut karena ketiga orang itu adalah saudara-saudaranya Paman, bibik, sama sepupunya paling Si bibiknya Sayah pun berkata Kenapa Sayah mau menjual barang-barang ini Ia meminta Sayah untuk memikirkannya ulang Si bibiknya pun menduduh Jihan yang enggak-enggak Kamu, kamu pasti yang mau hati Sayah bukan? Besertai kucing Tapi ganteng sih gumamnya Melihat kalau pamannya dituduh Sayah pun sontak kesal Ia berkata Siapa yang bibik panggil tai kucing? Sayah menambahkan Apakah si paman dan bibiknya ini udah pikun? Mereka kan telah diusir karena melakukan penipuan dengan menggunakan nama bapaknya Ngapain masih kesini? Sontak si paman dan bibiknya Sayah pun langsung terkejut Si Sayah menambahkan Jangan pikir dia tidak tahu akal bulus paman dan bibiknya itu Mereka cuma ingin mengambil bagian dari warisan bapaknya Sontak paman dan bibiknya Sayah pun ngamuk Woy, kok ngomong gitu kamu? Eh, bener sih gumamnya Sayah pun langsung berkata Kalau harta ini adalah miliknya Gak masalah dia mau jual kek Mau dijadikan konten berbagi kek Terserah lah Ia pun menyuruh sekuriti untuk mengusir para pengganggu itu Biasalah, kayak di Indosiar Si paman dan bibiknya pun tidak terima diusir Si Jihan pun langsung memuji tindakan Sayah itu Bagus-bagus, keren kamu Wuh, iyalah, kan ajarannya paman Ucap Sayah Dan saat memasuki ruangan tempat lelang Di sana semua tamu telah duduk rapi Seperti biasa, para wartawan pun langsung menjepret Jihan yang lagi trending topik Mereka juga menanyakan beberapa hal kepada Jihan Kenapa pelelangan ini diadakan, Tuan Jihan? Jimin apa teh yung? Tuan Jihan, percaya bumi bulat apa datar? Tanya para wartawan itu Bukan Jihan saja yang diwawancarai Mereka juga melemparkan banyak pertanyaan kepada Sayah Sayah pun merasa agak terganggu dengan wartawan itu Yang asik memfoto sambil ngerocos Bila itu Jihan pun bertindak Ia mengeluarkan force di tangannya Dan juduar-juduar Lensa kamera milik wartawan itu pun langsung hancur seketika Mereka pun menjadi bingung Kenapa lensa mereka tiba-tiba pecah Jihan pun memulai pidatonya Pertama-tama ia berkata Kalau ini bukanlah sesi wawancara Ini adalah pelelangan Dan tanpa bahasa basi Jihan pun memulai sesi lelangnya Ia memperkenalkan barang yang akan dilelang Salah satunya adalah battle connector Milik Yosejin, Sword King Yang bisa menghilangkan rasa sakit sebanyak 99% Bukan itu saja yang akan dilelang Itu juga termasuk data di dalam battle connector itu Dan juga terdapat data yang akan dilelang Yaitu data analisa milik Yosejin Dan data analisa milik player top rank di Asia Para tamu pun menjadi heboh Karena barang yang akan dilelang sangatlah worth it untuk dibeli Namun di saat itu Tiba-tiba terdapat seseorang yang mengangkat tangannya Untuk memotong pidato Jihan Jihan pun menjadi terkejut saat melihat ke arah orang itu Dan ternyata yang mengangkat tangannya adalah Perwakilan dari New Defense Japan Takeda Kazuo Ia meminta izin untuk langsung memborong semuanya Dengan harga 5 miliar yen Sontak para tamu lain yang mendengar itu pun menjadi terkejut Karena nominalnya sangatlah banyak Ya kira-kira 300 eman lebih lah Si gedut ini juga meminta untuk bertemu secara pribadi dengan saya Jihan yang mendengar itu pun bergumam Duut gendut kayak aku gak tau aja niatmu apa Jihan pula semua hampiri si gedut itu Jihan lalu berkata Kalau tidak ada yang namanya pertemuan pribadi Jika ingin bicara sebaiknya disini saja Lagipula kondisi kedua negara sedang tidak baik-baik saja Mendengar itu si gedut pun berbahasa basi Aduh jangan melotot gitu dong bang Takut anak Sambil tersenyum ia berkata Jika Jihan terus seperti ini Maka pengawalnya akan marah Dan terlihatlah si NPC yang gak tau diri ini Sedang menodongkan pedangnya ke leher Jihan Dengan songongnya si gedut itu berkata NPC ini adalah pengawalnya Namanya Shadow Dia memang gak sehebat Sworking Tapi lumayan lah Jihan pun langsung menatap si NPC itu dengan sangat tajam Ia bergumam Kok ini NPC mirip Yosei Jin ya Semua tamu disana pun menjadi terkejut Dengan kejadian yang mendadak itu Namun Wah Jihan pun langsung meninju NPC itu Dengan uppercut yang cukup kuat NPC itu pun langsung oleng seketika Setelah dipukul Jihan Ia pun menjadi terkejut dengan serangan Jihan yang mendadak Namun ia menjadi geram Dan dia pun langsung membuka sarung pedangnya Namun Jihan pun menghentikan NPC itu Dan dia mendegati NPC itu dengan aura yang mengerikan Jihan bertanya Emang masih mau lanjut? Pelelangan ini ditayangkan di seluruh dunia loh Sontak NPC itu langsung gemetaran merasakan aura milih Jihan Dan terlihatlah para netizen yang sedang mengejek NPC itu Yang dengan mudah dibuat takut oleh Jihan Si gendut Takeda pun lalu berkata Kalau pengawalnya tidak akan berani melakukan itu Ia pun juga meminta maaf atas perilaku pengawalnya yang sembrono Namun si gendut itu tetap berusaha Untuk mengejek mereka bertemu secara private Dan dia akan langsung meminta persetujuan dari Seah Sontak Seah pun langsung terkejut mendengar hal itu Si gendut ini langsung melewati Jihan Ia berkata Kalau yang berhak atas warisan ini adalah Seah Jadi dia akan langsung ke Seah saja Ia pun lalu mendekati Seah Si babi ini mencoba memujuk Seah Dengan menggunakan bapaknya, Sword King Dia akan memberikan semua informasi tentang Sword King Yang diinginkan Seah jika ia mau setuju Dengan rasa percaya diri yang sangat gede Si gendut ini pasti yakin Kalau Seah akan menerima penawarannya Namun siapa sangka Seah pun secara terang-terangan menolak tawaran si babi itu Loh loh loh, ini 50 juta won no mbak Masa ditolak? Tanya si gendut itu yang heran Karena tawarannya ditolak Seah pun menjawab Kalau ia setuju dengan pamannya Penawaran ini terlalu mencurigakan Dia juga gak penasaran banget sama kehidupan Baru bapaknya, si Sword King Sontak si babi ini pun tambah terkejut Mendengar hal itu Seah juga menambahkan Kalau ia akan mengikuti semua keputusan Jihan Pamannya Karena ia masih belum cukup umur Sontak para tamu pun menjadi senang Karena Jihan dan Seah menolak tawaran dari pihak Jepang Namun mereka harus tetap waspada Akan rencana lain Jepang Ya mau gimana lagi ya kan Kalau udah ditolak Ucap si babi itu yang agak kecewa Para netizen pun mengira-ngira Kalau pihak Jepang akan menurunkan penawarannya Namun si babi itu berkata Kalau mereka akan tetap membeli semuanya Di harga 50 juta won Ya netizen kena prank Si gendut ini bilang Kalau dia nge-prank aja tadi Sebenarnya mereka mau langsung beli semuanya Sontak si Jihan pun menjadi sangat kesal Dengan si babi ini yang mempermainkan mereka Si babi itu pun berkata Kalau dari awal Ia hanya ingin memberikan surat dari Sword King Untuk Seah Seah pun terkejut melihat surat dari bapaknya itu Si gendut ini pun menjadi sangat pede Kalau ia sudah mendapatkan semua barang lelangnya Dia bahkan mengajak tamu dari Korea Dia pun lalu menghampiri Jihan Ia berkata Sepertinya pelelangan ini sudah berakhir Dengan nada mengejek Jihan pun menjadi kesal dengan ulas si babi itu Dulu saat sebelum regresinya Pihak Amerika melarang Jepang Untuk memasuki negaranya Untuk mencegah hal ini terjadi Orang-orang di sana menyebutnya Japanese calamity Dan terlihatlah si babi ini Dengan muka menjijikan bertanya Bukankah mereka harus membuat kontraknya sekarang Jihan yang mendengar itu pun Tidak bisa berbuat apapun Jihan curiga Kalau si babi ini Memiliki hubungan dengan player Shizuru Namun disini terjadi masalah Karena pelelangannya terlalu cepat selesai Sehingga opini publik Akan berbalik kepada Jihan dan Seah Jihan pun harus memikirkan cara Untuk keluar dari masalah ini Netizen pun berpikir Kalau pelelangan ini telah dimenangkan oleh pihak Jepang Namun disaat itu Seah pun membacakan isi surat dari bapaknya Dengan Mik Inti dari surat itu adalah Yosejin kecewa dengan keputusan Seah yang ingin melelang semua warisannya Dan dia pun juga memutuskan hubungan dengan Seah mulai sekarang Sontak Seah yang membaca surat itu pun langsung meneteskan air mata Semua tamu pun menjadi terdiam mendengar isi surat itu yang sangat membagongkan Jihan pun menjadi sangat kesal dengan kejadian yang harus menimpa Seah Dia semakin yakin kalau Yosejin terkena genjutsu Sehingga Yosejin bisa mengatakan hal itu kepada Seah Jihan memang tidak menyukai Yosejin sejak dulu Namun saat ia melihat Yosejin bersama Seah Jihan melihat kalau Yosejin layak menjadi ayah Seah pun merobek-robek kertas itu dan dia meminta si Gendut Takeda untuk memberitahu Sword King Kalau ia akan juga mengakhiri hubungan mereka Seah pun merasa hanya membuat kotor dengan merobek kertas itu Namun Jihan pun langsung menggunakan force untuk mengangkat semua robekan kertas itu Jihan berkata Kalau ia yang akan memerisikannya Jihan pun mengepalkan tangannya dan berkata Fire dan kertas itu pun langsung terbakar oleh fire magic milik Jihan Sontak semua orang yang berada di sana pun menjadi terkejut Bagaimana tidak Jihan diketahui publik sebagai kelas support Namun ia malah bisa menggunakan magic Dan bahkan kemampuannya mirip warrior Sontak si Gendut Takeda pun menatap Jihan dengan sangi Kenapa kamu gay? Ia ingin memaksikan Jihan ke guildnya Namun semua tamu pun menggerubungi Jihan Mereka menawarkan Jihan untuk join ke guild mereka Jihan pun menjadi sedikit kewalahan dengan para tamu itu yang terus memberikannya tawaran Seah pun lalu memanggil pamannya Namun Jihan menyuruh Seah untuk pulang duluan karena situasinya menjadi chaos Biar dia aja yang ngurusinya Namun Seah berkata kalau kepalanya terasa sangat sakit Dan gerblak Seah pun langsung jatuh pingsan Sontak Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat panik tak keharuan Jihan pun langsung merangkul Seah Ia berusaha menyadarkannya yang pingsan Di saat itu Jihan sangatlah panik melihat Seah yang lemas Seah pun lalu berpisik Ia berkata kalau hanya pura-pura aja Sontak Jihan pun menjadi terkejut mendengar itu Seah menjelaskan kalau tadi ia melihat pamannya kewalahan Jadi dia mengambil inisiatif agar bisa kabur Dan terlihatlah banyak rekrutmen yang sedang dihadang oleh para penjaga Agar tidak mendekati Jihan dan Seah Jihan pun akhirnya bernafas lega saat mengetahui Kalau Seah hanya berpura-pura Jihan pun memberitahu kepada para tamu Jika pelelangannya harus berakhir di sini Karena kondisi Seah yang tidak enak badan Sontak para rekrutmen itu pun gigit jari Karena gagal merekrut Jihan ke guild mereka Jihan pun lalu membopoh Seah untuk pulang dan beristirahat Namun di saat itu Shigendur Takeda belum menyerah untuk mendekati Jihan Ia memberikan kartu namanya agar mereka bisa bertemu lagi Namun Jihan langsung merobek-robek kertas itu dengan menggunakan force Sontak si Takeda pun menjadi terkejut Jihan pun berkata Bacot ke babi pergi sono Sontak si Takeda pun langsung terdiam Mendengar penolakan dari Jihan Namun ia pun lalu tersenyum dengan lebar Ia semakin ingin merekrut Jihan ke guildnya Dengan kekuatan yang Jihan miliki Itu saja sudah cukup untuk membuatnya sangi Ia akan melakukan apapun untuk membawa Jihan ke pihaknya Dan Shin pun berpindah ke Jihan dan Sae Ah Jihan pun memuji akting Sae Ah yang luar biasa Dia aja sampai ketipu Ya iya dong kan aku jago semuanya All roll nih bos Loh kamu kan gak bisa masak Ucap Jihan Namun di saat itu muncullah notifikasi Kalau Jihan belum membaca satu pesan Jihan pun langsung membaca pesan itu Dan ternyata ada orang yang nyawer dia Orang itu mengajak Jihan untuk bertemu empat mata Jika Jihan mau maka ia akan menambah sawerannya Sae Ah pun menjadi ngeri sama orang itu Jihan pun sama Dan dia akan langsung memblok orangnya Dan pertempatan dengan itu Muncullah manajer Hayeon dan Ga Young Yang menghampiri Jihan Manajer Hayeon pun memperkenalkan dirinya Dan tujuannya menemui Jihan Jihan pun bertanya Bagaimana cara manajer Hayeon bisa masuk ke sini Si Jihan juga pernah merasa mendengar Suara manajer Hayeon sebelumnya Manajer Hayeon pun menerangkan Kalau di Battle.net Korea Dia memiliki banyak sekali koneksi Jadi yang seperti ini mah gampang Setelah mendengarkan manajer Hayeon Jihan pun semakin yakin Kalau mereka pernah bertemu sebelumnya Manajer Hayeon pun berkata Kalau ia juga subscribernya Jihan Dan setelah itu Jihan pun akhirnya ingat Siapa manajer Hayeon Namun si Sae Ah malah bingung Kenapa pamannya tiba-tiba terdiam Si Sae Ah pun berpikir Kalau pamannya lagi ngefreeze Melihat kecantikan manajer Hayeon Jihan lalu menggunakan kutipan dari novelis yang terkenal Karena kejaduan judi Sontak Manajer Hayeon pun terkejut mendengar perkataan Gayeon Mendengar itu Jihan pun semakin yakin Kalau manajer Hayeon adalah orang yang ia kenal Manajer Hayeon akan menjadi manajer America Fish Dan merubah identitasnya menjadi Zero Dia adalah orang Korea satu-satunya setelah Jihan Dia sangat terobsesi dengan judi dan mabuk-mabukan Dia bisa mencapai posisi itu berkat gift miliknya Yaitu Nuturing Gift Dimana gift ini bisa menaikkan semua stat player yang dituju Jadi kayak buff gitulah Tapi untuk sekarang Manajer Hayeon hanya bisa menaikkan EXP saja Gayeon pun bertanya Memangnya manajer Hayeon berjudi dimana selama ini Cok-cok-cok Udah anjir malu aku Ucap manajer Hayeon yang berusaha menghentikan Gayeon yang merocos hai Melihat kalau guild twin star memiliki anggota yang bagus Membuat Jihan memujinya Jihan pun menerangkan Kalau kutipan itu adalah opening di channelnya Buat para subscriber Jihan pun meminta maaf karena membuat mereka terkejut Lu katanya Nutondo Kok ikut-ikut judi Tanya Gayeon kepada manajer Hayeon Udah lah jangan pacot Balas manajer Hayeon Manajer Hayeon pun mulai berkata Pertama-tama Agak aneh ya dipanggil sebagai penjudi Jihan yang mendengar itu pun bergumam Ah inti mah bukan penjudi biasa Udah suhu malah Namun si CA yang melihat ekspresi Jihan itu malah salah paham Ia mengira kalau Jihan menyukai manajer Hayeon Manajer Hayeon pun memberikan handphonenya Agar Jihan bisa menulis nomernya Ia merasa kalau mereka akan sering bertemu ke depannya Uuuu cot-cuit Gumam SEA Manajer Hayeon berkata Kalau guil twin star ingin Jihan bergabung dengan mereka Ia pun akan mengajak Jihan untuk bertemu nanti Si CA malah sating sendiri Yes dapet tante baru Ye men juga maulah kalau kayak gitu Uuuu seksi banget aku Pasti dia tergoda Gumam manajer Hayeon Ia pun lalu menatap ke arah Gayeon yang tengah pelanggar pelongo Ya nih tutorial cara bikin Jihan masuk ke guil kita Gumam manajer Hayeon Namun si Jihan pun langsung meminta maaf Ia berkata kalau ia lupa nomernya Seperti dia menolak Gayeon sebelumnya Tontak manajer Hayeon dan Gayeon pun menjadi terkejut Lalu Jihan pun bertanya kepada SEA Berapa nomernya SEA pun langsung mengira Kalau Jihan lagi jual mahal Padahal Ma emang lupa aja dia Si SEA pun pura-pura sakit kepala lagi Untuk membantu pamannya Jihan pun bingung Ini beneran apa bohongan nih Tapi ia memutuskan untuk membawa SEA pulang saja Dia meminta kartu nama manajer Hayeon Nanti dia yang akan menghubunginya Manajer Hayeon pun memberikan kartu namanya sambil syok Lalu Jihan dan SEA pun meninggalkan Gayeon dan manajer Hayeon Ini bocah kenapa dah Gumam Jihan yang melihat SEA yang senyum-senyum sendiri Si SEA malah seneng Ngiranya pamannya punya gebetan Sementara itu si Gayeon pun melakukan balas dendam Dimana ia ingin tertawa Namun masih ia tahan Manajer Hayeon pun menyuruhnya untuk tertawa saja Gak apa-apa anjir tawa aja co Dan Gayeon pun langsung tertawa dengan lebar Sebagai balas dendam Lalu scene pun menunjukkan Jihan yang tengah mengobrol dengan SEA Sehabis bertemu dengan manajer Hayeon dan Gayeon SEA pun berkata Kalau Jihan sangat cocok dengan jas milik ayahnya itu Jihan pun menjawab Kalau ia terpaksa Karena gak ada baju yang memuat lagi Namun SEA pun bertanya Bagaimana caranya ngeles tadi Bagus enggak? Sontak Jihan pun menjadi kebingungan Dengan pertanyaan SEA itu Yang tadi Masa lupa SEA pun berkata Masa zaman sekarang masih sosokan Kayak drama ini ya? Sontak Jihan pun tampak gak ngerti Dengan maksud perkataan SEA SEA pun menanjutkan Bukannya ia bilang jual mahal itu jelek Tapi kasian anjir Kalau dighosting kayak gitu Apalagi alasan ghostingnya kayak gitu lagi Untung aja SEA peka Dan langsung bantuin Jihan Namun sambil bingung Jihan pun berkata Loh aku kan emang lupa nomernya Beneran nih Kagak bohong Tanya SEA Jihan pun menjawab Haa Seah yang gak percaya pun bertanya lagi Gak ngeprank kan? Tadak sumpah dah Jawab Jihan Paman masih muda kok udah pikun? Tanya SEA Gak gak gitu juga anjir Jawab Jihan Dan simpul lalu berpindah di game Battle.net Dimana game kali ini adalah misi defense Seperti part sebelum-sebelumnya Dan terlihatlah Jihan yang menjadi player pertama yang dispawn Disana Jihan masih kepikiran Dimana capeknya Ia berusaha menenangkan Seah yang nangis kelabakan Karena mengira Jihan akan jomblo Jihan pun sampai bingung sendiri melihat tingkat Seah Siapa juga yang mau sama si manajer Hayon atau si Zero Dan kita dipilihatkan kedekatan antara Jihan dan Zero alias manajer Hayon Dulu mereka sering mabuk-mabukan sambil judi Beuh double dosanya ya kan? Dan Jihan selalu menang saat berjudi dengan manajer Hayon Dan terlihatlah player yang dipasang Jihan buat judi Manajer Hayon pun menjadi sangat bingung Kenapa player sepak bola ini bisa menang? Padahal giftnya mah buat sepak bola doang Jihan pun berkata Yee gitu-gitu ranknya SSS njir Udahlah tempat aja kalau kalah mulu Ucap Jihan Gak gitu juga Bapi Jawab manajer Hayon Jihan pun lalu mengalihkan pembicaraan Ia bertanya Apakah manajer Hayon benar-benar tidak mau menghilangkan bekas luka di wajahnya? Manajer Hayon pun menjawab Kalau ia sudah bilang sebelumnya Luka ini adalah harga yang ia harus bayar saat membuat perjanjian dengan iblis Manajer Hayon pun berkata Seandainya Jihan sudah sekuat sekarang Maka Korea tidak akan hancur Dan juga temannya tidak akan mati Jihan yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam Namun manajer Hayon pun langsung meminta maaf dan menarik perkataannya tadi Selain berasal dari negara yang sama Jihan dan manajer Hayon memiliki sebuah kesamaan Yaitu rasa penyesalan yang amat besar Sehingga mereka bisa dekat That scene pun kembali lagi di posisi Jihan Di saat itu muncullah komentar para netizen yang menyuruh Jihan jangan bengong Ae Opening dulu kek Dan terlihatlah netizen yang terkejut Karena di game kali ini Jihan membawa sebuah Great Sword Pedang itu adalah relik tingkat C yang dibeli Jihan dengan harga murah Dan akhirnya Jihan tahu kenapa pedang ini dijual dengan murah Ya karena berat abis itu kegedean lagi Namun bagi Jihan mah EZ ya kan Dan dengan sat-sat-sat-sat Jihan pun memainkan Great Sword itu Laiknya pedang biasa Wush-wush-wush Tebas Jihan dengan sangat cepat Sontak para netizen yang melihat itu pun menjadi heboh Mereka meminta Jihan untuk menunjukkan stat mediknya Kayak face reveal gitu lah Tapi ini minta statusnya Melihat itu Jihan pun langsung menancapkan Great Swordnya Dan terlihatlah netizen yang ngotot Minta lihat status medik Jihan Benar sih Jihan males Buat apa coba flashing-flexing gitu ya kan Tapi melihat kalau banyak quest live streamingnya yang belum selesai Jihan pun berpikir untuk melakukannya Jihan pun mulai menyapa penontonnya Dia berjanji akan melihatkan stat miliknya Tapi ada tapinya nih Komen dulu Be yourself and never surrender Enggak lah Jihan berjanji akan ngasih tahu statnya Kalau udah 200 ribu subscriber Sontak para netizen pun auto-protes Karena Jihan baru saja dapat 10 ribu subscriber Eh udah minta 200 ribu aja Kan masih lama Jihan pun sudah bisa menebak reaksi netizen itu Jihan lalu menambahkan Jika di game kali ini dianggak juara 1 Maka dia akan menunjukkan stat miliknya Para netizen pun langsung meremehkan Jihan Bukannya gimana ya Kalau solo Jihan mah gak usah ditanya Tapi game kali ini adalah game berregu atau tim Netizen pun auto berdoa Supaya Jihan dapat tim tukang troll Dan terlihatlah 3 player yang telah datang Siapakah yang akan menjadi timnya Jihan Dan Jihan pun menjadi sangat terkejut Saat melihat player yang akan menjadi timnya Ternyata 3 player yang akan menjadi timnya Jihan adalah Si Golden Kang Streamer Mage Kang Amuk Dan Messi versi Irang Para netizen pun bersorak senang Karena Jihan mendapatkan tim full nge-troll Dari si Golden yang tukang semur Mage Kang Amuk Dan yang terakhir yang menurut netizen paling parah Adalah Messi Irang Diego Masit Diego Masit adalah top player dari Argentina Saat Jihan belum regresi Namun sekarang ia belum sekuat itu Jihan pun lalu terkejut Ia berkata Jika dia adalah support si Golden Warrior Dan si Kang Amuk adalah Mage Maka kelas yang terakhir adalah Archer Dan benar saja si Diego Masit adalah seorang Archer Bruno Anjir Sontak Jihan pun auto kebingungan Karena dulu Diego Masit adalah seorang Mage Bagaimana bisa dia menjadi Archer sekarang? Sementara itu Si Kim Gyu melihat Jihan dengan rasa dendam Ya gimana ya? Skillnya hilang gara-gara mati dibunuh Jihan Namun di saat itu Tiba-tiba terdapat seorang netizen Yang memberikan challenge kepada Gyu Gyu pun menjadi bungung Kenapa ada orang random yang ngasih dia challenge? Dan saat dia melihat quest itu pun Dia menjadi terkejut Dimana quest itu meminta Gyu Untuk menggagalkan Jihan mencapai juara satu Jika ia berhasil Maka Gyu akan mendapatkan 50 ribu JP Dan saat gamenya telah dimulai Selayaknya seorang Archer pada umumnya Diego pun langsung menendang zombie-zombie Yang berusaha naik dengan bolanya Udah fix Bruno ini mah Diego pun langsung meminta buff kepada Jihan Karena Jihan adalah support Awalnya Jihan pun agak bingung Karena dia belum pernah mencoba Untuk menggunakan buff Namun karena defense powernya udah banyak Jadi Jihan akan mencobanya Jihan pun berhasil memberikan buff Kepada teman-temannya Si Golden dan para netizen pun akhirnya percaya Kalau Jihan adalah seorang support Tapi bisa pakai magic sama pedang juga ya kan Jihan pun lalu memanggil Gyu Ia bertanya Apakah Gyu akan benar-benar serius kali ini Dan sambil gugup Gyu pun mengiakannya Melihat itu Golden pun langsung mendekati Gyu Ia pun mewawancarai Gyu Ia bertanya Apakah Gyu bertemu dengan Jihan? Apakah hubungannya dengan Jihan? Jimin atau Taehyung? Namun Gyu bergumam Gak usah sok kenal anjing Aku iya-iya aja cok Kalau gak dilempar lagi akumah dia nanti Dengan itu Jihan pun langsung melompat turun Untuk membabat habis zombinya Ia menyerahkan semua yang di atas Kepada mereka bertiga Sontak Diego dan Golden Yang baru melihat tingkah Jihan itu pun terkejut Dia orang gila ya cok Pakai nanya jawab Gyu Gyu pun masih sangat kesal dengan Jihan Yang membuatnya mati waktu itu Namun dia akan membiarkan Jihan untuk saat ini Sambil ia melihat jumlah hadiah Yang akan ia terima dari quest Mensabotase Jihan Dan terlihatlah Jihan yang melompat turun pun langsung Mengeluarkan fire magic di tangannya Bukan hanya itu Jihan pun mencampurkan defense power dengan apinya Dan api milik Jihan pun langsung berubah Menjadi api biru yang jauh lebih kuat dan tahan lama Lalu Jihan pun melepaskan serangan api biru itu Kepada para zombie yang bergrombol di bawah Para zombie yang terkena serangan Jihan pun berteriak kesakitan Gimana enggak? Udah mah kena api ya kan? Terus isi defense power lagi Double-double dah tuh damage ya Tak berhenti disitu Jihan pun langsung menancapkan great swordnya Saat ia mendarat Dan cek tuar Berkat itu terjadilah ledakan besar akibat Jihan yang mendarat Sudah pasti api biru milik Jihan itu bertambah lebar kemana-mana Dan membakar zombie menjadi gosong Sontak si Golden dan Diego yang melihat itu pun menjadi terkejut Dengan kekuatan Jihan Para netizen pun sama terkejutnya Karena baru satu serangan Jihan lepaskan Tapi sudah banyak zombie yang tumbang Di saat itu tiba-tiba terdapat zombie yang mencoba menyerang Jihan Namun tiba-tiba pergerakan zombie itu pun seperti dibatasi Sehingga zombie itu tidak bisa mendekati Jihan Jihan yang melihat itu pun auto tersenyum Dan terlihatlah setiap zombie yang mencoba mendekati Jihan Semuanya auto ngefreeze Ini adalah salah satu keunggulan dari Force Dimana Jihan dapat menciptakan absolute domain Dimana siapapun yang masuk ke dalam domainnya Maka pergerakan mereka akan dibatasi dan dikontrol Powernya OP bet anjir Cuma sayang ya yang punya dulu kek badut Masa mati sama Ork Kebanyakan player tidak akan bisa melihat domain ini Namun berbeda halnya dengan Jihan Yang sudah sering diajakin separing sama Master Baren waktu dulu Sehingga Jihan udah hatam lah sama Force Jihan pun lalu mencabut Great Swordnya Ia menambahkan Fire Holy Magic Si api biru yang langsung menyelimuti seluruh Great Swordnya Dan dengan sekali tebas Jihan pun langsung menghabisi zombie yang didekatnya Tidak sampai disitu Tembasan dari pedang Jihan itu juga membakar zombie yang berada cukup jauh dari Jihan Jihan pun lalu bergumam Sekarang dia bakal bisa menyelesaikan questnya Dimana dia disuruh mengkill seribu zombie Dan cerat-cerat-cerat-cerat Jihan pun menambahkan kecepatannya untuk menghabisi semua zombie-nya Dan terlihatlah si Golden dan Diego Yang cuma bengong doang lihat pembantean yang dilakukan Jihan Bro mau main gaplek gak? Bosen anjir Boleh cok Bagus juga tuh Ucap mereka berdua yang bengong Para netizen pun berkomentar Karena si Golden dan Diego gak ngapa-ngapain Diem doang Netizen juga mengomentari si Gyu yang diem-diem baik Lagi cosplay wibu dia Namun tiba-tiba si Gyu pun tersenyum dengan lebar Beuh udah jadi wibu akut nih kayaknya Para netizen yang khawatir Gyu jadi gila pun menyuruh Golden untuk mengecek keadaan Gyu Golden pun lalu memanggil Gyu untuk mengecek keadaannya Namun ia malah menjadi terkejut Karena si Gyu mengeluarkan fire magic di tangannya sambil menatap kristal mereka Golden pun bertanya apa yang Gyu mau lakukan Namun tanpa disangka Gyu pun langsung berteriak dengan keras memanggil Jihan Jihan anak haram kau babi Sontak Jihan yang mendengar itu pun menjadi terkejut Si Gyu pun melanjutkan perkataannya Songongnya baru jadi seleb padahal maketai Si Gyu pun makin berani bahkan dia sampai menghina Sai Ah Dan terlihatlah Jihan yang terdiam mendengar penghinaan dari Gyu itu Netizen pun menjadi sangat terkejut dengan kelakuan Gyu yang udah di luar batas Bahkan zombie aja jadi takut dengarnya Si Gyu terus ngebacot sampai akhirnya dia menuduh Jihan tidur bareng sama Sai Ah Sehingga Sai Ah mau nurut sama Jihan Jihan pun auto naik pita mendengar celotehan Gyu itu Kalau dia yang dihina menganggap apa-apa Tapi Gyu bawa-bawa Sai Ah Bahkan urat-urat kemarahan Jihan pun keluar semua Jihan pun tahu alasan kenapa si Gyu berani ngebacot kayak gitu Kalau nggak gila ya disogok orang Namun ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Gyu Dimana dia menghina orang yang seharusnya tidak dia hina Yaitu Sai Ah Kalian tahulah gimana sayangnya Jihan ke Sai Ah Eh si Gyu malah mancing-mancing ya kan Jihan pun langsung mengeluarkan aura yang begitu mengerikan Setelah mendengar kalau Gyu terus mengejek Sai Ah Jihan yang sudah pernah kehilangan Sai Ah dulu Tidak akan pernah membiarkan Sai Ah terluka sedikit pun Bahkan jika itu had komen sekalipun Dulu saat Jihan menggabungkan tiga kekuatannya Yaitu mana, Defend Power dan Martial Power Ia menyadari sesuatu Dimana di saat itu Ia bisa menggunakan Nameless Defend Art Walaupun start Martial Powernya belum mencapai 30 Ia bisa menggunakan Nameless Defend Art untuk sesaat Di saat itu terdapatlah beberapa zombie yang mencoba menyerang Jihan dari belakang Namun Jihan pun langsung mengeluarkan aura yang begitu diasyat Yang bahkan aura itu mengeluarkan petir-petir Sehingga para zombie itu langsung gosong seketika Dan cek tuar Dengan kecepatannya saat tinggi Jihan pun langsung melesat menaiki tower Para zombie yang berada di jalurnya Jihan pun langsung auto tersambar petir Dari gerakan Jihan yang begitu cepat Skill itu bernama Lightning Thunder Step Belakang itu para fans fanatik Yosejin yang memberikan quest kepada Jihan pun menyuruhnya cepat-cepat Karena Jihan sudah bergerak Di saat akan menghancurkan kristalnya Di sana Golden pun mencoba untuk menghentikan Jihan Namun Jihan pun langsung menyerang Golden dengan fire magicnya Dia memperingatkan Golden untuk tidak mencampuri urusannya jika tidak ingin gosong Kalau kalian mau aku bantuin Jihan Jangan lupa like, subscribe, and share dulu dong Ucap Golden yang sempat-sepatnya promosi Namun si Gyu pun langsung merapalkan mantra yang jauh lebih kuat untuk menghancurkan kristalnya Gyu pun langsung menancarkan serangan apinya untuk menghancurkan kristal mereka Dan dengan pedenya dia berkata Haha, mampus kau Jihan Namun sebelum serangan Gyu itu berhasil mengenai kristal Ternyata bola milik Diego berhasil menghalanginya Sontak para netizen pun terkejut dengan langkah yang diambil Diego Tentu saja fans fanatik Yosejin tidak menyukainya Gyu pun marah-marah kepada Diego Kenapa dia mencampuri urusannya Diego pun menjawab kalau ia datang kemari untuk bermain dengan serius Dia juga sangat benci yang namanya tukang troll Apalagi Gyu bahkan menghina keluarga orang lain Jadi dia tidak bisa diam saja Sontak Gyu pun menjadi sangat kesal dengan Diego yang menceramahinya Namun di saat Gyu akan menyerang Diego Di saat itulah Jihan pun datang dengan aura yang menggelegar tepat di belakang Gyu Sontak Gyu pun menoleh ke belakang Lalu dengan tatapan yang begitu mengerikan Jihan berkata Bacot benar ya kau dari tadi Mau diapain tuh mulut Sontak Gyu pun langsung ketakutan hanya dengan aura yang ditunjukkan oleh Jihan Gyu yang udah gak tahu mau ngapain pun Mau ngebacotin Jihan aja Menurutnya udah terlanjur Gak saja bacotin terus Namun di saat ia akan membuka mulutnya untuk membacot Tiba-tiba mulutnya pun langsung tertutup rapat-rapat Ternyata Langsung menekan tubuh Gyu ke tanah hingga terduduk menggunakan force Jihan berkata Jangan harap ia akan melakukan hal itu Seperti yang diinginkan Gyu Dengan serius Jihan menambahkan Bahwa ia akan menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya Jihan pun meletakkan tangannya di bawah Gyu Gyu yang masih belum sadar dengan keadaannya pun masih bisa sedikit santai Karena rasa sakitnya akan difilter oleh battle konektornya Jadi paling kayak digigit semut doang lah Namun jat Buar Tekanan yang begitu besar pun dirasakan oleh Gyu Ia bahkan sampai terkejut Lalu dengan sangat keras Gyu pun berteriak kesakitan Ia merasa kalau semua tubuhnya seperti hancur berantakan Suara teriakan dari Gyu itu bahkan dapat terdengar ke seluruh penjuru game Si Golden yang melihat itu pun menjadi takut dengan Jihan Yang terlihat sangat seram sekarang Dan Diego pun langsung membenarkannya Tapi si Golden bingung Seharusnya rasa sakit akan difilter oleh battle konektor Tapi kenapa Gyu sampai kesakitan seperti itu Diego lalu menunjukkan bahwa Jihan menggunakan heal di tangan kirinya Si Golden yang melihat itu pun akhirnya tahu apa yang Jihan lakukan Jihan menggunakan side effect kepada Gyu Pada netizen pun auto menjadi bingung Apa yang dimaksud dengan side effect Si Golden pun menjelaskannya Gampangnya side effect itu adalah bug Dimana jika player yang terkena damage over time Kayak burn sama poison Damage berkelanjutan gitu lah Terus dikasih heal Kan jadinya ke heal kena damage lagi Ke heal kena damage lagi Terus aja gitu kan Jadi battle konektornya Lebak Pusing lah battle konektornya Makanya si Gyu bisa ngerasain sakit yang luar biasa Namun si Golden masih bingung Kenapa Jihan melakukan hal itu Sampai membuat Gyu merasakan sakit yang luar biasa Ternyata Jihan berencana untuk menghancurkan tubuh Gyu dari dalam Dengan memasukkan martial powernya Dia merasakan sakit yang luar biasa pun menjadi bingung Padahal ia sudah memakai battle konektor yang mahal Tapi rasa sakitnya masih juga jebol Gyu pun lalu berteriak kepada Jihan Agar dia langsung dibunuh saja Dan slash Jihan pun langsung menebas kepala Gyu sampai mokat Kalian pikir ini sudah selesai? Oh belum Kan nyawanya Gyu masih ada dua lagi Aku gak usah ikut-ikut deh Ucap si Golden yang ketakutan Dan saat Gyu dibangkitkan Jihan pun langsung menyiksanya lagi dan lagi Sampai-sampai si Gyu mati sendiri karena kena mental Padahal netizen pun menjadi shock melihat penyiksaan itu Dan saat Gyu dibangkitkan lagi Jihan pun akan menyiksanya Tentu saja si Gyu pun menjadi ketakutan mengetahui itu Dia meminta Jihan untuk tidak menyiksanya lagi Namun Jihan berkata Kau seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa kau terima konsekuensinya Namun di saat Jihan akan menyiksanya lagi Terdapat sebuah notifikasi saweran Dan ternyata yang nyawer adalah Sae Ah Sae Ah meminta Jihan untuk berhenti Sae Ah juga meminta agar Jihan fokus saja kepada gamenya Netizen pun juga setuju dengan Sae Ah Mereka meminta Jihan untuk berhenti menyiksa Gyu Jihan yang mendengar perkataan Sae Ah pun mengurungkan niatnya untuk menyiksa Gyu lagi Dan Jihan berpikir kalau ini sudah cukup Tapi ada satu hal yang ingin ia lakukan Jihan pun langsung mendekati Gyu Ia bertanya Siapa yang telah menyuruh Gyu untuk melakukan semua ini? Ampun bang aku disuruh sama si fansnya Yosejin Namanya Sword King VC898 Setelah mengatakan hal itu Gyu pun langsung memohon ampun kepada Jihan Ampun bang aneh goblok tadi ucap Gyu Sementara itu Gerombolan fans fanatik Yosejin pun menjadi kesal dengan Gyu Yang mana udah gagal terus cepu lagi ya kan Jihan yang mendengar pengakuan itu Merasa janggal Ia merasa Kalau kelompok fans fanatik Yosejin ini Didukung oleh seorang individu di belakang mereka Jihan pun langsung mencekram Gyu Ia berkata Berterima kasihlah kepada Sae Ah Karena berkatnya aku tidak menyiksamu lagi Gyu yang mendengar itu pun langsung berlinang air mata bahagia Siapa? Jawab Gyu Dan Jihan pun langsung melemparkan Gyu dari tower Seperti biasanya Makasih Sae Ah I Love You Ucap Gyu yang senang tidak disiksa lagi Mampus-mampus player troll tai Ucap Golden Setelah mengurus Gyu Jihan pun berpikir untuk melanjutkan perburuan zombinya yang tertunda Jika Gyu tidak macam-macam Jihan pasti sudah menyelesaikan questnya Namun di saat Jihan membuka status window Tiba-tiba ada notifikasi Dimana quest untuk membunuh seribu zombie telah selesai Sotek Jihan yang melihat itu pun menjadi terkejut Jihan pun lalu menatap ke bawah dengan bingung Dan ternyata dia tidak sadar Kalau bekas dia lari tadi Bikin para zombie yang berada di sana jadi gosong Jihan pun bergumam Karena ia gagal mengendalikan kekuatannya dengan benar Makanya energi itu tumpah-tumpah Jadi gosong deh zombinya Ya gimana ya Soalnya tadi bukan nameless defense art yang sebenarnya Itu adalah gabungan ketiga kekuatan Jihan Jadi cuma mirip dikit-dikit lah Jihan berpikir kalau ia harus sering melatihnya lagi Dan tidaklah Golden yang mendekati Jihan Biasalah nyari konten Namun si Jihan malah fokus ke Diego Jihan pun berterima kasih kepada Diego Karena dia telah menindungi kristalnya Namun Diego berkata Kalau ia hanya melakukan tugasnya saja Jihan pun berjanji akan membalas Diego suatu hari nanti Namun tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang cukup besar Sontak mereka pun menjadi terkejut Di saat kebingungan itu Diego pun lalu menuju ke suatu arah Dan terlihatlah sebuah tangan raksaksa yang nyembul keluar dari tanah Tangan raksaksa itu memiliki mulut di tengahnya Taya punya dedara Tangan raksaksa itu pun lalu berteriak dengan sangat keras Sontak mereka bertiga pun menjadi sangat terkejut dengan kemunculan tangan raksaksa itu Karena gak biasanya kayak gini Dan terlihatlah juga terdapat beberapa zombie yang ikut spawn di dekat tangan itu Tangan raksaksa itu kembali berteriak dan memberikan tekanan kepada Jihan Dan yang dilakukan tangan raksaksa itu kali ini adalah memakan para zombie di sekitarnya Lalu tangan raksaksa itu pun memuntahkan sebuah gumpalan dari mulutnya Lalu gumpalan itu pun mulai membentuk sebuah monster yang dapat hidup Dah fix tangannya dedara dipindah ke sini Golden yang melihat itu pun menjadi terkejut Karena monster yang dikeluarkan tangan raksaksa itu adalah monster yang biasanya muncul di rank gold saja Monster yang baru muncul itu adalah monster tipe golem Flash golem yang tercipta dari kumpulan monster yang didaur ulang Jihan pun lalu melihat quest yang muncul Dimana quest itu meminta Jihan untuk mengalahkan flash golem tanpa bantuan kristal Lalu semua player disana juga menopatkan quest baru Mereka diharuskan mengalahkan para flash golem itu yang berdekat Para player lain pun merasa pesimis Apakah mereka bisa mengalahkan golem dan tangan raksaksa itu? Oh iya nama monster tangan itu adalah Apostle of Destruction Sang Black Hand Dan karena terdapat perbedaan kekuatan Maka sistem pun memberikan buff kepada para player yang berasal dari kristal Ya tapi tetap air gak cukup Melihat itu Golden pun bertanya Memangnya quest ini bisa selesai anjir? Jihan pun bergumam Ya wajarlah questnya susah Uang hadiahnya aja mantep Quest epic nih kayaknya Golden yang gak punya pilihan lain pun akan menyelesaikan questnya Ia mengajak mereka semua untuk bekerja sama Ia pun meminta Jihan untuk mengambil buff dari kristal Jihan pun berkata kalau ia tidak memerlukan hal itu Sontak, Diego, Golden dan para netizen pun menjadi bingung Para netizen bahkan beranggapan kalau Jihan udah nyerah duluan Namun Jihan pun kembali mengeluarkan auranya yang menyambar-nyambar Flash golem adalah monster yang tangguh Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah menghancurkan inti yang berada di tengah tubuh monster itu Namun itu bukanlah perkara yang mudah karena tubuh monster ini cukup kuat Bahkan di rank gold saja flash golem digolongkan monster yang cukup menyusahkan Jadi gak heran kalau para netizen meremehkan Jihan Soalnya Jihan masih di bronze ya kan Jihan pun meminta Golden dan Diego untuk mundur Dan cetuar dengan sangat cepat Jihan pun langsung melesat menuju salah satu flash golem Bahkan Golden dan Diego pun tidak menyadari pergerakan Jihan itu Di nameless defense art terdapat tiga hal dasar yaitu tiga talent Yaitu langit, bumi, dan manusia Langit itu mewakili tebasan vertikal Bumi mewakili tebasan horizontal Dan manusia mewakili tusukan Dengan menggunakan teknik ini bahkan gunung saja dapat dipotong Dan slash Dengan satu tebasan vertikal Jihan pun langsung membelah flash golem itu menjadi dua Dan muncullah notifikasi di mana Jihan telah berhasil menghabisi satu flash golem Sontak para netizen pun menjadi heboh dengan kekuatan Jihan yang sangat OP Bahkan si Golden pun menjadi sampai tertenduk lemas melihat kekuatan Jihan Ia yang awalnya cuma mau jadi Jihan ladang duit pun langsung berubah menjadi rasa kagum Dengan rasa kagumnya itu Golden akan terus mengikuti Jihan sampai ia menjadi legenda Jihan pun lalu kembali ke tower Di sana Golden pun langsung memuji Jihan yang OP Tapi lagi dan lagi Jihan hanya fokus kepada Diego saja Sepertinya Jihan ingin menjalin persahabatan dengan Diego Dan yang tersisa hanyalah tim Jihan seorang Dan setelah itu pun bonus quest berakhir Di mana hanya tim Jihan yang berhasil menyelesaikan questnya Jihan pun langsung mengajak Diego untuk bertemu di luar game Awalnya Diego menolak Ia merasa tidak enak Karena cuma bengong saja sepanjang game Namun Jihan memberitahunya bahwa mereka akan membicarakan Sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan Diego Sontak Diego yang mendengar itu pun menjadi terkejut sekaligus penasaran Jihan lalu memberi satu petunjuk Bahwa kemampuan Diego ini berhubungan dengan Mage Namun Jihan tidak ingin mengatakannya semua di sini Diego pun mengerti maksud dari Jihan Di mana Jihan menyarankan Diego untuk mengganti kelasnya Jika saja yang mengatakan hal ini adalah orang lain Maka Diego akan langsung menolaknya mentah-mentah Namun ia telah melihat semua keajaiban yang telah dibuat Jihan Sehingga Diego pun mulai menjadi tertarik dengan tawaran Jihan ini Diego pun lalu memberikan kontaknya kepada Jihan Agar mereka bisa saling mengobrol Dan Jihan berjanji akan mencarikan tempat yang bagus saat mereka bertemu Melihat kalau dia dikacangin Golden pun meminta kepada Jihan Agar dia boleh ikut dengan mereka berdua Namun Jihan menolaknya Ia tidak mau situasinya jadi repot kalau ada Golden Golden pun terus berusaha untuk membujuk Jihan Untuk mengajaknya Dia ingin menjalin hubungan dengan Jihan sebagai partner Namun Jihan pun menolaknya lagi Dan dia langsung lock out Golden yang ditolak pun hanya bisa mewek doang Dan Shin pun lalu berpindah ke mansion Jihan Di mana ia sedang beristirahat Sembari melihat hadiah dari quest sebelumnya Jihan merasa cukup puas dengan poin JP yang diberikan Namun ia merasa kurang puas dengan fragment kristalnya Fragment kristal itu dapat memberikan defense blessing kepada player Defense blessing tuh kayak buff gitu lah Tapi fragment ini cuma bisa dipakai sekali doang Dan hanya bisa digunakan di liga bronze dan silver saja Makanya Jihan kecewa Dan berkat game tadi Jihan pun langsung naik ke level 13 Dan stat force dan martial powernya bertambah menjadi 17 Tersisa 12 level lagi Sampai Jihan bisa berpartisipasi di liga silver Dengan kekuatannya yang sekarang sudah cukup Namun di saat bengong itu Tiba-tiba Great Sword milik Jihan pun bercahaya Ternyata Jihan telah memenuhi syarat Untuk mendapatkan defense power dari relik itu Dan stat defense power Jihan pun bertambah 1 poin Sekaligus itu juga dibagi ke force-nya Namun ia menjadi terkejut Karena stat force-nya tidak bertambah Jihan berpikir bahwa Pembagian force dan defense powernya Bukanlah 1 banding 1 Seperti martial power Namun di saat itu Lagi dan lagi Great Sword itu pun bereaksi Dan muncullah notifikasi merah Bahwa Great Sword itu tidak bisa menampung Sisa kekuatan di dalamnya Sehingga akan meledak Dan jadual Great Sword itu pun langsung meledak Menjadi berkeping-keping Sambil ia mengeluarkan kekuatan yang dasyat Jihan pun harus menyerap kekuatan ini Yang meluap-luap Karena bisa membahayakan sekitarnya Dan berkat itu Sebuah cahaya terang pun keluar dari kamar Jihan Namun Kita berpindah dulu ke gedung lainnya Ternyata Takeda tinggal di gedung itu Si Takeda belum balik ke Jepang Rupa-rupanya dialah dalang dibalik akun Fans Sword King Yang menyuruh Giyu untuk nge-troll Ia berencana untuk menyamar Menjadi Fans Sword King yang ingin membalas dendam Tujuannya biar dia bisa melihat status window milik Jihan Awalnya ia berpikir Kalau ini semua akan sangat mudah Namun yang seperti kita ketahui Bahwa Giyu gagal melakukan misinya Sehingga rencana Takeda juga gagal Takeda pun menjadi sangat kesal Karena rencananya yang sudah ia buat Malah gagal Karena Giyu kebanyakan bacot Nganarikor-rikor lagi ya kan Saat ini Takeda sedang berusaha Untuk meyakinkan pemerintah Jepang Agar mau merekrut Jihan Dengan pengalamannya Takeda tahu bahwa Jihan adalah player yang sangat langka Namun pemerintah Jepang Menginginkan bukti yang lebih jelas Sebelum mau merekrut Jihan Dan bukti yang diperlukan Takeda Adalah status window milik Jihan Karena itu dia sangat lebat Pengen lihat status window nya Jihan Sampai bayar Giyu lagi Jika dia berhasil meyakini pemerintah Jepang Maka seperti Sword King Jihan akan diambil paksa dari Korea Dan Sin pun lalu berpindah ke posisi Jihan Yang kacau habis menyerap ledakan kekuatan tadi Saat melakukan penyerapan tadi Jihan juga mendapatkan defense power Dan itu menaikkan stat force nya Akhirnya dia tahu Kalau 3 stat defense power itu setara dengan 1 stat force Dan karena stat force nya bertambah Stat material power Jihan pun juga ikut bertambah Lalu muncul notifikasi pemberitahuan Dimana Jihan sekarang hanya dapat menyerap defense power Dari relik tingkat A saja Sontak Jihan pun ngamuk-ngamuk Karena mendapatkan relik tingkat B saja sudah susah Ini disuruh rank A pula Wah bi kau sistem asuh Tak bilangin Lloyd kau nanti ya biar dihantam sekop Namun Jihan akhirnya pasrah sama keadaannya Dan di saat itu muncullah Seah yang mendatangi Jihan Seah memberitahu bahwa uang dari lelang kemarin telah ditransfer Dan jumlahnya pas 50 miliar won Namun si Seah malah selfok sama Jihan yang luka-luka Dia bertanya apakah Jihan baik-baik saja Jihan pun menenangkan Seah Dia gak apa-apa Santai aja tadi ada senjataku meledak Kalau gitu doang mah ez ya kan Namun crot Darah pun keluar dari palanya Jihan Seah pun langsung ngamuk dan menyeret Jihan keluar untuk diobati Pala bocor gitu gak apa-apa Sini tak obatin Ucap Seah Jihan yang melihat itu pun hanya tersenyum saja Dan Sin lalu berpindah Dimana Seah dan Jihan sedang makan di luar Seah protes kenapa mereka gak makan di tempat yang agak mewah Toh Seah yang bayar juga ya kan Dia bertanya Bukannya Jihan lebih menyukai daging steak Jihan pun membenarkan perkataan Seah itu Namun sebelum regresinya Makanan yang dimakan Jihan cuma setik doang Makanya dia bosen Dia ingin makan makanan Korea sekali-sekali Beuh belum pernah makan nasi padang kayaknya Bang Jihan ya Namun Seah tetap ngambek Karena dia yang teraktir Masa Jihan makan ini doang Yang mahal dikit kek Udah-udah ini enak kok Ucap Jihan Seah lalu memberitahu Jihan Bahwa ia akan segera kembali ke akademi Jihan pun bertanya Kenapa Seah gak istirahat aja Kayak yang dibilang gurunya Namun Seah menjawab Kalau ia gak enak leha-leha doang Kan dia ketua OSIS Apakah semua ketua OSIS seperti ini Yang tidak suka leha-leha Apakah semua OSIS suka jadi babu kepala sekolah Jawab ya di kolom komentar Lanjut Seah juga menambahkan Bahwa hari untuk dia menerima gift juga semakin dekat Makanya dia mau ke akademi Jihan yang mendengar itu pun mengingat Sebentar lagi adalah hari ulang tahun Seah Sekaligus hari dimana Seah akan menerima gift Sebelum regresinya Jihan Seah sangat menantikan hari ini Dimana ia bisa menerima gift yang bagus Sehingga dia tidak akan menderita Namun takdir berkata lain Ternyata Seah menerima gift rank F Sehingga membuat Seah menjadi terpuruk Dan membuat mentalnya hancur Jihan yang mengingat itu pun menjadi bersedih Dia akan berusaha membuat Seah untuk menurunkan ekspetasinya sedikit demi sedikit Jihan lalu bertanya Apakah Seah akan berangkat besok Dan Seah pun membenarkannya Jihan pun lalu berkata Kalau ia yang akan mengantarkan Seah dengan mobil nantinya Namun Jihan tetap bersikeras untuk mengantarkan Seah ke akademi Seah pun awalnya ngambek Namun di dalam hatinya Ia senang diantar oleh pamannya Dan Sin pun lalu berpindah ke esokan paginya Dimana Seah akan berangkat Namun mereka berdua malah menjadi terkejut Ternyata gak ada satupun mobil di basement Tempat biasanya mereka parkir mobil Jihan pun bingung Karena mereka punya banyak supercar disini Kok pada hilang? Eh kok gak ada anjing? Ilang ngoblong! Seah pun lalu mengingat Dimana bapaknya bilang mau jual mobil Tapi dia gak nyangka Kalau semuanya bakal dijual Babi, babi Gak dijual semua juga lah Cok, naik apa sekarang nih? Meng babi, yo sejin Seah lalu berkata kepada Jihan Kalau ia akan naik bus saja Namun di saat itu Jihan melihat sebuah mobil terparkir Di pojok ruangan Mereka pun lalu menghampiri mobil itu Dan ternyata mobil itu adalah Mobil peninggalan ibunya Seah Sejin menyisakan mobil itu saja Saat Jihan memasuki mobil itu Ternyata kuncinya nyantol Dan Jihan pun mencoba menghidupkannya Dan keluarlah asap duhon dari mobil itu Seah bertanya Apakah mereka akan menggunakan mobil ini? Pakai nanya Buru naik Memang malu kamu? Tanya Jihan Gak gitu sih Jawab Seah Seah menambahkan Kalau ia cuma khawatir saja Jihan pun mencari bingung Dengan maksud Seah itu Dan Sin pun lalu berpindah Beberapa saat kemudian Dimana mereka telah sampai Di Akademi Battle.net Korea Di saat mereka akan memarkirkan mobilnya Terdapatlah satu bapak-bapak yang ngamuk sama Jihan Ia menyuruh Jihan untuk menyingkir Karena mobilnya mau parkir di sini Dia juga berkata Kalau mobil Jihan ini rongsokan Seah yang melihat itu pun berkata Kalau inilah yang ia khawatirkan Jihan yang melihat itu pun hanya terdiam Dia kira orang-orang gak bakal attention Kalau ia bawa mobil ini Eh malah ada yang ngajak gelut Bapak-bapak itu pun terus ngebacot Menyuruh Jihan untuk menyingkirkan mobil rongsokannya Sementara itu Para petugas di sana Hanya menjadi penonton doang Sama kayak di Konoha Bukannya bantu malah ditonton Jihan yang kesel dengan bacotan bapak-bapak itu pun langsung keluar Dan menghadapinya Gak usah bacot pak Saya duluan di sini Mau mobil rongsok kek Mau mobil SMK kek Ya terserah saya dong Kan saya yang duluan Para petugas itu Yang awalnya cuma nonton doang pun Menjadi heboh Saat Jihan muncul Foto-foto cok Cepat ada pelu player di sini FAP akun kita nanti Ucap para petugas itu Dan benar saja Berita Jihan yang berada di Akademi Battle.net Korea pun FAP sangat cepat Namun Sipu lalu berpindah ke gedung Guild Twinstar Dimana berita Jihan itu sampai di telinga manajer Hayeon Dan terlihatlah manajer Hayeon yang terburu-buru pergi ke suatu tempat Dan dia juga mengajak Gayeon Gayeon pun bertanya Mau kemana mereka Sampai-sampai buru-buru kayak gini Manajer Hayeon berkata Bahwa mereka akan pergi ke Akademi Battle.net Korea Manajer Hayeon masih dendam sama Jihan Soalnya dia ditolak waktu itu Sekarang dia akan mencari cara agar Jihan bisa tergila-gila padanya Dan Sin pun lalu kembali ke posisi Jihan Dimana bapak-bapak itu gak berhenti ngebacot Namun Jihan tetap santai Hay Cuma ngeliatin bapak-bapak itu Sontak bapak-bapak itu pun menjadi geram dengan tingkahnya Jihan Dan dia pun akan memberikan Jihan pelajaran dengan sebuah tinjuan Langsung pandai kalau sama senior Ucap bapak-bapak itu Jihan yang melihat itu pun hanya menatap bapak-bapak tadi dengan auranya Dan buak dengan sangat keras Bapak-bapak itu pun menghantamkan tinjuannya ke Jihan Sontak seah yang melihat itu pun menjadi terkejut Sekaligus khawatir dengan Jihan Sementara itu para petugas yang menonton kejadian itu pun menjadi tak percaya Dengan apa yang mereka lihat Mereka seketika kebingungan saat melihat Kalau tinjuan dari bapak-bapak tadi berhenti tepat di wajahnya Jihan Dan seperti yang kalian tebak Jihan menggunakan force untuk menghentikan pergerakan bapak tukang bacot itu Saat bapak-bapak itu mau ngedumel lagi Jihan pun langsung menutup mulutnya Dan ketua Jihan pun langsung membuat bapak-bapak itu berlutut di hadapannya Kayak Gi waktu itu Pak jangan banyak bacot deh Banyak anak kecil disini Ucap Jihan Setidaknya jangan sok keras lah Saya pun meminta Jihan untuk menghentikan tindakannya itu Namun dari dalam mobil bapak-bapak itu muncullah seorang siswi yang menyapa Saya Namanya Kim Hei So Dia adalah wakil OSIS Jihan pun bergumang Sepertinya anak cewek ini adalah temannya Saya Rata bapak-bapak tadi kayaknya pengawalnya si Hei So Hei So bertanya apakah bapak itu baik-baik saja Cuma kepleset aja neng Ucapnya Cuma kepleset Bumam Jihan dan Saya Hei So pun bertanya kepada Saya Kenapa Saya naik mobil butut kayak gitu Saya pun menjawab kalau semua mobil di rumahnya udah dijual sama bapaknya Si Hei So pun bertanya lagi Kenapa Saya nggak menghubunginya saja biar mereka berangkat bareng-bareng Namun Saya menjawab kalau ia nggak enak sama Hei So Namun Hei So berkata kalau itu nggak papa Ia juga mengajak Saya untuk pulang bersama nantinya Jihan yang melihat itu pun menjadi curiga dengan si Hei So Karena seingatnya Dulu Saya tidak punya satupun teman Jihan merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres di sini Namun Sim pun lalu berpindah ke beberapa saat kemudian Dimana manajer Hayon udah sampai di sana Dia ngamuk-ngamuk nyari Jihan Tapi udah pada hilang Padahal dia udah buru-buru ke sini Para petugas di sana memberitahunya Kalau Jihan baru saja pergi Sotak dia pun ngamuk-ngamuk Karena nggak bisa ketemu Jihan Dia menjadi khawatir kalau Jihan akan direkrut oleh guild lain Namun di saat itu Gayong pun menenangkan manajer Hayon Manajer Hayon pun hampir kepincut sama Gayong Karena perhatian Gayong itu Jihan hampir jadi jeruk makan jeruk ya kan Untuk nggak jadi Manajer Hayon tidak mendapati Jihan pun akan beranjak pergi Dan Gayong bertanya Langkah apa yang akan mereka lakukan sekarang Dan manajer Hayon menjawab Dia nggak punya pilihan lain selain langsung meracak Jihan secara real time Dan terliaklah manajer Hayon yang membuka channel streaming milik Jihan Dan Xin pun berpindah ke Jihan yang sedang berada di game Battle.net Colosseum Di sana ia sedang membantai-bantai player lain Dengan tendangannya saja Jihan dapat langsung menghancurkan perisai milik player lain Hal ini pun membuat para netizen menjadi sangat kagum dengan kekuatan Jihan yang terus berkembang Tidak berhenti di situ Jihan pun langsung menggunakan Nameless Defend Art Lightning Thunder Step Dan Jektuar Dengan hanya berlari Jihan pun langsung membantai-bantai player dengan banyaknya Jihan pun merasa kurang puas Jadi dia masih mau bantai-bantai lagi Dan terliaklah dua player yang pernah dibantai Jihan juga ada di sana Bangke ketemu dia lagi cok Iya enjing dikasih dark system cok Udah lah suren aja Dan Jektuar serangan Jihan yang brutal itu pun menggelegar ke seluruh Colosseum Dan Xin pun berpindah di mana gamenya telah berakhir Dan tentu saja Jihan meraih peringkat pertama Para netizen pun udah nggak heran lagi kalau Jihan dapat peringkat pertama Karena Jihan mendapatkan peringkat pertama sebanyak 5 kali Maka EXP dan poin JP yang dia akan dapatkan meningkat sebanyak 200% Dan berkat itu level Jihan pun langsung naik 2 level Dan karena Jihan sudah mencapai level 15 Maka game tipe baru pun muncul Yaitu dungeon Ya samalah dungeon kayak di cerita lain Harus bertip, banyak jebakan, ada hadiahnya, kayak gitu-gitulah Masalahnya di sini Jihan kan player solo Bisa aja dia nyari party Tapi kan banyak yang nggak suka sama Jihan Nanti dia ditroll ya kan Makanya untuk sekarang Jihan bakal fokus untuk menaikkan levelnya saja Sampai dia bisa main di Liga Silver Dan kalau udah sampai di Silver Dia bakal bikin buildnya sendiri Dan Xin pun lalu berpindah Di mana Jihan sedang menyiapkan sarapan untuk Sai Ah Sai Ah pun memuji masakan Jihan itu Yang walaupun terlihat sederhana Tapi rasanya nggak kaleng-kaleng Jihan yang mendengar itu pun langsung tersenyum Ia bergumam Untungnya dia belajar masak dulu di Amerika Jihan lalu bertanya Apakah Sai Ah akan berangkat bareng sama temennya lagi? Namun Sai Ah menjawab Kalau ia nggak mau berangkat bareng sama si Heiso Jihan pun menanyakan Kenapa Sai Ah nggak mau sama si Heiso Sai Ah sebenarnya males cerita Soalnya dia udah gendek banget sama kejadian kemarin Dan kita dipilihatkan Waktu Sai Ah pulang bareng sama Heiso Di sana Heiso terus ajak ngebacot Sai Ah kamu nggak apa-apa kan? Ada yang bisa aku bantu Kamu udah makan belum? Jimin atau Taehyung? Macem tak betul je buda nih Bacot Heiso yang nggak berhenti-berhenti Sehingga membuat Sai Ah enak dengernya Jihan yang mendengar cerita Sai Ah itu pun juga merasa enak Mendengar bacotan si Heiso Bacot nulu kagak kekontrol Sai Ah lalu berkata Bahwa dia lebih suka naik mobil ibunya Karena terasa lebih nyaman Jihan yang mendengar itu pun hanya tersenyum Dan ia menyetujui perkataan Sai Ah itu Lalu Shin pun berpindah ke Akademi Battle.net Korea Di mana Jihan sedang menghantarkan Sai Ah Dengan mobil imutnya Di sana rupa-rupanya telah banyak orang yang datang Untuk menemui Jihan Untungnya petugas di Akademi menghalangi orang-orang itu Nggak kayak kemarin makan gaji buta Jihan pun menjadi bingung Kenapa para wartawan dan rekrutmen itu Kok cepat banget bisa kesini? Sai Ah menjawab Ya karena kemarin si Jihan gelut sih Makanya beritanya kemana-mana Untungnya para rekrutmen itu Nggak ngerhubungin Jihan Kayak Kepopers kalau ada opanya Namun di saat mereka akan memasuki area basement Sai Ah melihat Dua orang yang tidak asing baginya Dan ternyata Si manajer Hayon dan Gayong Telah menunggu kedatangan Jihan Manajer Hayon yang melihat kedatangan Jihan pun Langsung menyapanya Sementara Jihan bingung Kenapa situasinya jadi amburadul kayak gini Jihan berkata kalau ia kaget bisa melihat mereka berdua Udah ada disini aja Ya iyalah dari tadi subuh kita nungguin Ucap manajer Hayon Ia juga menanyakan Kenapa Jihan nggak nelfon dia Padahal Jihan udah minta kartu namanya Malah nggak nelfon Jihan yang mendengar itu pun baru ingat Kalau ia berjanji akan menepon manajer Hayon Manajer Hayon pun lalu mendekati Jihan Ia berkata Bisakah minta waktunya Tuan Song Jihan Dan Jihan pun lalu berpindah ke kantin akademi Tidaklah manajer Hayon dan Jihan yang sedang berdiskusi Kayaknya sengaja kali pilih tempat disitu ya kan Biar para iri itu rekrutmen Dan tidaklah para rekrutmen lain yang mulai hopeless Saat manajer Hayon berbicara dengan Jihan Anjir dia lagi cok Dah lah males Jihan pun lalu bertanya Gak apa-apa nih ngobrol disini Manajer Hayon menjawab Gak apa-apalah biar yang lain lihat Jihan lalu bertanya Sepertinya manajer Hayon udah biasa aja sama akademi ini ya Manajer Hayon menjawab Itu karena dia adalah alumni dari akademi ini Jadi dia udah kenal orang dalam Manajer Hayon berkata Yang biasa aja itu ekspresimu Jihan Sontak Jihan yang mendengar itu pun langsung meminta maaf Karena dia lupa nelfon manajer Hayon Karena saking sibuknya Gak kayak yang nonton Manajer Hayon pun sudah tidak mempermasalahkannya lagi Toh emang lupa mau diapain Dia lalu jujur kepada Jihan Kalau Jihan adalah orang pertama yang ia sangat kejar untuk direkrut Karena itulah Manajer Hayon sudah menyiapkan kontrak yang istimewa untuk Jihan Manajer Hayon menawarkan kontrak pelatidum kepada Jihan Agar mau bergabung dengan guild twin star Sontak para rekrutmen lain pun menjadi shock setengah mampus Karena mereka hanya menyiapkan kontrak bolt saja Dan itu saja sudah fantastis Eh ini pelatidum lagi Bahkan ada yang sudah surrender Jihan pun sama terkejutnya Ia tidak menyangka Kalau guild twin star akan menawarkan kontrak pelatidum Manajer Hayon lalu mendekati Jihan Ia berkata Guild twin star sampai mau mengeluarkan kontrak pelatidum Itu adalah karena permintaannya Jadi ini adalah effort yang manajer Hayon lakukan untuk Jihan Ya yang melihat itu pun merasa kalau manajer Hayon sangat bertekad untuk menaklukkan Jihan Sementara itu para rekrutmen lain dah pada surrender dan memilih untuk balik pulang Namun di saat-saat yang mantap itu si Jihan malah salvok sama parfumnya manajer Hayon Manajer Hayon yang melihat ekspresi Jihan itu pun malah jadi bingung Lah kok gak salting si cok Gumam si manajer Hayon Ternyata parfum yang dipakai manajer Hayon adalah parfum yang dulu sering dipakai oleh Zero Manajer Hayon pun menjadi kesal karena udah digodai si Jihan malah biasa aja Penguda alim si Jihan Manajer Hayon pun mengingatkan kalau ia belum mendapatkan nomornya Jihan Ia lalu berkata kalau ia akan mengirimkan salinan kontrak ini kepada Jihan nantinya Tapi pakai apa nih ngirimnya? Tanya manajer Hayon Oh minta nomor maksudnya Gak apa-apa gak apa-apa Ucap Jihan yang udah ngerti maksud manajer Hayon Gagal udah basa-basi si manajer Hayon Ia pun lalu membenarkannya Namun si Jihan malah menawari manajer Hayon untuk taruhan Sontak manajer Hayon pun menjadi bingung dengan maksud Jihan itu Jihan pun menjelaskan Karena sekarang ia sudah mencapai level 15 Maka game bertipe dungeon akan muncul Sontak si manajer Hayon pun menjadi terkejut Bagaimana bisa Jihan tiba-tiba sudah nyampai di level 15 aja Padahal baru satu bulan lalu mereka bertemu Manajer Hayon bertanya apakah itu yang akan mereka pertaruhkan Dan Jihan membenarkannya Jihan akan memasuki dungeonnya sekarang Dan jika dia tidak mencapai peringkat pertama Maka Jihan akan bergabung dengan Guild Twinstar Dan akan memberikan nomornya juga Manajer Hayon pun membalas perkataan Jihan Bukannya nanti akan ada banyak orang yang mengincar Jihan Dan Gayon juga menjadi bingung Masa Jihan mau raid dungeon sendirian Jihan pun menjawab Ya namanya juga taruhan ya kan Gak serulah kalau dia udah tahu siapa yang menang Manajer Hayon pun bertanya Jadi apa yang diminta Jihan sebagai taruhannya Jihan pun meminta manajer Hayon Untuk menunjukkan status window-nya jika Jihan menang Jihan ingin melihatnya sendiri Apakah manajer Hayon memiliki gift nurturing itu Manajer Hayon yang mendengar permintaan Jihan itu pun menjadi ragu-ragu Dan Jihan sudah menebak Kalau manajer Hayon memang memiliki gift itu Sekarang gift itu memang dianggap tidak berguna oleh orang-orang Makanya manajer Hayon kayak gitu Setelah berpikir cukup lama Manajer Hayon pun menyetujuinya Asal Jihan gak nyesel aja sih Manajer Hayon pun mengajak Jihan untuk mencari tempat yang enak Untuk login Namun Jihan berkata Kalau ia akan login disini Dan dia meminta mereka berdua untuk menunggu disini saja Jihan pun lalu akan segera dispawn ke game Battle.net Dan terlihatlah para penonton Jihan yang udah gak sabar Melihat aksi Jihan yang selanjutnya Dan benar game kali ini adalah tipe dungeon Misinya adalah menyelesaikan dungeon Conqueror of Tom Dungeon ini dikenal dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi Dimana memiliki bentuk semacam labirin Yang banyak memiliki monster penjaga Dan juga banyak perangkap disini Untuk menyelesaikan dungeon ini Setiap anggota party harus hidup dan bertahan sampai akhir game Kalau ada satu yang mati maka gagal Maka dari itu kunci untuk menyelesaikan dungeon ini adalah kekompakan antar party Dan yang paling penting timnya bagus Dan terlihatlah Jihan yang sudah diteleport ke dalam game Disana rupa-rupanya sudah terdapat beberapa player yang akan menjadi tim partinya Jihan Disana mereka terkejut karena tidak menyangka akan bisa satu tim dengan Jihan yang terkenal Jihan pun lalu menghampiri ketiga player itu Mereka saling mengenalkan diri Ketiga player itu berasal dari guild yang sama Yaitu guild black eagle Jihan bergumam Kalau partinya ini boleh-boleh lah Setidaknya gak bakal nub-nub banget Ketiga player itu pun merasa senang bisa berada di timnya Jihan Yaiyalah digendong gratisan cuy Kalau bisa mah sampai glory digendongnya Merasa kalau mereka akan cuma numpang menang doang Akhirnya mereka meminta agar mereka yang berjalan paling depan Biar Jihan gak capek kalau ada monster Tumbarlah istilahnya Namun Jihan pun menolak usulan trio wek-wek itu Karena Jihan sangat yakin dengan kemampuannya Kalau ada monster tinggal tepas aja ya kan Mendengar itu trio wek-wek itu pun lalu mengikuti Jihan dari belakang Jihan agak lega dia gak dapet tim yang aneh-aneh Yang apek lah, yang atrol lah, yang nob lah Jadi dia bisa fokus bantai-bantai Dan saat mulai eksplorasi Terlihatlah para monster penjaga yang mulai bangkit saat merasakan keberadaan Jihan dan trio wek-wek Jumlahnya cukup banyak, tapi gak sebanyak duit pajak Salah satu trio wek-wek pun mencoba memberi saran kepada Jihan Agar mereka menggunakan magic saja untuk menyingkirkan para monster itu Yeh, player baru ngajarin player smooth ya kan Sepuh nih bos Namun Jihan lalu membalas bahwa trio wek-wek itu gak perlu berbuat apapun Cuma ikutin dia aja dan lihat, biar Jihan yang urus monsternya Para monster penjaga itu pun mulai menyerang Jihan yang berada di posisi paling depan Namun bagi Jihan, serangan kayak gitu mah kayak tai doang Dengan gampang, Jihan dapat menghindari serangan para monster penjaga itu yang lelet Kayak Indihuk Dan buak, Jihan pun langsung menghantam salah satu monster Hingga membuat monster itu langsung hancur seketika Tidak berhenti di situ saja, Jihan pun lalu bergerak dengan cepat Dan mulai membasmi monster-monster penjaga yang lain Hanya dengan tangan kosongnya saja Sontak trio wek-wek yang melihat kejadian itu pun langsung mematung Mereka tidak percaya monster-monster penjaga itu Yang atosnya Masya Allah bisa dihancurin dengan mudah sama Jihan Gak kayak rangka esap aja gampang dihancurin Melihat trio wek-wek yang bengong, Jihan pun bertanya Ngapain bengong? Kan udah kubilang ikutin aku Ucap Jihan Dan sedikit info, di dungeon ini punya 7 lantai Dan tim yang ikut raid dungeon kali ini berjumlah 8 Dan setiap tim sudah ditempatkan di posisi masing-masing Dan karena Jihan yang OP kebangetan Timnya pun menjadi yang paling terdepan sekarang Dimana setiap monster penjaga yang bertemu dengan timnya Jihan Udah pasti langsung digebuk jadi debu Sekarang Jihan dan timnya pun telah mencapai lantai 3 Dimana kayak tadi trio wek-wek cuma bisa ngikutin Jihan dari belakang aja Sementara Jihan sibuk bantai-bantai monster penjaga Tiga wek-wek ini masih shock Mereka memang tahu kalau Jihan kuat Tapi gak nyangka kalau bakal se-OP ini Masa sekali tinju monsternya ada pada kalah? Kayak nge-cheat Sementara itu Jihan bergumang Kalau monster-monster penjaga ini Gampang banget dikalahin sesuai dengan dugaannya Ya deh sepuh-puh Sementara itu netizen yang nonton live streamingnya Jihan Udah pada biasa aja sama kekuatannya Jihan Namun tiba-tiba muncul satu makhluk yang nyawer Jihan Nah sepertinya orang itu adalah Takeda Si makhluk gentong Dia meminta Jihan untuk mengecek pesan yang udah dia kirim sebelumnya Bayangnya dia dikacangin sama Jihan Angkatnya dia nyawer biar dilihat Para netizen pun menjadi jijik sama tingkahnya Takeda Yang harus mepet-mepet sama Jihan terus Mereka merasa khawatir Kalau Jihan akan termakan rayuan Saiton Dan ikut Takeda ninggalin Korea Namun Jihan pun langsung klarifikasi Kalau dia gak akan kemana-mana Apalagi sama gentong Jepang itu ya kan Jihan pun lalu memblok akunya Takeda Biar gak usah bacot Tapi sawerannya boleh-boleh ya kan Kayak siapa gitu Makasih ya seseorang Para netizen pun sontak senang melihat Jihan Yang imannya kuat gak pindah ke Jepang Dan sementara itu Jihan dan timnya pun dapat dengan mudah menyelesaikan lantai 3 Ya karena apa? Karena ada MC lah Kalau gak ada MC nih Trio Wekwek paling masih mentok di lantai 1 Jih atus banget cok Kok bisa dia gampang banget hancurinya ya? Ucap salah satu Trio Wekwek Dan di saat itu Ia mendapatkan sebuah notifikasi Tapi mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Di sana Trio Wekwek itu pun berterima kasih kepada Jihan Karena dia udah digendong Jihan pun berkata Selagi Trio Wekwek ini gak macam-macam Dan ikutin perintahnya dia Dia mah gak masalah gendong mereka semua Dan akhirnya mereka pun mencapai lantai keempat Di lantai kali ini bukan monster penjaga yang muncul Namun banyak terdapat berbagai macam jebakan Dari tembok langit-langit sampai lantainya isi jebakan semua Di saat itu Jihan pun bertanya kepada Trio Wekwek Apakah mereka gak apa-apa kalau ia bergerak lebih cepat lagi Dan Trio Wekwek itu pun mempersilahkan Jihan untuk mengapain juga Jihan berkata Kalau ia yang akan mengurus semua jebakannya Jadi Trio Wekwek itu cuma harus ngekor dari belakang Namun terlihatlah gelagat aneh yang ditujukan oleh dua player Trio Wekwek Ternyata mereka berencana untuk bunuh diri saat Jihan sudah mulai berlari Karena dengan begitu mereka akan mendapatkan satu jebakan poin Dan sebelumnya Trio Wekwek menerima sebuah misi Yang dimana mereka harus menggagalkan Jihan di game kali ini Orang itu meminta mereka untuk bunuh diri aja Tapi jangan sampai ketahuan sama Jihan Dan siapa lagi berlakunya kalau bukan si Takeda Kakek Sugiono versi cukup gizi Takeda melakukan ini karena tadi catnya gak dibaca Udahnya aware bahwa diblok ya kan Jadinya dia kesel Dan tujuannya tetap mau lihat status window-nya Jihan Biar dia punya alasannya kuat Buat mengyakinin pemerintah Jepang Buat ambil Jihan Dan saat Jihan mulai berlari Maka Trio Wekwek itu akan bunuh diri Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Takeda Namun Takeda yang lagi senang-senangnya itu Lupa akan keberadaan si emas-emas ini Si Golden Yang terlihat sedang memantau raid dungeon itu Dan sementara itu Scene pun berpindah di mana Jihan mulai bergerak ke depan Yang secara otomatis mengaktifkan semua jebakan di sana Kalau satu kerewek-kerek itu meminta Jihan untuk menyingkir Ia akan mencoba menghalau jebakan itu dengan skill magic miliknya Namun lagi dan lagi Jihan menolaknya Jihan berkata Kalau ia bisa menangani hal semacam ini Jihan lalu mengaktifkan skill force Dan ia lalu membuka force absolute territory Dan wush 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 Panah-panah yang memasuki domain expansion milik Jihan pun langsung seketika terhenti di udara Sontak Para netizen dan salah satu trio wek-wek ini pun menjadi sangat terkejut Dengan skill Jihan ini yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya Namun Dia lalu menyadari Kalau rekan-rekannya tidak terlihat dari tadi Dan dia lalu mengecek ke arah belakang Dan dia pun menjadi sangat terkejut Saat mengetahui Kalau teman-temannya akan melakukan sabotase Dengan membunuh diri sendiri Ia pun memberitahu Jihan soal teman-temannya itu Dan Jihan pun sontak panik melihat para player itu yang mau jadi tumbal proyek Player Mikey yang gak tahu namanya ini pun mencoba untuk menghalangi teman-temannya Dengan menggunakan skillnya Namun Jihan terlebih dahulu mengaktifkan nameless defense art Flashing thunderstep Dan jekuar Jihan pun langsung bergerak dengan kecepatan yang luar biasa Untuk menghentikan dua player kambing itu Dan boom boom Kedua player itu pun kena getok sama Jihan Sehingga rencana bunuh diri mereka pun langsung gagal Jihan lalu menggunakan force untuk menekan kedua player itu sampai tersungkur ke tanah Si Maggie pun akhirnya datang menghampiri Jihan Dan kedua rekannya itu sudah tidak berdaya ditekan force miliknya Jihan Bang Jihan, gimana kondisinya? Aman kan? Tanya Maggie itu Hampir aja tadi mereka berhasil bunuh diri Untuk aja berhasil tak gagalin Jawab Jihan Kedua player itu pun sontak berdebat sendiri Karena rencana mereka berdua untuk bunuh diri telah gagal Oi, kau dapat misi yang sama juga kan? Pakai nanya goblok Debat kedua player itu Si Maggie pun bingung Kenapa rekan-rekannya itu sampai bertengkar akan hal ini Si Jihan menjelaskan Kalau kedua player itu menerima misi untuk mensabotasi dirinya dengan cara bunuh diri Si Maggie yang mendengar itu pun meminta maaf kepada Jihan Atas kelakuan kedua rekannya itu Yang kayak okir rakyat Yang kalau lihat duit langsung lupa ingatan Namun Jihan membalas Bahwa Maggie itu tidak perlu meminta maaf Tidak apa-apa Gak usah minta maaf Slow ucap Jihan Namun wush Jihan pun langsung menggunakan force Untuk menggerakkan tangan Maggie itu Yang ingin membunuh dirinya sendiri Sama seperti rekan-rekannya Gak usah minta maaf Wong kamu sama aja kayak temenmu Ucap Jihan Sangat cocok Cocok buat oi hantam Sontak Maggie itu pun ngamuk sekaligus bingung Kok bisa-bisanya Jihan tahu kalau dia mau bunuh diri juga Padahal actingnya dari tadi udah bagus banget Layak ikut master chef ya kan Jihan tahu Karena seperti yang dinarasikan tadi Semua tria wek-wek Dapat quest yang sama Dimana mereka disuruh bunuh diri Dan kalau kalian tanya Gimana caranya Jihan tahu Ya dikasih tahulah sama orang Sama si mas-mas-mas Si Golden Si Golden ternyata ngasih tahu Jihan lewat saweran Ia memperingati Jihan tentang tria wek-wek itu Jadi si Golden ini nonton live streaming dari tria wek-wek itu dan Jihan Jadi empat-empatnya dia tontonin Makanya dia tahu quest dari tria wek-wek itu Awalnya si Golden masih ragu-ragu mau nyawer Soalnya nominannya tuh banyak banget Bisa kredit Robicon ya kan Namun karena tujuannya biar bisa mepet sama Jihan Jadi si Golden pun merelakan duitnya yang banyak itu Rungkatlah pokoknya Namun sambil membanting si Mage itu Jihan berkata Kalau ini semua sangatlah janggal Masa ada satu orang yang ngasih quest sampai 1 juta JP Cuma buat dia gagal doang Mau seberapa bencinya orang itu sama Jihan pun tetap aja gak masuk akal Masa dia mau bayar 1 juta JP buat 3 orang lagi 3 JP kan Bisa beli apa coba itu Jihan lalu mengambil pedang dari salah satu tria wek-wek Dan dia berkesimpulan Bahwa terdapat sebuah guild besar Atau orang yang sangat berpengaruh Di balik akun yang terus mencoba menggagalkan dirinya Dan para netizen pun sangat setuju Dengan kesimpulan yang diambil oleh Jihan Gak mungkin seorang fans biasa bisa ngeluarin uang sebanyak itu Para netizen pun mulai menebak-nebak Siapa dibalik dalam akun fans Shio Sejin itu Yang paling dicurigai ya tentu saja Si gentong Jepang Takeda Si Takeda yang melihat itu pun auto ketak-ketir keringat dingin Takut dipantau Kang Bakso Intel Malah itu Jihan pun lalu melakukan sesuatu Ia mengubah janjinya yang ia buat dulu Dimana yang awalnya targetnya 200 ribu Sekarang Jihan berkata Kalau ia akan menunjukkan status window-nya Saat sudah mencapai 1 juta subscriber Tapi untuk janji keduanya Dia bakal terpati Yaitu janji dimana kalau dia gagal jadi peringkat 1 Sebenarnya Jihan pun juga senang dengan kejadian ini Soalnya lagi dikit Dia udah mau 200 ribu subscriber Eh si gentong Jepang berulah Jadinya dia bisa bikin alasan buat merubah kan Dapet 2 saweran Terus bisa obat janji ya kan Cuan-cuan Lloyd bangga nih Jihan ku lalu mengikat trio wek-wek Dengan tali tambang Reng F yang ia beli dari inventory Dengan tali itu Trio wek-wek gak bakal bisa aneh-aneh lagi Tinggal diikat di mobil Terus digeret ya kan Dan plok-plok-plok Jihan pun menyeret trio wek-wek itu dengan kuat Hingga kepala mereka bertiga Kecedot sana-sini Kang pacak bangga dia Jihan ya kan Dan tak terasa Akhirnya Jihan pun mencapai lantai 6 Satu lantai lagi sebelum ketemu dungeon bossnya Dan disana terlihatlah banyak sekali monster penjaga yang berkumpul Jangan ganggu peristirahatan sang kaisar Kaisar itu abadi Jangan ganggu peristirahatan sang kaisar Sang kaisar itu abadi Ucap para monster penjaga itu sambil menatap Jihan dan trio wek-wek Namun netizen mulai sadar Kok red kali ini sepi banget Mereka heran kenapa trio wek-wek itu gak ngebacot Dan ternyata salah satu trio wek-wek yang mau ngebacot mulutnya udah dilock sama Jihan Dimutlah kayak rapat di Konoha Warrior ini pun merasa heran dengan kekuatan Jihan yang udah di luar akal Untuk seorang player rank bronze Dan kita lalu diperhatikan kejadian 10 menit yang lalu Saat Jihan mau meningkat trio wek-wek Seperti biasa player cacat kanggap troll pastinya banyak bacot Mereka mencoba untuk ngancam Jihan Kalau guild mereka pasti akan membalas dendam atas apa yang Jihan lakukan pada mereka Namun Jihan membalas Bahwa guild trio wek-wek itu gak bakal berani ngapa-ngapa ideal Soalnya Yang salah trio wek-wek ini malah jadi player troll Terus kan Jihan lagi OP-OPnya Mana terkenal ya kan Mana beranilah guildnya Jihan langsung gunakan tok-tok seribu tapak Kayak jurusnya Neji gitu lah Sehingga tubuh Warrior itu langsung lemas dan lesu kurang gizi Contak Warrior itu pun menjadi tabah terkejut Karena skill yang barusan dipakai Jihan tadi Adalah skill yang hanya bisa digunakan oleh Warrior tingkat lanjut saja Dia kira kalau Jihan kelasnya cuma support doang Eh malah gibe-job juga ya kan Jihan pun lalu menotok dua player yang lain Biar dia bisa gampang nantinya ngikat mereka Terus garet-garet di mobil Apalagi pakai Rubicon Si Warrior itu yang kesal pun mencoba ngebacot Biar Jihan ngamuk Dan dia teringat kalau Jihan sangat membenci orang yang menghina keponakannya Yaitu si Say'a Namun baru satu kata yang ia keluarkan Si Jihan pun langsung menutup mulut Warrior itu dengan force-nya Nah kayak ketua dimana gitu Baiknya kau diam Daripada kupentung padamu Ucap Jihan dengan senyum karirnya Dala anjing pasrah aja Ucap si Warrior Yang kini udah pasrah digaret-garet oleh Jihan Itu dong pasrah kalau digaret-garet ya kan Dan seperti yang kita ketahui tadi Si Jihan pun telah sampai di lantai ke-6 Satu lantai lagi sebelum lantai bos Lantai itu dipenuhi oleh monster penjaga yang berkurungun Siap mau tawuran Namun di saat itu Tiba-tiba terdapat beberapa monster penjaga yang menyergap dari belakang Dan para monster penjaga itu pun langsung menyerang Tiga triawek-wek yang lagi diikat Namun Jihan berhasil menangkis serangan monster penjaga itu Dengan pedang yang ia bawa Untuk menyelamatkan triawek-wek Jihan pun lalu melemparkan mereka ke dalam ruangan Sehingga dia bisa nyolong bantai-bantai Dan tangting-tangting Jihan pun menebas sebuah monster penjaga itu Yang menyergap dengan sangat easy-peasy Medisel pun memuji Jihan yang udah OP Ganteng lagi ya kan Namun tiba-tiba ruangan disana pun lalu bergetar dengan cukup hebat Sehingga membuat Jihan menjadi terkejut Ternyata monster penjaga yang di ruangan itu Mulai bergerak dan akan mengoroyok Jihan dan triawek-wek Jihan mengetahui Kalau sebuah monster penjaga itu Sedang dalam mode mengamuk Atau mode bersiker Tapi tiba-tiba muncul quest dari sistem Dimana sistem meminta Jihan Untuk menghabisi seribu monster penjaga Jihan pun sotak senang dapat quest lagi Soalnya terakhir dia dapat quest itu Waktu game di Ventower Jihan pun menerima quest itu dengan senang hati Dan sebagai langkah awal Jihan pun menggunakan shield kepada triawek-wek Dan dor dor Jihan pun mementung shieldnya itu Untuk tes drive Sontak triawek-wek pun menjadi shock Goblok Kalau ngetes ngomong-ngomong dulu asu Ucap si player kecamata ini Jihan pun menjadi sangat senang Dengan kekuatan dari shieldnya ini Shield ini adalah shield yang digabungkan Dengan kekuatan force Sehingga daya tahannya jauh lebih kuat Dibanding force field Jihan pun jadi gak usah khawatir Dengan triawek-wek itu Soalnya mereka gak bakal mati Aman-aman aja Dan Jihan lalu melepaskan domain expansionnya Absolute force territory Namun cakupan dari domainnya ini Jauh lebih luas dari yang sebelumnya Skill force ini sudah seperti yang kita tahu Kalau bener-bener OP Dimana setiap musuh yang memasuki domainnya Maka semua pergerakan musuh Akan diperlambat berkali-kali lipat Dan hanya Jihan lah yang bisa bergerak bebas Di domain ini Dan dengan hanya satu gerakan saja Jihan dapat menghancurkan setiap musuhnya Yang sudah terperangkap di dalam domainnya Sayangnya Skill yang OP ini Dimiliki orang yang kopla Kayak Master Baren Yang hanya menggunakan force Untuk memperkuat mananya saja Namun kali ini Jihan adalah pengguna force Yang benar-benar tahu Akan potensi dari skillnya ini Yang hanya dengan satu ayunan pedangnya saja Jihan pun menciptakan ledakan mana Dan energi yang begitu kuat Yang langsung menghabisi semua monster penjaga di sana Dan berkat itu Limited quest untuk membunuh seribu monster penjaga pun Dapat Jihan selesaikan dengan easy peasy Lalu lantai ke-6 pun sudah terselesaikan Dan sekarang tersisa satu lantai saja Yaitu lantai bos Saat Jihan dan Triwak-Wak memasuki ruangan bos Patung emas Sang Kaisar pun lalu terbangun Yang menyebut kedatangan Jihan dan Triwak-Wak itu Selamat datang penjara Akan kuberikan kalian hataku Tapi tunjukkan dulu rasa hormatmu padaku Puncak patung emas Kaisar Untuk menyelesaikan stage boss ini sangatlah mudah Keempat player yang cuma harus memberikan rasa hormat mereka Kepada Sang Kaisar saja Kayak pemujaan gitulah Gampang kan? Lalu muncul empat cahaya Dimana semua anggota tim harus berdiri masing-masing Di atas cahaya itu Untuk melakukan penghormatan kepada Sang Kaisar Jihan lalu menarik Triwak-Wak itu Dan dia langsung melepaskan ikatan mereka Jihan lalu mengaktifkan Absolute Force Territory Untuk membuat Triwak-Wak itu mengikuti dirinya Cok-cok-cok badanku gerak sendiri Anjir Tak kesurupan cok Tolong Ucap salah satu dari Triwak-Wak Saat ini kekuatan dan jangkauan dari Force Milik Jihan telah bertambah Akibat start Force-nya yang naik Sehingga walaupun jarak mereka agak berjauhan Jihan dapat mengendalikan Triwak-Wak itu Dengan leluasa Dan Kaisar lalu berkata Sekarang mulailah bersujud Dan buah Jihan pun langsung membuat Triwak-Wak itu Bersujud ke tanah dengan sangat keras Sakit goblok Triak-Triwak-Wak Dan Jihan lalu ikut bersejut Untuk menyelesaikan dungeon ini Sang Kaisar pun senang Dengan rasa hormat yang diberikan Oleh Triwak-Wak dan Jihan Bagus-bagus Saya suka Dah pada pulang sono Ucap Sang Kaisar Lalu muncullah gate Yang dapat mengantarkan mereka Keluar dari dungeon ini Triwak-Wak itu pun sedikit kecewa Karena mereka gagal Dapat 1 juta poin Tapi gak apa-apalah Toh dapat posisi pertama ya kan Terus untungnya mereka Kegak mokat di tangannya Jihan Namun mereka menjadi heran Saat Jihan terlihat Seperti kebingungan Dan terlihatlah Jihan yang memang terlihat bingung Sambil melihat notifikasi sistem Dan ternyata Jihan lagi dan lagi Mendapatkan limited quest Dimana Jihan disuruh Untuk menunjukkan rasa hormat Yang sesungguhnya Terhadap Sang Kaisar Dan sebagai hadiahnya Jihan akan mendapatkan 5.000 poin achievement Dan Arrow of the Conquerors Dimana gak bingung si Jihan Hadiah dari quest ini Sangat menggirukan Dimana 5.000 poin achievement aja Udah joss banget Eh ditambah panahnya Sang Kaisar ya kan Itu yang dari tadi Di bawah Sang Kaisar Yang kayak tombak Saking gedenya Gak kayak punya kalian kecil Jihan lalu persenyum Sambil melirik ke trio Ia memikirkan syarat Penyelesaian quest ini Yaitu rasa hormat Yang sesungguhnya Kontak si Magi Yang dilirik Jihan pun Langsung dapat perasaan Gak enak Merinding Jok Ngapain dia ngeliatin aku Kayak om-om gay gitu Gumpam si Magi Namun di saat itu Jihan pun langsung menarik Si Magi itu dengan force Apakah akan ditus bol Oh tentu tidak ya kan Ia lalu mencekram erat-erat Si Magi Sambil Jihan berkata Sang Conquerors Tidak Sang King of Plunders Sekarang Aku akan memberikan Dan merasa hormat Yang sesungguhnya Si Magi pun menjadi bingung Dengan perkataan Jihan Yang barusan itu Namun Jihan pun langsung Meleparkan si Magi itu Ke arah Sang Kaisar berada Dan Hap Tanpa disangka-sangka Si Magi itu pun langsung Dimakan oleh kuda Mirik Sang Kaisar Di mamam dia Dan si Magi pun Tentu saja tewas Begak hal itu Tontak dua wek-wek yang tersisa Dan para netizen pun Menjadi sangat terkejut Dengan apa yang dirakukan Jihan barusan Padahal dia sudah Menyelesaikan dan jennya Tapi kenapa dia malah bunuh Si Magi Sang Kaisar lalu bertanya Kepada Jihan Sang King of Plunders Apa yang kau maksud itu Adalah diriku Dan Jihan pun lalu Membenarkannya Plunders itu penjara ya Jihan lalu berkata Kalau Sang Kaisar Adalah penjara Yang terbaik Dari penjara yang lain Rajanya lah pokoknya Dan Jihan berkata Kalau ia akan menunjukkan Rasa hormat yang sesungguhnya Kepada orang yang seperti itu Jihan menambahkan Bahwa dia tidak ingin Emas-emas yang dimiliki Sang Kaisar Ia menginginkan sesuatu Yang jauh lebih berharga Dan tanpa bahasa pasti Jihan pun meminta Panah Sang Kaisar Sebagai hadiannya Sang Kaisar yang mendengar itu Pun lalu tertawa Dengan sangat keras Ia menyukai Ketambahkannya Jihan Bagus-bagus Aku suka orang yang rakus Kayak kamu Kayak wakil rakyat Mulai sekarang Aku akan menaruh Perhatian lebih padamu Dan aku juga Sang terkesan Dengan rasa hormat Yang ketujukan Barusan Tapi sebelum itu Cobalah terima Dan tahan serangan Anak panahku Phoenix Arrow Ucap Sang Kaisar Yang bersiap Lepaskan serangannya Kepada Jihan Jihan yang melihat itu Pun lalu mengambil pedang Milik warrior Wekwe Ia berkata Dengan senang hati Akanku terima Sang Kaisar pun lalu Melepaskan aura Yang begitu diasyat Yang menyebar Ke seluruh tempat itu Sampai-sampai Trio Wekwe pun Langsung merasakan Kepanasan Kan tubuh mereka pun Mulai terbakar Sementara itu Jihan juga merasakan Situasinya Yang semakin memburuk Dimana jika ia Berlama-lama Maka dua wekwek itu Bakalan mokat Karena jika dua wekwek itu Mokat Maka senjata mereka Juga akan menghilang Jihan kan pinjem pedangnya Dua wekwek Jihan harus menyelesaikan Misi ini dengan cepat Dan terlihatlah Berkat aura Yang dikeluarkan oleh Sang Kaisar Membuat tubuh kat emas Di sana pun menjadi meleleh Jihan pun menyadari Bahwa dirinya yang sekarang Tidak akan bisa menahan Anak panah milik Kaisar itu Pekadar itu Jihan akan mengincar Busurnya saja Sebelum Kaisar Melepaskan serangan Kalian ingat gak Pas Jihan jelasin Tentang tiga aspek Di Nameless Defend Art Atau dipanggil Tiga Talent Dan sekarang Jihan akan menggunakan Talent ketiga Yaitu Tusukan Kilat Sang Kaisar pun lalu Akan melepaskan serangan Miliknya Namun jaduar Jihan pun langsung Melepaskan tusukan kilat Super Siege Gwendance Dan berkat tusukan Jihan itu Busur panah milik Sang Kaisar pun Langsung hancur Dan Fonix Arrow pun Terjatuh di tanah Sang Kaisar lalu melihat Fonix Arrow yang Sudah terjatuh Ia bertanya Siapa nama Jihan Dan Jihan pun Memberitahunya Sang Kaisar pun Berasa kagum Dengan hal yang Sudah dilakukan Jihan Dan Kaisar pun Langsung memberikan Fonix Arrow nya Sebagai hadiah Dan saat Anak panah itu Sudah berada Di tangan Jihan Itu nampak Seperti sebuah tombak Karena sakit panjangnya Setelah itu Busur kaisar pun Mulai menghilang Ia berharap Bisa bertemu dengan Jihan lagi Di game lainnya Dan Jihan juga berharap Bisa bertemu dengan Kaisar itu lagi Jihan pun lalu memainkan Fonix Arrow itu Sebagai sebuah tombak Dan terlihatlah Jihan yang begitu Lihai menggunakannya Sesuai dengan Dukaannya Fonix Arrow ini Sangat cocok Untuk digunakan Sebagai tombak Ia hanya perlu Menyingkirkan Bulung-bulunya saja Sontak para netizen Pun bingung Sebenarnya Apa yang terjadi Mereka bertanya Kepada Jihan Soalnya tiba-tiba Kaisarnya Udah kalah aja Jihan yang membaca Komen-komen itu Pun memakluminya Soalnya Tusukan yang tadi Ia lakukan Memang tidak bisa Dilihat dengan mata Saking cepat Dan OP nya Jihan pun menjadi senang Karena kontrol Dari nameless Defend Art nya Semakin baik Dari sebelumnya Dan muncul notifikasi Sistem bahwa Sang Kaisar Telah mengakui Jihan Dan Jihan Dikecualikan dalam Trial Underground Dungeon Namun di saat itu Dua wek-wek yang terakhir Pun sadar Dari pingsannya Ia bingung Kenapa monster Kaisarnya Tiba-tiba hilang Dan di saat itu Munculan Jihan Yang mendekatinya Sambil memainkan Fonix Arrow Si dua wek-wek ini Pun sadar Kalau Jihan Akan membunuhnya Soalnya dia udah Gak guna lagi Ia pun Sontak meminta maaf Atas semua Kelakuannya tadi Kepada Jihan Namun Cerot Tanpa pun Jihan pun langsung Membunuh player wek-wek itu Dengan Fonix Arrow Miliknya Dan setelah Membantai tim wek-wek Jihan pun langsung Berteleport Kembali ke Akademi Battle.net Di sana Orang-orang telah Menunggu kedatangan Jihan Dan saat Jihan muncul Semua orang pun Auto jadi heboh Apalagi Jihan Membawa sebuah Anak panah Yang kayak tombak Mereka tidak mengira Kalau senjata semacam itu Akan muncul Di Diga Bronze Jihan lalu menoleh Ke arah Manager Hayon Dia meminta janji Atas taruhan Mereka berdua tadi Soalnya Dia jadi peringkat Satu lagi Manager Hayon pun Sempat terdiam Untuk sesaat Namun sebelum itu Manager Hayon Meminta Jihan Untuk menyingkirkan Panah itu Terlebih dahulu Soalnya Aura dari panah itu Membuat mereka Merasa tidak nyaman Dan terlihatlah Gayon yang bahkan Sampai merasa Sangat waspada Terhadap panah itu Dan setelah Menyipan Phonix Errornya Manager Hayon pun Lalu menunjukkan Status window-nya Kepada Jihan Jihan yang melihat Status window Milik Manager Hayon Pun merasa senang Karena ini sesuai Dengan dugaannya Dimana Manager Hayon Memang memiliki Gift nurturing Sementara itu Gayon yang melihat Itu pun merasa Khawatir dengan Manager Hayon Soalnya Manager Hayon Sangat membenci Gift miliknya itu Ia bahkan Enggan untuk Membicarakannya Eh sekarang malah Diminta nunjukin Ke orang Dan sementara itu Manager Hayon Masih terdiam Menunggu reaksi Apa yang akan Dikeluarkan oleh Jihan Dan saat Jihan Tersenyum Manager Hayon Pun langsung Menjadi kaget Karena ia mengira Kalau Jihan Sedang mengejeknya Manager Hayon Pun langsung Ngomel-ngomel Ke Jihan Karena dia Merasa diketawain Namun Jihan Langsung mempantahnya Dia tidak Ngetawain Manager Hayon Dia cuma senang Aja Lalu Jihan pun Menyodorkan HP miliknya Untuk meminta Nomor Manager Hayon Menjadi terkejut Ia bingung Soalnya dia Udah kalah taruhan Tadi Namun Jihan berkata Kalau ia hanya Ingin nomor Milik Manager Hayon Manager Hayon Lalu membalas Kalau nomor Teleponnya Ada di kartu Nama Yang sudah Ia berikan Sebelumnya Namun Dengan santai Jihan berkata Kalau kartunya Ilang Udah Gak tahu Kemana Sotak Manager Hayon Pun langsung Jadi shock Karena kartunya Ilang Berarti Peletnya Yang kemarin Gagal Manager Hayon Pun jadi Bingung Kalau Jihan Gak kena peletnya Terus ngapain Dia minta nomor Masa gara-gara Gift ampas tadi Akan Manager Hayon Pun mencari Tambah pusing Memikirkan Ini semua Tapi Dia gak boleh Menyerah Manager Hayon Pun memberikan Nomornya Isi love-love gitu Dia pun lalu Mengajak Gayon Dan akan Beranjak pergi Saat akan pergi Manager Hayon Pun melirik ke belakang Untuk melihat Reaksinya Jihan Namun Jihan Malah tersenyum Sehingga Membuat Manager Hayon Tambah ngamuk lagi Tapi Simpul lalu Berpindah Ke Sae A Yang menonton Livestreaming Jihan Bersama teman-temannya Teman-temannya Sae A pun Memuji Jihan Yang begitu OP Plus Ganteng Lagi Di saat Teman-temannya Itu Memuji Jihan Terlihatlah Hayso Yang Menggigit Bibirnya Kayak Sangih Eh Salam Astagfirullahaladzim Kamu ini Berdosa Banget Iri gitu Kayaknya Namun Tiba-tiba Salah satu Temannya Pun memanggil Hayso Sehingga Ia langsung Menoleh Temannya Itu Berkata Kalau Jihan Yang Sekarang Berbeda Dengan Yang Mereka Temui Dulu Saat Mereka Kerumah Sae A Saat Itu Jihan Kelihatan Seperti Om-om Pemabuk Dan Pengangguran Tapi Sekarang Udah Jadi Plop Player Aja Dan Seperti Cewek-cewek Pada Umumnya Satu Temannya Pun Kepincut Sama Jihan Dan Dia Meminta Untuk Berkenalan Kepada Sae A Sae A Pun Menjadi Senang Sekaligus Besyukur Karena Pamannya Telah Berubah Namun Tiba-tiba Hei So Mengingatkan Bahwa Sebentar Lagi Adalah Hari Ulang Tahun Sae A Yang Berkepatan Juga Dengan Hari Dimana Dia Akan Menjadi Player Mereka Semua Pun Menjadi Excited Karena Hal Itu Dan Mereka Yakin Sae A Setidaknya Akan Mendapatkan Gift Reng S Karena Gift Bapaknya Aja Reng SS Gift Emak SS Dan Jihan Sudah Pasti Gift Reng S Namun Sae A Pun Langsung Membantahnya Karena Gift Gak Ada Hubungannya Sama Keturunan Itu Murni Bakat Sama Hoki 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 An Namun Hei So Lalu Memegang Tangan Sae A Ia Menenangkannya Dan Juga Hei So Menambahkan Kalau Ia Sudah Menyiapkan Hadiah Untuk Sae A Sae A Pun Menjadi Merasa Tidak Enak Kepada Hei So Namun Dengan Wajah Yang Sus Hei So Berkata Kalau Sae A Harus Menerima Ini Dan Simpu Lalu Berpindah Ke Jepang Dimana Yosei Jin Berada Atau Sekarang Ito Ryuhei Terehatlah Dia Yang Sedang Separing Dengan Para Player Jepang Namun Tidak Ada Satupun Yang Sebanding Dengan Dirinya Staff Disana Jin Sebagai Ito Ryuhei Dan Simpu Lalu Berpindah Ke Manager Hayon Yang Habis Kencan Buta Sama Pilihan Bapaknya Namun Manager Hayon Ngamuk Ngamuk Ke Bapaknya Karena Dia Tidak Mau Dijodohin Apalagi Pilihan Bapaknya Itu Om Botak Merasa Capek Manager Hayon Pun Langsung Duduk Di Kursi Sambil Melihat Keluar Gedung Dayong Pun Meminta Manager Hayon Untuk Setelah Dilihat Lagi Gayong Pun Menjadi Mengerti Maksud Manager Hayon Manager Hayon Lalu Meminta Maaf Karena Harus Membuat Gayong Lombur Karena Hal Gak Jelas Padahal Dengan Gift Yaitu Gayong Bisa Mencari Pekerjaan Yang Lebih Bagus Namun Gayong Lalu Berkata Kalau Ia Suka Menjadi Pengawalnya Manager Hayon Ia Akan Bersama Dengan Manager Hayon Sampai Manager Hayon Namun Gayong Membalas Kalau Perkataan Manager Hayon Itu Bagus Tapi Masa Dia Tetap Mau Main Judi Manager Hayon Lalu Membalas Kalau Judi Itu Investasi Tebak Tebakan Kalau Gacor Dapat Banyak Dia Namun Gayong Langsung Membalas Kalau Hoki Hoki Ennah Bukan Investasi Namanya Sotak Manager Hayon Pun Auto Jadi Mantel Dengarnya Namun Sekarang Ia Yakin Kalau Bakalan Gacor Gayong Bertanya Apakah Yang Dimaksud Itu Pertandingan Korea Lawan Jepang Dan Manager Hayon Pun Membenarkannya Gayong Berkata Kalau Judi Yang Kali Ini Cukup Aman Tapi Sayangnya Banyak Warga Korea Yang Pegang Jepang Tidak Nol Korea Kalah Lawan Jepang Walaupun Kayaknya Nggak Ada Sifat Nasionalis Tapi Kalau Masalah Uang Pada Bodoh Aman Namun Tiba Tiba Handphone Milik Membaca Ceknya Manager Hayon Pun Menjadi Sangat Terkejut Namun Sin Lalu Berpindah Ke Jihan Yang Sedang Bertemu Dengan Diego Masit Di Sana Jihan Mengajak Diego Untuk Makan Di Restoran Yang Fensi Diego Menjadi Merasa Tidak Enak Karena Disini Pasti Harganya Mahal Mahal Namun Jihan Memberitahunya Untuk Selaw Dan Mereka Berduapun Lalu Bersulang Diego Mencoba Lalu Berbicara Dimulai Dari Diego Yang Curhat Dimana Dulu Dia Adalah Pemain Bola Yang Terkenal Namun Saat Battle Night Muncul Ia Kehilangan Pekerjaannya Dan Istrinya Pun Minggat Karena Hal Itu Disini Diego Bisa Bahasa Korea Jihan Mendengar Itu Memakluminya Soalnya Diego Dulu Kayak Ronaldo Messi Tapi Semuanya Berubah Saat Battle Night Muncul Dan Orang Pindah Haluan Dan Dia Pun Jadi Sepijok Bahkan FIFA Aja Bubar Karena Tidak Laku Diego Lalu Menghentikan Sesi Curhat Dia Bertanya Apakah Jihan Benar-benar Ingin Dia Jadi Magik Dan Jihan Pun Membenarkannya Sambil Membuka Inventory Miliknya Jihan Menambahkan Bukannya Diego Memiliki Gift Yang Dapat Meningkatkan Statnya Jika Ia Menggunakan Item Berbentuk Bola Dimana Ia Punya Gift Frank SS Statnya Akan Naik 300% Jika Ia Menggunakan Item Berbentuk Bola Karena Itu Dia Jadi Archer Dan Bawa Bola Kepana Mana Kayaknya Dia Gak Bakal Cocok Jadi Magik Soalnya Stat Mana Miliknya Sangat Buruk Jihan Yang Mendengar Itu Pun Mengeluarkan Sesuatu Dari Inventorinya Bagaimana Dengan Ini Ucap Jihan Dan Diego Pun Menjadi Sangat Terkejut Dengan Apa Yang Dikeluarkan Oleh Jihan Jihan Mengeluarkan Sebuah Bola Orb Berbentuk Bola Voli Item Itu Adalah Defense Relic Arachne Orb Tingkat B Ceritanya Orb Ini Dimiliki Oleh Baksa Arachne Suku Laba Laba Dan Karena Mereka Hanya Memiliki Kaki Jadi Orb Ini Berbentuk Bola Dan Orb Ini Dibungkus Dengan Jaring Laba Laba Sehingga Menjadi Elastis Dengan Item Ini Maka Diego Akan Menjadi Mage Yang Sempurna Dan Dia Akan Menjadi Mage Yang Paling Kuat Yang Pernah Ada Diego Yang Melihat Orb Itu Pertanya Berapa Harganya Jihan Pun Berkata Kalau Harga Dari Item Ini Sekitar 500 Rp Poin JP Atau 50 Juta Won Sontak Diego Pun Langsung Shock Parah Karena Dia Nggak Bakal Sanggup Kalau Disuruh Beli Ini Orb Mau Juga Jihan Akan Mendukung Ekonomi Diego Sontak Diego Pun Menjadi Bingung Ia Bertanya Kenapa Jihan Sampai Melakukan Hal Ini Jihan Lalu Berkata Kalau Ia Ingin Membuat Guil Saat Sudah Direng Silver Nantinya Sontak Diego Pun Menjadi Tambah Terkejut Diego Bertanya Apakah Jihan Memiliki Uang Sebanyak Itu Soalnya Bikin Guil Itu Mahal Pake Banget Dan Jihan Lalu Menunjukkan Saldo Rekening Ke Diego Yang Membuat Diego Langsung Berkeringat Dingin Namun Sin Lalu Berpindah Ke Manager Hayon Yang Masih Melihat Chat Dari Jihan Dia Tidak Percaya Apa Yang Ditunjukkan Jihan Ini Di Mana Jihan Memberikan Bocoran Hasil Battle Antara Jepang Dan Korea Di Mana Korea Akan Menang Di Babak Pertama Tapi Habis Itu Dibantai Sama Iteo Pertarungan Battle Net Antara Korea Melawan Jepang Akan Segera Dimulai Dimana Ito Ryuhei Akan Menjadi Perwakilan Jepang Dan Semua Orang Pun Sangat Menunggu Pertarungan Ini Dan Sin Pun Berpindah Ke Kompetisi Nasional Battle Net Dimana Tim Korea Berhadapan Dengan Tim Jepang Yang Dipimpin Oleh Ito Ryuhei Kompetisi Ini Akan Dilaksanakan Lima Ronde Dimana Tim Yang Untuk Mengikutinya Namun Ketiga Player Jepang Itu Sepertinya Acu Terhadap Sword King Salah Satu Player Jepang Lalu Memanggil Sword King Ia Lalu Berkata Jujur Kalau Mereka Tidak Akan Mau Mengikuti Perintah Sword King Mereka Tidak Mengakui Itu Ryuhei Sebagai Pemimpin Mereka Sword King Lalu Bertanya Apakah Alasan Ketiga Player Itu Tidak Mau Mengakuinya Karena Ia Berasal Dari Korea Namun Salah Satu Player Memantahnya Dia Berkata Kalau Alasan Mereka Jauh Lebih Dari Itu Mereka Berkata Bahwa Sword King Tidak Layak Menjadi Pemimpin Mereka Seharusnya Yang Menempati Posisi Itu Adalah Teman Mereka Seiji Namun Karena Sword King Tiba Tiba Ikut Berpartisipasi Teman Mereka Seiji Harus Dikeluarkan Dari Tim Player Jepang Itu Dengan Tegas Meminta Eater Ryuhei Atau Sword King Harus Meminta Maaf Kepada Teman Mereka Yang Menjadi Korban Sementara Itu Tim Korea Mulai Bergerak Dimana Mereka Sedang Memperhatikan Keributan Antara Sword King Dan Tim Jepang Sword King Yang Mendengar Alasan Dari Player Itu Pun Hanya Terdiam Saja Ia Lalu Menjelaskan Bahwa Ketiga Player Itu Salah Paham Padanya Namun Ternyata Sebuah Serangan Pun Telah Melesat Ke Ara Sword King Dan Boom Sword King Terkena Serangan Itu Dengan Telak Sota Tiga Player Jepang Itu Menjadi Sangat Terkejut Dengan Serangan Dari Tim Korea Itu Sementara Player Yang Melancarkan Serangan Itu Malah Menjadi Bingung Kok Serangannya Bisa Kena Ke Sword King Lalu Menenakan Player Itu Mereka Menjelaskan Bahwa Sword King Sekarang Tidak Fokus Pada Pertandingan Karena Masalah Internal Group Dari Mereka Karena Itulah Serangannya Bisa Kena Sementara Itu Sebenarnya Sword King Yang Hanya Menatap Dingin Ke Arah Tim Korea Yang Mulai Bergerak Maju Mereka Berencana Untuk Menyingkirkan Sword King Terlebih Dahulu Karena Dia Telah Terkena Dimens Namun Sword King Lalu Mengayunkan Pedang Miliknya Dia Berkata Kalau Tim Korea Terlalu Berisik Dan Ceduar Arena Kompetisi Langsung Terbelah Sehingga Pergerakan Dari Tim Korea Langsung Terhenti Namun Mereka Semua Menjadi Terkejut Dengan Apa Yang Terjadi Dimana Rupa Lupanya Sword King Menusuk Dirinya Dengan Pedang Miliknya Control Gitulah Sword King Berkata Karena Tim Jepang Tidak Mau Mengakuinya Maka Lebih Baik Ia Tidak Berpartisipasi Dalam Kompetisi Ini Soltan Semua Orang Yang Menonton Pertandingan Itu Menjadi Sangat Terkejut Dengan Apa Yang Sword King Lakukan Dan Karena Tindakan Sword King Itu First Blood Dapatkan Oleh Tim Korea Dan Karena Player Lee Jin Wok Sempat Memberikan Damage Kepada Sword King Maka Kepanya Didapatkan Oleh Player Lee Jin Wok Dan Jika Tim Sementara Itu Diego Langsung Bertanya Kepada Jihan Bagaimana Jihan Bisa Mengetahui Ini Karena Ini Sesuai Dengan Yang Jihan Prediksikan Diego Jika Bertanya Kenapa Sword King Memilih Untuk Ketrol Dan Keluar Game Namun Jihan Membalas Kalau Ia Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Diego Itu Jihan Pun Menyuruh Diego Untuk Tetap Tenang Dan Lanjut Saja Menonton Pertandingannya Dulu Jihan Pun Lalu Mengecek Handphone Miliknya Dan Ia Bergumah Semuanya Masih Sesuai Dengan Ingatannya Bahkan Taruhan Judi Online Masih Sama Dan Sementara Itu Di Kompetisi Semua Player Jepang Tidak Bisa Bertahan Dan Mulai Dibabat Habis Oleh Tim Korea Sehingga Tim Korea Pun Memenangkan Ronde Pertama Dan Player Li Jin Wook Menjadi MVP Di Ronde Kali Ini Sementara Si Player Li Jin Wook Masih Bingung Kok Dia Bisa Jadi MVP Dan Sin Pun Lalu Berpindah Ketempat Berkembulia Para Tim Di Sana Player Jepang Yang Lain Pun Menjadi Sangat Marah Terhadap Sword King Mereka Mertanya Kenapa Sword King Malah Ngetron Padahal Mereka Sedang Mewakili Jepang Dalam Kompetisi Ini Namun Dengan Tatapan Dingin Sword King Berkata Kalau Sword Player Jepang Yang Lain Menjadi Kesal Dengan Perkataan Sword King Lalu Mengancam Jika Ketiga Player Itu Tetap Pukuh Dengan Rasa Pertemanan Mereka Dan Tidak Mau Mengakuinya Maka Ia Terus Bunuh Diri Sword King Memberikan Keputusan Kepada Para Player Itu Mendengarkannya Dan Menang Atau Melihat Dia Metrol Dan Bikin Jepang Kalah Sword Player Itu Tidak Bisa Berkata Kata Lagi Dan Dia Sepertinya Mulai Menurunkan Egon Lalu Pertandingan Kedua Pun Akan Segera Dilaksanakan Dan Terlihat Tim Korea Yang Sedang Membicarakan Tentang Singkap Sword King Tadi Panyakan Menerka Kalau Sword King Sebenarnya Adalah Agen Ganda Namun Sambil Menatap Tim Jepang Ketua Tim Korea Lalu Berkata Bahwa Sepertinya Bukan Itu Yang Terjadi Membunuh Yang Sangat Kuat Player Korea Menyadari Kalau Sword King Telah Berbeda Dari Sebelumnya Dan Ketua Tim Mereka Pun Meminta Seluruh Tim Untuk Bersiap Siaga Dan Jangan Sampai Lengah Lalu Terihala Sword King Yang Telah Menyiapkan Kuda Kuda Untuk Menyerang Dan Slash Dengan Gerakan Secepat Kilat Sword King Pun Langsung Lepaskan Tempasan Ke Arah Tim Korea Yang Merupakan Tanker Harus Kehilangan Armor Dan Berisainya Akibat Menahan Serangan Sword King Sontak Para Penonton Disanapun Menjadi Sangat Terkejut Bahkan Ji Hanya Menonton Pertandingan Itu Dari Televisi Pun Juga Sama Terkejut Dan Terihala Sword King Yang Sedang Posekul Sebelum Melakukan Serangan Selanjutnya Dan Slash Sword King Pulalu Membelah Kapten Tim Korea Dan Player Li Jin Wuk Menjadi Dua Hanya Dengan Satu Serangan Sontak Semua Penonton Di Arena Pun Lalu Bersorak Memanggil Nama Sword King Hanya Dengan Dua Gerakan Saja Sword King Dapat Mengalahkan Seluruh Tim Korea Dan Berhasil Memenangkan Ronde Kedua Ini Dan Dari Ronde Ini Kemenangan Tim Jepang Terhadap Tim Korea Pun Berlanjut Dimana Dengan Mudah Sword King Lagi Dapat Mengalahkan Tim Korea Dan Mengamankan Ronde Kediga Lalu Ronde Keempat Dimulai Dimana Tim Korea Bertindak Agresif Dengan Mengeroyok Sword King Mereka Tidak Membiarkan Sword King Untuk Melakukan Serangan Balasan Player Li Jin Lalu Memberikan Support Dari Belakang Dimana Ia Menggunakan Rantai Sihir Untuk Mengingkat Tangan Sword King Hingga Ia Tidak Bisa Bergerak Keluasa Kapten Tim Korea Menyuruh Seluruh Tim Untuk Memberikan Damage Kepada Sword King Apapun Yang Terjadi Selagi Pergerakannya Terbatas Dan Secara Bersamaan Seluruh Tim Korea Mengarahkan Serangannya Kepada Sword King Sword King Yang Lihat Masih Terdiam Saja Ia Lalu Menlepaskan Salah Satu Pedang Beliknya Dan Pedang Belik Sword King Lalu Bergerak Dengan Sendirinya Untuk Menghalangi Serangan Dari Kapten Tim Korea Sontak Kapten Tim Korea Yang Melihat Itu Menjadi Serhat Terkejut Dan Slash Dengan Gerakan Yang Sangat Cepat Sword King Menghancurkan Rantai Yang Mengikat Tangannya Dan Langsung Menebas Kapten Tim Korea Di Jin Yang Melihat Kejadian Itu Menjadi Tidak Percaya Bahwa Sword King Dapat Menghancurkan Rantai Miliknya Hanya Dengan Kekuatan Fisik Saja Namun Belum Selesai Yang Ocek Ternyata Sword King Sudah Meletakkan Pendang Miliknya Di Leher Lin Jin Bo Dan Sword King Pun Langsung Menebas Lin Jin Bo Yang Belum Sadar Akan Datangnya Serangan Sekarang Hanya Tersisa Dua Player Saja Dari Tim Korea Mereka Tentunya Panik Karena Kapten Dan Support Mereka Telah Mati Diluan Namun Player Archer Dari Korea Pun Terkena Serangan Yang Langsung Membunuh Dia Ternyata Yang Menyerang Tim Korea Itu Adalah Ketiga Player Dari Jepang Yang Awalnya Duel Sama Sword King Sepertinya Mereka Sudah Mulai Bekerja Sama Sebagai Tim Namun Bush Sword King Lalu Menghapiri Player Korea Yang Masih Tersisa Dengan Terbang Sword King Lalu Mengajak Player Itu Karena Dia Masih Lemah Sampai Sekarang Sementara Player Itu Menjadi Salfok Dengan Pedang Milik Sword King Yang Bisa Bergerak Sendiri Ia Bergumang Kalau Itu Adalah Flex Sword Player Korea Itu Terlalu Tersenyum Ia Berkata Kalau Sword King Ternyata Berlatih Juga Di Jepang Kirain Enak Enak Sama Selingkuh Hanya Sword King Lalu Membalas Kalau Player Itu Cuma Gede Baca Do Sekil Yang Nggak Ada Sontang Player Korea Itu Pernalui Tersenyum Ia Pernalui Mengumpulkan Semua Kekuatan Magic Miliknya Dan Ia Pernalui Menggunakan Semua Kekuatannya Itu Untuk Memperkuat Dirinya Dia Akan All Out Untuk Bisa Mengalahkan Sword King Di Kompetisi Ini Sementara Itu Sword King Malah Senang Melihat Kekuatan Yang Ditunjukkan Oleh Player Itu Sword King Berkata Bahwa Taimin Pas Dan Cekuat Skill Sword King Dan Magic Milik Tim Korea Itu Pun Lalu Saling Bertabrakan Namun Skill Milik Sword King Itu Mampu Mengalahkan Magic Milik Player Korea Efek Dari Adu Kekuatan Itu Pun Langsung Menghancurkan Arena Pertandingan Dan Kalian Tanya Siapa Yang Menang Ya Udah Pastilah Si Sword King Dan Tim Korea Pun Harus Menerima Kekalahan Mereka Melawan Tim Jepang Ini Lebih Ke Korea Versus Sword King Yang Lain Gak Ada Guna Dimana Jepang Memenangkan Tiga Ronde Dan Korea Satu Ronde So Tak Si Diego Yang Menonton Pertandingan Itu Semakin Terkejut Dengan Hasilnya Karena Ini Sesuai Dengan Yang Jihan Prediksikan Ia Pun Bertanya Bagaimana Jihan Bisa Menobak Ini Semua Jihan Lalu Beralasan Bahwa Ia Dapat Wangsit Di Mimpi Diego Pun Menjawab Kalau Itu Sulit Dipercaya Tapi Berapa Banyak Yang Kau Dapatkan Tanya Diego Jihan Membalas Bahwa Ia Dapat Lumayan Lah Jihan Memang Seneng Dapat Banyak Duit Gacor Soalnya Tapi Ada Hal Yang Mengganggunya Yaitu Kekuatan Dari Sword King Karena Sword King Yang Sekarang Jauh Lebih Kuat Dari Yang Ia Ingat Untuk Sekarang Jihan Tidak Akan Bisa Mengalahkan Sword King Bahkan Ia Yakin Kalau Nameless Defender Tidak Akan Cukup Untuk Mengalahkannya Karena Sword King Juga Memiliki Gift Rank SSS Sepertinya Tapi Jihan Berkata Kalau Itu Tidak Penting Untuk Sekarang Tidak Peduli Sekuat Apapun Sword King Ia Akan Menjadi Jauh Lebih Kuat Darinya Dan Ia Yakin Sebentar Lagi Mereka Akan Segera Bertemu Sementara Itu Sin Berpindah Ke Manager Hayon Yang Senang Karena Akhirnya Setelah Main Zeus Dari Orok Dia Gacor Juga Dimana Ia Dapat Duit 185 Juta Dari Hasil Judinya Dia Pun Sontak Berterima Kasih Kepada Jihan Yang Memberikan Prediksi Ini Karena Itu Akhirnya Dia Gacor Tapi Manager Hayon Lalu Teringat Dimana Ia Juga Bertaruh Kepada Kemenangan 3-0 Buat Buat Jaga Soalnya Dia Ragu Sama Prediksinya Jihan Ini Mana Taruh Hanya Lebih Banyak Lagi Dari Untung Gacor Yang Sekarang Jadi Hitungannya Dia Tetap Rugi Dan Manager Hayon Pun Hanya Bisa Menangis Saja Dan Sin Pun Kembali Ked Diego Dan Jihan Dimana Jihan Kembali Menawarkan Penawarannya Kepada Diego Diego Lalu Berkata Jujur Sebenarnya Dia Tidak Itu Jihan Pun Lalu Menanangkan Diego Ia Mengingatkan Diego Bahwa Ia Bisa Memprediksi Pertandingannya Tadi Dan Ia Juga Yakin Dengan Keputusannya Ini Untuk Merekrut Diego Diego Pun Nampak Kebingungan Dengan Maksud Perkataan Jihan Itu Jihan Pun Memberikan Bola Orb Itu Kepada Diego Jihan Berkata Bahwa Diego Akan Menjadi Mage Terkuat Yang Pernah Ada Jihan Menambahkan Bahwa Yang Ia Lakukan Ini Hanyalah Investasi Dan Sekali Lagi Jihan Pun Mengajak Diego Untuk Bergabung Dengan Dia Diego Yang Mendengar Ucapan Jihan Itu Pun Kembali Teringat Akan Masa Kejayaannya Dulu Dimana Ia Menjadi Sentral Penting Di Timnya Namun Saat Battle Night Muncul Ia Tidak Pernah Merasakan Perasaan Itu Lagi Diego Lalu Berpikir Wow Jihan Telah Memberikannya Kesempatan Jadi Tidak Ada Alasan Baginya Untuk Menolak Dan Diego Pun Lalu Menjabat Tangan Jihan Sebagai Tanda Persetujuan Diego Berkata Bahwa Ia Akan Berjuang Bersama Sama Dan Ia Tidak Akan Pernah Melupakan Kebaikan Jihan Ini Padanya Ia Pasti Akan Membalas Kebaikan Jihan Ini Berkali Lipat Jihan Pun Tampak Senang Dengan Yang Sedang Melakukan Misi Di Sana Player Lain Yang Melihat Gayung Pun Langsung Menjadikannya Sebagai Target Untuk Diserang Terlebih Dahulu Namun Dengan Gampangnya Gayung Pun Dapat Mengalahkan Semua Player Yang Menyerang Dia Setelah Game Yang Berakhir Gayung Pun Menuduki Peringkat Pertama Dimana Ia Mendapatkan 5 Kill Kali Ini Menurut Gayung Itu Tidak Terlalu Buruh Namun Ia Menunjukkan Kemampuannya Ia Masih Sangat Tertinggal Apalagi Dengan Jihad Gak Usah Ditanya Ia Akan Berusaha Keras Untuk Menjadi Lebih Kuat Lagi Namun Si pun Lalu Berpindah Ke Saia Dan Heso Yang Pulang Bersama Disana Terlihat Saia Yang Sedang Melihat Berita Tentang Pertandingan Korea Kase Jepang Kemarin Saia Sepertinya Memendam Suatu Perasaan Dalam Dirinya Heso Yang Melihat Itu Pertanya Apakah Saia Baik Baik Saja Saia Yang Mendengar Itu Menenangkan Heso Karena Ia Baik Baik Saja Heso Lalu Menenangkan Saia Ia Selalu Bersama Saia Ketika Saia Membutuhkannya Saia Yang Mendengar Itu Menyuruh Heso Untuk Tidak Mengkhawatirkan Dirinya Saia Berterima Kasih Kepada Heso Dan Supirnya Karena Mau Mengantarkannya Untuk Pulang Karena Pamannya Sekarang Lagi Sibuk Jadi Dia Gak Tahu Mau Pulang Sama Siapa Heso Lalu Bertanya Bagaimana Dengan Sarannya Yang Kemarin Jika Saia Setuju Maka Ia Akan Menyiapkan Semuanya Namun Saia Pun Lalu Menjawab Bahwa Ia Masih Ragu Ragu Heso Pertanya Lagi Kenapa Saia Ragu Ragu Tau Gak Ada Alasannya Juga Kan Mau Nolak Namun Tiba Tiba Heso Pun Sontak Bertanya Sambil Ngamuk Ngamuk Ke Pengawalnya Kenapa Dia Tiba Tiba Ngere Mendadak Namun Sampir Terkejut Pengawalnya Itu Menjawab Bahwa Mereka Telah Sampai Di Tempat Tinggal Sia Sword Palace Tapi Siapa Mereka Ini Ucap Om Pengawal Itu Dan Terlihat Segerombolan Orang Yang Berkumpul Di Tempat Tinggal Saya Yang Membuat Saya Menjadi Terkejut Dan Sin pun Lalu Berpindah Ke Jihan Yang Tengah Dalam Perjalanan Balik Habis Ketemuan Dengan Diego Tapi Agak Lain Si Jihan Ini Soalnya Dia Lompat Lompat Ke Gedung Kayak Spider-Man Setelah Melompati Beberapa Gedung Si Jihan Memutuskan Untuk Istirahat Senjenak Yang Merasa Kalau Tubuhnya Jauh Lebih Ringan Yang Pun Duduk Di Atas Gedung Itu Sambil Menikmati Senja Senjenak Anak Senja Nisi Jihan Jihan Lalu Teringat Akan Kebiasaannya Dulu Di Amerika Yang Sering Naik Gedung Gedung Tinggi Kayak Gini Jadinya Ia Nostalgia Jihan Lalu Berpikir Bahwa Ia Sekarang Sudah Paham Betul Seberapa Kuat Sword King Yang Sekarang Dulu Jihan Sebenarnya Belum Pernah Bertemu Sword King Atau Yosejin Karena Saat Setengah Negara Di Bumi Musnah Yosejin Atau Sword King Yang Selalu Menduduki Peringkat Pertama Warrior Dinyatakan Hilang Secara Mendadak Jihan Tidak Tau Alasan Kenapa Yosejin Menghilang Namun Masalahnya Sekarang Yosejin Atau Sword King Saat Ini Masih Sekuat Jihan Waktu Masa Kejayaannya Dulu Jadi Jihan Tidak Bisa Bersantai Santai Lebih kuat Dari Dirinya Yang Dulu Dan Dia Harus Bisa Menguasai Nameless Defense Art Secepatnya Dan Selim Jihan Pula Lalu Menghilang Dari Gedung Itu Dan Sin Pula Lalu Berpindah Ke Om Om Ini Lagi Yang Lagi Marah Marah Ternyata Orang Orang Yang Berkumpul Di Tempat Saya Adalah Para Wartawan Disana Mereka Mencoba Mendekati Saya Untuk Ditanya Si Si Om Pengawal Itu Pun Mencoba Menghalangi Para Wartawan Itu Yang Coba Mewancarai Saya Saya Kata Kata Hari Ini Saya Bumi Datar Apa Bulet Saya Dimana Bapak Masih Nelfon Enggak Pas Sama Janda Sebelah Sementara Itu Si Saya Hanya Bisa Terkejut Saja Melihat Kejadian Itu Si Hesop Memberitahu Saya Untuk Tidak Menggubris Para Wartawan Itu Sementara Itu Saya Pun Merasa Kembali Ketakutan Dan Cemas Saat Para Wartawan Itu Menggrombolinya Para Wartawan Itu Pun Terus Mencoba Untuk Berbicara Dengan Saya Namun Om Pengawal Tetap Menghalangi Mereka Para Wartawan Itu Pun Memaksa Untuk Wawancara Lagian Sekarang Gak Ada Jihan Sementara Itu Terlihat Saya Yang Kembali Trauma Dengan Para Wartawan Itu Lalu Dari Kejauhan Datanglah Jihan Yang Bertanya Apakah Para Wartawan Itu Tidak Punya Empati Lalu Jihan Pun Mulai Memuarkan Force Miliknya Ia Bertanya Apakah Yang Dilakukan Para Wartawan Itu Dan Shinra Tensei Jihan Pul Lalu Mendorong Semua Wartawan Itu Dengan Menggunakan Force Jihan Menyuruh Semua Wartawan Itu Untuk Menyingkir Jihan Pul Berjalan Di Tengah Tengah Para Ia Tidak Takut Dengan Citranya Di Masyarakat Jihan Pul Lalu Menjawab Dengan Amarah Bahwa Ia Peduli Dengan Citranya Karena Itulah Dia Hanya Mendorong Para Wartawan Itu Tidak Lebih Jika Ia Tidak Penduli Sudah Dikeprat Satu Satu Ini Wartawan Sontak Para Wartawan Itu Langsung Terkejut Mendengar Perkataan Jihan Dan Jihan Pul Lalu Lanjut Berjalan Tanpa Memperdulikan Para Wartawan Itu Yang Tertumbuk Lesu Jihan Pul Lalu Menghampiri Saya Dan Mengajaknya Untuk Pulang Dan Setelah Membawa Saya Jihan Tak Lupa Berterima kasih Kepada Pak Pengawal Yang Sudah Menjaga Kepotakannya Dan Jihan Pul Lalu Beranjak Pergi Bersama Saya Dan Hesop Lalu Meminta Jihan Untuk Menjaga Saya Dan Setelah Jihan Telah Mereka Menyadari Kalau Hesop Adalah Cucu Dari CEO Taiwan Daili Hesop Berkata Bahwa Ia Menahan Tawanya Dari Tadi Ia Menambahkan Bahwa Kehidupan Saya Telah Berakhir Dan Sin Pul Lalu Berpindah Ke Jihan Dan Saya Menunjukkan Video Wawancara Sword King Di Media Di Sword King Sudah Tidak Menganggap Saya Se Anak Kandung Dia Sudah Mengubur Datangi Saya Tadi Jihan Pun Menjadi Kesel Karena Ia Datang Terlambat Coba Aja Dia Datang Duluan Udah Diusir Itu Para Wartawan Si Jihan Menjadi Bingung Harus Berbuat Apa Karena Ia Sudah Berhasil Membuat Kondisi Seah Menjadi Lebih Baik Tapi Gara Gara Video Ini Seah Jadi Drop Lagi Seah Lalu Memanggil Jihan Ia Bertanya Apakah Jihan Ingat Akan Mengapulkan Keinginannya Jika Ia Berhasil Menemukan Shadow Queen Dan Jihan Pun Membenarkannya Seah Lalu Melanjutkan Bahwa Ada Satu Hal Yang Ia Inginkan Sontag Si Jihan Pun Menjadi Terkejut Dengan Perkataan Seah Itu Seah Lalu Menunjukkan HP Kepada Jihan Dia Berkata Sepertinya Ia Telah Menemukan Si Shadow Queen Sontag Jihan Pun Menjadi Tambah Terkejut Melihat Apa Yang Ditunjukkan Saya Tapi Simpul Lalu Berpindah Ke Game Battle Night Colosseum Dimana Jihan Sedang Berada Di Sana Para Netizen Pun Bertanya Apa Yang Akan Jihan Lakukan Kali Ini Dan Dengan Tersenyum Jihan Menjawab Bahwa Sekarang Ia Akan Menghancurkan Bangku Penonton Netizen Pun Sepertinya Udah Biasa Sama Tingkah Aneh Nihnya Jihan Mereka Malah Menunggu Aksi Jihan Itu Sementara Itu Jihan Pun Masih Memperhatikan Kearah Para Penonton Dari Bangsa Elf Jihan Pun Memfokuskan Pandangannya Ke Salah Satu Elf Wanita Yang Memakai Tudung Jihan Bergumam Bahwa Ia Akan Membuktikan Elf Itu Shadow Queen Atau Bukan Elf Itu Adalah Yang Dicurigai Saya Dan Jihan Sebagai Shadow Queen Kita Lalu Dijelaskan Kejadian Kemarin Dimana Saya Menunjukkan Elf Yang Ia Curigai Sebagai Shadow Queen Saya Berkata Bahwa Elf Itu Adalah Kandidat Terkuat Menurutnya Jihan Bertanya Kenapa Saya Sangat Yakin Saya Menjelaskan Memang Dua Elf Yang Duduk Di Tahta Itu Terlihat Sangat Cocok Dengan Sebutan Shadow Queen Sehingga Mereka Langsung Percaya Tapi Saya Yakin Kalau Kedua Elf Terlalu Mencolok Untuk Menjadi Shadow Queen Dan Elf Yang Ia Tunjukkan Ini Jauh Lebih Cocok Dengan Julukan Itu Jihan Masih Bingung Dapat Penjelasan Saya Saya Lalu Menyuruh Jihan Untuk Melihat Fail Yang Ia Kirim Barusan Pertama Saya Menyuruh Jihan Untuk Melihat Mata Dari Elf Itu Mata Elf Itu Sepenuhnya Berwarna Hitam Dan Itu Jarang Dimiliki Oleh Elf Yang Lain Dan Saya Menambahkan Bukan Hanya Itu Saja Yang Aneh Dia Lalu Memberitahu Jihan Bahwa Elf Itu Selalu Mengawasi Player Yang Akan Menjadi Rank Pertama Bahkan Sebelum Game Dimulai Sotak Jihan Pun Menjadi Kebingungan Dengan Perkataan Saya Itu Saya Lalu Menunjukkan Beberapa Foto Dimana Elf Itu Selalu Memperhatikan Jihan Bukan Hanya Itu Elf Itu Juga Memperhatikan Setiap Player Yang Akan Menjadi Peringkat Pertama Di Pertandingan Yang Lain Seolah Elf Itu Tahu Masa Depan Jihan Pun Mulai Sedikit Percaya Dengan Yang Saya Katakan Jihan Lalu Berkata Bahwa Hal Yang Paling Penting Berada Di Akhir Video Dimana Jihan Menzoom Bayangan Dari Elf Itu Yang Rupa Rupanya Menjadi Blur Jihan Menjelaskan Bahwa Hal Itu Terjadi Bukan Karena Videonya Burik Ya Jadinya Dia Tambah Percaya Dengan Pemikirannya Jihan Bergumam Bahwa Ia Harus Benar-benar Mengecek Sendiri Atas Apa Yang Saya Tunjukkan Ini Jihan Lalu Bertanya Apakah Saya Menemukan Ini Seorang Diri Dan Saya Pun Membenarkannya Jihan Bertanya Lagi Saya Tidak Memaksakan Diri Kan Dan Saya Pun Menyanggah Lagian Dia Tidak Ada Kerjaan Jihan Pun Berterima Kasih Kepada Saya Dan Ia Akan Memeriksanya Nanti Saya Pun Lalu Tersenyum Kepada Jihan Dan Jihan Bertanya Tidak Apa Yang Saya Inginkan Saya Pun Lalu Tersenyum Tipis Saya Menginginkan Sesuatu Namun Sin Berpindah Balik Ke Situasi Sekarang Dimana Jihan Sedang Membantai Bantai Player Di Sana Dengan Matinya Player Itu Jihan Pun Mendapatkan Total 10 Kill Dan Jihan Pun Berpikir Bahwa Ini Sudah Cukup Untuk Mencapai Perikat 1 Jihan Pun Lalu Melanjutkan Rencananya Tadi Yaitu Menghancurkan Barrier Penonton Sontak Netizen Pun Menjadi Terkejut Mereka Mengira Kalau Jihan Cuma Pura-pura Aja Tadi Barrier Yang Ingin Dihancurkan Jihan Ini Bukanlah Barrier Sembarangan Karena Barrier Ini Memiliki Kekuatan Yang Setara Dengan Player Support Nine Diamond Dimana Barrier Ini Dibuat Untuk Menahan Segala Jenis Serangan Yang Menuju Ke Arah Penonton Tujuan Jihan Menghancurkan Barrier Ini Adalah Agar Dia Bisa Melihat Elf Yang Ia Curigai Dengan Skill Wonder Eye Miliknya Sehingga Jihan Jadi Tahu Elf Itu Shadow Queen Atau Bukan Jihan Yakin Dengan Phoenix Arrow Miliknya Ia Bisa Menghancurkan Barrier Itu Walaupun Jihan Tidak Bisa Melepaskan Semua Kekuatannya Karena Takutnya Phoenix Arrow Hilang Soalnya Phoenix Arrow Akan Hilang Kalau Dilempar Sebanyak 5 Kali Jadi Jihan Akan Menusuk Nusuk Nusuk Nya Saja Jihan Pun Menggunakan Tiga Talent Nameless Defend Art Yaitu Tusukan Dan Boom Terjadilah Ledakannya Cukup Dasyat Saat Jihan Menusuk Phoenix Arrow Miliknya Namun Barrier Itu Sama Sekali Tidak Terkores Dengan Serangan Jihan Para Netizen Pun Auto Jadi Hebong Melihat Hal Itu Namun Jihan Pun Kembali Melakukan Tusukan Ke Arah Barrier Itu Dan Tak Berhenti Disitu Saja Jihan Pun Lalu Menyiapkan Kuda Kudanya Dan Boom 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 Jihan Pun Menyerang Barrier Itu Dengan Banyak Tusukan Dari Berbagai Arah Dan Boom Jihan Pun Melancarkan Tusukannya Lagi Dan Kali Ini Barrier Itu Benar Benar Bolong Akibat Dikempur Oleh Serangan Jihan Yang Brutal Sotak Para Netizen Pun Menjadi Terkejut Karena Jihan Benar Benar Bisa Menghancurkan Barriernya Dan Dengan Bergegas Jihan Pun Langsung Mengaktifkan Skill Wonder Rai Miliknya Untuk Melihat Elf Yang Ia Curigai Elf Itu Pun Merasa Seperti Sesuatu Akan Masuk Ke Tubuhnya Dan Tiba-tiba Jihan Pun Berpindah Ke Sebuah Tempat Yang Gelap Bulita Sotak Jihan Pun Menjadi Terkejut Sekaligus Kebingungan Sebenarnya Dia Sedang Berada Dimana Namun Tiba-tiba Dari Belakang Tubuhnya Jihan Muncullah Sebuah Cahaya Sotak Jihan Pun Langsung Menoleh Kesumber Cahaya Itu Dan Di Saat Itu Jihan Pun Menjadi Sangat Terkejut Dimana Di Belakang Tubuhnya Dapat Dua Sosok Mata Besar Yang Sedang Memperhatikan Dirinya Dan Simpul Lalu Berpindah Dimana Jihan Telah Keluar Dari Game Dan Dia Sedang Turuan Jihan Masih Kepikiran Akan Kejadian Tadi Bagaimana Tidak Jihan Mengalami Semua Kejadian Itu Saat Ia Masih Rain Bronze Sudah Pasti Tubuhnya Tidak Akan Bisa Menahan Aura Dari Sosok Itu Makanya Dia Lemes Sekarang Namun Jihan Pun Tetap Besyukur Karena Dengan Mengalami Kejadian Itu Ia Bisa Mendapatkan Sebuah Pelajaran Bahwa Kekuatan Adalah Segalanya Lalu Jihan Pun Membuka Achievement Shop Miliknya Karena Jihan Telah Meningkatkan Achievement Shop Miliknya Sekarang Slot Baru Pun Ditambahkan Yaitu Constellation Slot Namun Karena Sekarang Jihan Belum Terlalu Membutuhkannya Jadi Jihan Lebih Memilih Untuk Menambahkan Titelnya Saja Dan Setelah Itu Jihan Pun Langsung Membuka Status Window Miliknya Dengan Adanya Tiga Stat Jihan Sudah Dipastikan Dapat Dipromosikan Menjadi Rank Silver Alasan Jihan Menambahkan Titelnya Adalah Karena Dia Ingin Mendapatkan Titel Martial Nameless Defend R Ia Ingin Terhubung Dengan Wandering Martial Gat Selama Proses Tersebut Dan Mendapatkan Titel Secara Otomatis Apapun Yang Terjadi Jihan Harus Bisa Mendapatkan Titelnya Itu Karena Tak Lama Lagi Jihan Akan Melawan Seseorang Yang Jauh Lebih Kuat Ini Dia Cicunggu Dan Simpul Lalu Berpindah Dimana Jihan Dan Saya Sedang Mencari Sebuah Apartemen Disana Terlihatlah Seorang Seles Yang Sedang Menawarkan Sebuah Apartemen Untuk Mereka Seles Itu Berkata Kalau Apartemen Ini Adalah Yang Terbaik Darinya Dan Dengan Luas Sebesar Ini Seles Itu Yakin Kalau Mereka Akan Suka Namun Harapannya Itu Pun Salah Karena Saya Bergumat Kalau Apartemen Ini Terlalu Kecil Jihan Yang Melihat Ekspresi Saya Itu Sepertinya Sudah Mengerti Kalau Saya Kurang Srek Sama Apartemen Ya Bagaimana Soalnya Saya Kan Dari Kecil Udah Tinggal Di Tempat Hedon Gak Kayak Kalian Dikontrakan Meski Begitu Jihan Masih Tidak Menyangka Kalau Permintaan Saya Sebelumnya Adalah Untuk Pindah Jadi Di Saat Itu Saya Meminta Untuk Pindah Kepada Jihan Sebagai Hadiah Setelah Menemukan Seyidong Queen Saya Beralasan Bahwa Lagi Ketempat Jihan Dan Saya Berada Dimana Dengan Jurusnya Sales Itu Mencoba Untuk Meyakinkan Saya Namun Jihan Pun Langsung Berkata Bahwa Ia Menginginkan Apartemen Yang Jauh Lebih Besar Dari Yang Ini Jihan Menambahkan Bahwa Sebentar Lagi Saya Akan Menjadi Seorang Player Karena Itu Mereka Juga Memerukan Kamar Untuk Dipasangi Battle Connector Sales Itu Pun Meminta Waktu Lagi Untuk Mencari Rumah Yang Seperti Diinginkan Jihan Dan Sales Itu Berkata Bahwa Saya Memiliki Paman Yang Hebat Sontak Si Jihan Pun Mencari Kegeeran Dan Sales Itu Menambahkan Bahwa Ia Adalah Pengemar Jihan Dan Dia Akan Mendukung Apapun Yang Dilakukan Jihan Sontak Jihan Pun Berterima Kasih Atas Dukungan Dari Sales Itu Namun Sales Itu Langsung Membalas Bahwa Yang Harus Yang Berterima Kasih Adalah Dia Sontak Jihan Pun Menjadi Kebingungan Mendengar Itu Sales Itu Menjelaskan Bahwa Sebelumnya Dia Adalah Fans Fanatik Dari Yosejin Atau Sword King Namun Akhirnya Dia Taubat Saat Sword King Berpindah Ke Jepang Dan Setelah Itu Ia Pun Menjadi Khawatir Dengan Seah Yang Dicampakkan Oleh Bapak Ngehe Namun Ia Menjadi Lega Saat Melihat Kalau Sayah Baik Baik Saja Dan Sales Itu Pun Juga Memberikan Selamat Kepada Saya Atas Awak Gending Yang Akan Datang Ia Yakin Kalau Saya Akan Mendapatkan Gift Yang Bagus Sontak Saya Yang Mendengar Ucapan Tulus Dari Sales Itu Pun Langsung Terharu Namun Ia Pun Menutupi Perasaannya Itu Dari Jihan Dan Sementara Itu Di Posisi Jihan Ia Malah Menjadi Khawatir Karena Sekarang Orang Orang Mulai Menang Perhatian Mereka Kepada Saya Ia Yakin Kalau Orang Orang Di Seluruh Korea Akan Menunggu Gift Apa Yang Akan Didapatkan Saya Dan Saat Mereka Mengetahui Bahwa Gift Saya Adalah Rek F B Udah Pasti Tantrum Gak Jelas Dan Mereka Pun Pasti Akan Menyalahkan Semuanya Kepada Saya Yang Pun Berpikir Mulai Sekarang Ia Akan Menghentikan Orang Orang Yang Akan Mendekati Saya Terutama Para Wartawan Dan Sim Pun Lalu Berpindah Keteman Gadungannya Saya Si Hei So Terlihatlah Dia Yang Sedang Merencanakan Sesuatu Dimana Ia Memberitahu Para Wartawan Kapan Dan Dimana Saya Akan Mengambil Gift Dan Di Tempat Yang Sama Terlihatlah Seseorang Lelaki Yang Mencurigakan Mereka Berdua Sepertinya Sedang Melakukan Rencana Yang Jahat Terhadap Saya Laki-laki Itu Bertanya Kenapa Hei So Sangat Membenci Gadis Secantik Saya Hmm Mesum Kayaknya Ini Orang Dan Dengan Ketusnya Hei So Membalas Bahwa Ia Muak Melihat Saya Seolah Sejajar Dengan Dirinya Padahal Jika Tidak Ada Battle Net Laki-laki Itu Kembali Bertanya Terus Mengapa Hei So Ingin Mewawancarai Orang Yang Ia Benci Hei Dengan Licik Yang Menjawab Bahwa Ia Akan Mendapatkan Keuntungan Jika Mewawancarainya Dimana Ia Akan Mendapatkan Berita Yang Bagus Dan Mengamankan Posisinya Di Keluarga Dan Yang Kedua Jika Gif Yang Saya Dapatkan Jelek Maka Ia Bisa Membuli Dan Lebih Menggoreng Beritanya Biasalah Media Si Hei So Lalu Berkata Bahwa Tunggah Laki-laki Itu Cukup Menyingkirkan Jihan Yang Selalu Menempel Pada Saya Hei So Bertanya Apakah Laki-laki Itu Bisa Melakukannya Dan Dengan So Keras Laki-laki Itu Berkata Bahwa Jihan Bukanlah Apa-apa Baginya Ia Cuma Ingin Hei So Menepati Janji Mereka Nanti Hei So Tersenyum Dengan Licik Ia Berkata Bahwa Setelah Urusannya Dengan Saya Telah Selesai Laki-laki Itu Boleh Melakukan Apapun Terhadap Saya Om Om Tandain Mukanya Dan Simpul Lalu Berpindah Ke 14 Jam Sebelum Awakening Saya Tepatnya Di Akademi Battle Gang 6 Di Sana Ternihal Hei So Yang Terus Mencoba Meyakinkan Saya Untuk Melakukan Wawancara Setelah Awakening Namun Saya Pun Terus Menolak Usulan Hei So Itu Si Hei So Pun Tidak Menyerah Dan Terus Membujuk Saya Agar Mau Diwawancarai Saya Yang Sudah Geram Pun Tetap Menolak Usulan Hei So Itu Dan Dia Pun Lalu Pergi Meninggalkan Hei So Sendirian Sontak Si Hei So Menjadi Sang Kesal Dia Pikir Saya Bakal Menurut Padanya Namun Si So Pun Tidak Terlalu Memperdulikannya Karena Ia Akan Langsung Menunggu Saya Di Ruangan Gift Saja Dan Langsung Wawancarainya Hei So Pun Menjadi Penasaran Gift Apa Yang Akan Didapatkan Oleh Saya Tapi Tentunya Ia Berharap Saya Akan Mendapatkan Gift Yang Jelek Sehingga Ia Dapat Menggoreng Beritanya Nanti Dan Sim Pun Lalu Berpindah Saya Yang Tengah Berada Di Toilet Hal Yang Tidak Diketahui Hei So Adalah Saya Telah Mengetahui Niatan Sebenarnya Hei So Mendekatinya Jadi Secara Tidak Sengaja Saya Mendengar Obrolan Hei So Dengan Teman Temannya Dimana Hei So Pun Mengungkapkan Niatan Aslinya Mendekati Se Se A Kepada Teman Temannya Itu Yang Melakukan Itu Semata Mata Hanya Ingin Dan Simpun Berpindah Dimana Saya Telah Berada Di Ruang Gift Saya Pun Berharap Harap Cemas Semoga Gift Yang Ia Dapatkan Bukalah Reng F Karena Ia Menyadari Bukan Yesus Saja Yang Menyembunyikan Sifat Aslinya Karena Itulah Dia Tidak Boleh Sampai Mendapatkan Gift Reng F Dan Cling Sebuah Cahaya Pun Langsung Keluar Dari Pilar Tepat Di Hadapan Saya Menjadi Tambah Terkejut Saat Melihat Hal Selanjutnya Namun Simpun Berpindah Ke Jihan Dimana Tersisa Lima Jam Lagi Sebelum Awakening Saya Jihad Pun Lalu Disambut Oleh Dua Orang Bodyguard Yang Berjaga Di Sana Dan Terihala Banyak Para Penjaga Yang Sudah Mengelilingi Area Akademi Jihan Pun Meminta Pada Mereka Untuk Jangan Biarkan Seorang Pun Masuk Kedalam Terutama Para Wartawan Penjaga Itu Menenangkan Jihan Mereka Akan Melarang Orang Yang Tidak Dikenal Masuk Bahkan Mereka Telah Melarang Para Staff Akademi Untuk Masuk Kedalam Terlebih Lagi Pemerintah Juga Telah Memberikan Bantuan Jadi Semua Penjagaan Ini Adalah Ulahnya Jihan Jihan Tahu Bakal Terdapat Orang Orang Yang Akan Mencari Celah Dari Awakening Yang Sayah Jadi Ia Meminta Bantuan Kepada Pak Yon Sik Ingat Bapak Bapak Ini Kalian Dan Terihala Jihan Yang Sudah Sampai Di Ruang Gif Tempat Sayah Berada Para Penjaga Itu Sudah Menyiapkan Sebuah Kursi Kepada Jihan Untuk Menunggu Sayah Keluar Dan Jihan Pun Berterima Kasih Kepada Para Penjaga Itu Para Penjaga Itu Pun Lalu Pergi Dan Meminta Jihan Untuk Menghubungi Mereka Jika Terjadi Sesuatu Dan Tihaklah Jihan Yang Sedang Cemas Mengawatirkan Keadaan Sayah Di Dalam Namun Jihan Pun Langsung Menepis Pemikirannya Itu Karena Sekarang Yang Harus Ia Lakukan Adalah Melindungi Sayah Jihan Pun Lalu Melihat Benda Yang Akan Diberikan Kepada Sayah Ia Berharap Semoga Sayah Akan Sedikit Terhibur Dengan Benda Ini Dan Simpun Lalu Kembali Berpindah Kelima Menit Sebelum Awakening Sayah Dan Secara Tiba-tiba Datanglah Heesu Yang Berdekati Jihan Sambil Membawa Seorang Kameramen Sontan Jihan Yang Melihat Itu Menjadi Sangat Terkejut Jihan Lalu Mengingat Bahwa Heesu Adalah Salah Satu Temannya Sayah Namun Jihan Menjadi Teralihkan Saat Melihat Kameramen Yang Di Bawah Heesu Jihan Pun Langsung Berdiri Dari Posisi Duduknya Dan Ia Bertanya Bagaimana Heesu Bisa Berada Di Sini Seharusnya Ini Adalah Area Yang Tidak Boleh Dimasuki Oleh Sembarangan Orang Heesu Pun Menjawab Bahwa Ia Menggunakan Koneksinya Untuk Bisa Masuk Kemari Jihan Pun Langsung To the Point Ia Berkata Bahwa Heesu Sama Sekali Tidak Berniat Menyembunyikan Niatan Aslinya Heesu Yang Mendengar Itu Pun Pura Pura Bego Ia Bertanya Apa Maksud Perkataan Jihan Itu Ia Kemari Karena Ada Sesuatu Yang Harus Ia Lakukan Ia Berkata Bahwa Ia Sudah Mengatur Wawancara Dengan Saya Jihan Pun Sontak Marah Dan Menyuruh Heesu Untuk Pergi Dari Sini Jihan Berkata Bahwa Saya A A Kameramen Heesu Langsung Kercep Dan Ia Pun Berkeringat Dingin Namun Heesu Masih Saja Terlihat Santai Ia Berkata Bahwa Ia Membutuhkan Wawancara Ini Namun Jihan Langsung Memotong Jika Heesu Tidak Pergi Maka Ia Akan Memaksanya Si Heesu Pun Langsung Beraktif Seolah Kebingungan Dan Ia Pun Lalu Memberikan Sebuah Saran Dan Dengan Tersenyum Ia Berkata Bagaimana Dengan Ini Jihan Seorang Player Red Bronze Berlevel 27 Tiba Tiba Diserang Oleh Pria Tidak Dikenal Berlevel 50 Dan Terlihatlah Seseorang Yang Akan Melakukan Serangan Kepada Jihan Dari Belakang Dan Orang Itu Adalah Om Mesum Bangki Sebelumnya Tapi Sin Berpindah Ke Seah Dimana Seah Telah Terduduk Lemas Dan Pasrah Dimana Gift Yang Didapatkan Seah Adalah Rank F Yaitu Led Brummer Sontak Seah Pun Menangis Dan Berpikir Bahwa Semuanya Telah Berakhir Tapi Sin Kembali Lagi Ke Jihan Dimana Pria Yang Dibawa Heso Itu Pun Melancarkan Pukulan Yang Keras Yang Tepat Mengenai Kepala Belakang Jihan Namun Jihan Yang Menerima Pukulan Itu Pun Tidak Mengalami Luka Yang Berarti Si Jihan Lalu Dengan Pakenya Pria Itu Berkata Bahwa Jihan Tidak Perlu Cemas Ia Akan Mencintai Seah Dengan Sepenuh Hatinya Ben Memang Minta Ditampol Sontak Jihan Pun Menjadi Tambah Murka Beraninya Ubi Jalar Ngomong Tentang Seah Namun Pria Itu Malah Terkejut Melihat Jihan Masih Baik-baik Saja Setelah Ia Hantam Dan Jihan Pun Langsung Membalas Pukulan Lelaki Itu Sebelumnya Dan Jihan Menyadari Bahwa Pukulannya Tidak Berefek Karena Lelaki Itu Memiliki Sebuah Gift Atau Skill Yaitu Dapat Merubah Tubuhnya Menjadi Batu Sontak Pria Itu Menjadi Tambah Terkejut Karena Jihan Mengetahui Tentang Kekuatannya Dan Pria Itu Kembali Melancarkan Sebuah Pukulan Ketulang Rusup Yang Jihan Tak Beranti Disitu Saja Ia pun Terus Melancarkan Berbagai Macam Pukulan Ke Arah Jihan Dengan Brutal Si So Yang Melihat Itu Menjadi Sangat Puas Karena Pria Itu Dapat Menghancar Seorang Jihan Sambil Terus Memukuli Jihan Pria Itu Berkata Kalau Jihan Menjadi Terlalu Sombong Akibat Dipuji Oleh Banyak Orang Padahal Mah Dia Be Aja Dan Ia pun Terus Meremehkan Jihan Yang Masih Tidak Mau Berkata Apapun Namun Jihan Pun Mendaratkan Sebuah Pukulan Telak Yang Sangat Keras Kedagu Pria Itu Hingga Pria Itu Langsung Terbang Di Udara Sambil Memuntahkan Banyak Darah Lalu Jihan Pun Menggunakan Force Untuk Menjambak Rambut Pria Itu Hingga Dia Pun Menjadi Bergelantungan Di Udara Pria Itu Pun Sontak Menjadi Kebingungan Berkata Dia Diam Selama Ini Bukan Berarti Dia Lemah Dia Hanya Bersabar Saja Dari Tadi Tapi Sekarang Jihan Akan Pastikan Mereka Bakalan Insaf Dan Toba Permanen Lalu Dengan Menggunakan Force Jihan Pun Langsung Menarik Pria Itu Hingga Copot Dan Ia Pun Lalu Meleparkan Tubuh Pria Itu Yang Sudah Tepar Tepat Di Hadapannya Hezo Sontak Si Hezo Yang Melihat Kejadian Itu Pul Langsung Berteriak Shok Seketika Tapi Sin Berpindah Ke Sai Yang Memutuskan Untuk Berhenti Meratapi Nasibnya Karena Menangis Saja Tidak Akan Merubah Apapun Sekarang Ia Perlu Menemui Jihan Yang Sedang Menunggunya Di Luar Sambil Berjalan Keluar Sai Pun Terus Melihat Gif Rank F Miliknya Ia Berpikir Dengan Gif Dia Cuma Bisa Start Di Rank Ground Saja Dan Terdapat Semua Keterangan Dari Gif Yaitu Tapi Si Sai Tidak Terlalu Paham Apa Maksudnya Dan Setelah Membuka Pintu Ruangan Si Sai Pun Langsung Dihadapkan Dengan Situasi Yang Mengejutkan Yang Membuat Sai Pun Langsung Terkejut Dan Terlihat Pria Yang Di Bawah Hezo Itu Telah Tempat Dengan Rambut Sudah Menghilang Rupa Rupanya Yang Dicabut Jian Tadi Cuma Rambutnya Aja Sai Pun Menjadi Kebingungan Dan Dia Langsung Bertanya Kepada Pamannya Apa Yang Sudah Terjadi Namun Dengan Singkat Jian Berkata Bahwa Mereka Pantas Mendapatkannya Namun Geriakan Hezo Pun Langsung Membuat Sai Perkejut Hezo Ngamuk Ngamuk Karena Pria Yang Dia Bawa Sekarang Malah Pitak Gak Punya Namun Plak Jian Pun Langsung Melemparkan Rambut Pria Itu Kemukanya Hezo Jian Bertanya Memangnya Kenapa Kalau Begitu Jian Menegaskan Bahwa Ia Tidak Peduli Kakeknya Hezo Siapa Mau Pemimpin Perusahaan Kek Mau Ketua Partai Kek Bakal Dia Bantai Semua Melihat Itu Hezo Pun Langsung Mengancam Seah Dan Jian Ia Akan Membuat Berita Berita Bohong Dimana Keluarga Jihan Bakal Jadi Keluarga Paling Menjijikan Di Dunia Bahkan Tak Akan Ada Orang Yang Mau Memperdulikan Mereka Nanti Lagian Menipu Adalah Hal Yang Gampang Bagi Kabar Berita Sekelas Itemon Daily Siah Yang Mendengar Itu Pun Menjadi Bersedih Namun Jihan Yang Sudah Kesal Pun Langsung Berkata Bahwa Hezo Boleh Saja Melakukannya Lagian Semua Berita Jihan Pun Lalu Mengancam Balik Hezo Apakah Dia Bisa Menanggung Resiko Yang Telah Ia Perbuat Atau Tidak Namun Bukannya Takut Hezo Malah Memperingati Jihan Untuk Tidak Menyentuhnya Jika Bukan Karena Battle Net Maka Dia Tidak Akan Bisa Jadi Apa Apa Mendengar Itu Jihan Pun Langsung Mengarahkan Api Di Tangannya Untuk Menyelemuti Hezo Dia Berkata Bahwa Hezo Adalah Tipe Orang Yang Tidak Pernah Berkaca Sebelumnya Lalu Dengan Intimidasinya Jihan Berkata Bahwa Ia Akan Mengukir Ini Dalam Dalam Inilah Yang Akan Terjadi Jika Berani Macam Macam Dengan Dirinya Dan Api Yang Mengelilingi Hezo Semakin Membarang Dan Bum Terdengarlah Terliakan Dari Hezo Yang Tersebar Keseluruh Ruangan Tapi Sing pun Berpindah Dimana Jihan Bersama Seah Telah Berada Di Mobil Mereka Seah Pun Bertanya Apakah Tidak Apa-apa Mereka Melakukan Itu Kepada Hezo Walaupun Ia Senang Pamanya Bisa Membalas Dendam Tapi Tetap Saja Ini Membuatnya Khawatir Jihan Pun Menenangkan Seah Semuanya Akan Baik-baik Saja Jihan Bergumam Bahwa Kantor Berita Sebesar Itu Tidak Akan Berani Menyentuh Orang Yang Sedang Menjadi Perbincangan Publik Dan Jihan Pun Lalu Bertanya Kepada Seah Dia Mendapatkan Gift Apa Lalu Sambil Tertunduk Lesu Seah Pun Menjawab Bahwa Ia Mendapatkan Gift Late Brumer Feng F Dan Jihan Pun Bergumam Bahwa Itu Adalah Yang Ia Duga Sebelumnya Seah Melanjutkan Bahwa Sepertinya Dia Bakal Kesulitan Untuk Menjadi Player Yang Sukses Namun Di Saat Itu Jihan Pun Langsung Membuka Status Window Ke Seah Dan Jihan Pun Menyuruh Seah Untuk Melihat Status Window Itu Sontah Seah Pun Menjadi Sangat Terkejut Saat Melihat Gift Yang Dimiliki Oleh Jihan Gift Rank F Yang Sama Sepertinya Seah Pun Bertanya Dengan Gift Itu Bagaimana Jihan Bisa Sepuat Ini Jihan Pun Langsung Menyuruh Seah Untuk Melihat Stat Miliknya Seah Pun Menjadi Tambah Bingung Apakah Force Dan Material Power Itu Adalah Stat Battle Net Juga Jihan Pun Menjelaskan Bahwa Kedua Stat Itu Disebut Stat Unique Dimana Tidak Semua Orang Bisa Memilikinya Karena Untuk Mendapatkan Stat Itu Ada Sebuah Syarat Tersembunyi Jihan Pun Menegaskan Bahwa Ring Gift Bukanlah Segalanya Seah Juga Bisa Mendapatkan Stat Unique Seperti Dirinya Dan Jihan Puh Lalu Mengeluarkan Benda Yang Akan Diberikan Kepada Seah Jihan Berkata Kalau Ia Akan Menunjukkan Caranya Dengan Benda Ini Lalu Kita Dijelaskan Dulu Saat Jihan Belum Regresi Terdapat Seorang Player Dari Cina Bernama Jin Yohua Yang Memiliki Gift Yang Sama Seperti Milik Seah Yaitu Late Bloomer Dan Jin Yohua Berhasil Mengungkap Rahasia Di Balik Gift Itu Jihan Yang Melihat Itu Menjadi Tidak Percaya Bahwa Gift Yang Membuat Sae Ah Mati Memiliki Rahasia Di Dalam Dan Simpun Kembali Ke Waktu Sekarang Dimana Sae Ah Menjadi Sangat Terkejut Melihat Gift Yang Menyembunyikan Sesuatu Ternyata Dengan Menggunakan Benda Itu Sae Dapat Melihat Bahwa Gift Itu Dapat Di Upgrade Dan Syaratnya Adalah Sae Ah Harus Berpartisipasi Dalam Game Dulu Jihan Pun Berkata Bahwa Gift Yang Sae Ah Miliki Itu Gift Yang Bagus Dan Tentang Item Yang Digunakan Sae Itu Item Defend Relic Rank A Item Itu Dapat Mengidentifikasi Esensi Dari Gift Yang Sebenarnya Jihan Mendapatkan Item Itu Setelah Memperbaiki Item Rank Messenger Broken Monocle Jihan Mendapatkannya Satu Hari Tepat Sebelum Ulang Tahun Saya Jihan Pun Berkata Selain Gift Yang Dapat Di Upgrade Peningkatan Pertumbuhannya Pun Juga OP Dimana Dengan Ini Saya Dapat Berlatih Dua Kali Lipat Lebih Efisien Dari Orang Lain Saya Pun Masih Belum Mempercayai Kalau Gift Sebagus Ini Dan Jihan Pun Kembali Meyakinkan Saya Dengan Gift Ini Saya Seharusnya Bisa Mendapatkan Stat Unik Seperti Milik Yang Sontak Saya Yang Mendengar Itu Pun Terkejut Dan Jihan Menambahkan Dengan Begini Bukankah Saya Bisa Menjadi Top Player Di Masa Mendatang Namun Saya Yang Mendengar Itu Pun Malah Menangis Ia Bertanya Apakah Dirinya Sungguh Mendapatkan Gift Yang Bagus Dan Dengan Tersenyum Jihan Berkata Kalau Gift Yang Saya Dapatkan Adalah Gift Yang Bagus Jihan Pun Memaklumi Tingkah Saya Itu Karena Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Saya Pasti Sudah Menaruh Harapan Besar Pada Gift Dan Jihan Lalu Memberikan Sapu Tangannya Kepada Saya Menggunakan Force Jihan Berkata Bahwa Saya Boleh Menangis Sepuasnya Karena Dia Telah Berjuang Keras Sambil Mengelap Air Mata Dan Ingus Saya Berkata Bahwa Ia Akan Berhenti Menangis Saya Lalu Berkata Bahwa Jihan Sangat Misterius Seolah Olah Jihan Tahu Tentang Masa Depan Sontan Jihan Yang Mendengar Itu Pun Langsung Terkejut Jihan Beralasan Bahwa Dirinya Cuma Beruntung Saja Saya Pun Berkata Bahwa Dirinya Sekarang Lapar Habis Menangis Jihan Pun Langsung Beranjak Dari Posisinya Dan Dia Mengajak Saya Untuk Ikut Ini Dan Jihan Berkata Bahwa Ia Sudah Berjanji Untuk Memasak Sesuatu Yang Enak Karena Hari Ini Adalah Hari Ulang Tahun Saya Saya Yang Mendengar Itu Pun Langsung Terdiam Dan Dia Pun Tersenyum Sambil Mengliyakkan Perkataan Jihan Tapi Sin Pun Berpindah Ke Hesu Yang Masih Hidup Dimana Jihan Memberikan Pelajaran Padanya Yaitu Membuat Rambut Dan Alis Terbakar Hingga Jadi Botak Kayak Tuyul Si Hesu Pun Menjadi Sangat Murka Dengan Apa Yang Jihan Lakukan Ini Dia Juga Bingung Harus Bagaimana Nantinya Jika Emak Bapaknya Tanya Namun Tiba-tiba Datanglah Bodyguard Yang Langsung Masuk Sambil Membawa Sesuatu Bukannya Berterima kasih Si Hesu Pun Malah Ngamuk Karena Bodyguard Itu Langsung Masuk Tanpa Mengetuk Pintunya Dulu Dan Hesu Pun Langsung Mengusir Bodyguard Nya Itu Cuma Bisa Ngedumel Dalam Hati Aja Dan Terlihatlah Hesu Yang Sedang Membuat Rencana Untuk Menghancurkan Hidup Saeah Dan Jihan Dan Setelah Melihat Rekaman CCTV Si Hesu Pun Tersenyum Karena Dalam Rekaman Itu Saeah Terlihat Sangat Murung Setelah Mendapatkan GIF Dengan Begitu Si Hesu Pun Berfikir Bahwa Saeah Telah Mendapatkan GIF Rek F Dan Ia Akan Membuat Berita Tentang GIF Saeah Itu Dan Tentu Saja Ia Bakalan Goreng Goreng Lagi Beritanya Bukannya Tobat Malah Menjadi Jadi Si Hesu Ia Pun Tertawa Dengan Keras Karena Ia Akan Menghancurkan Kehidupan Saeah Tapi Sin Pun Berpindah Ke Golden Dimana Terlihatlah Golden Yang Sedang Galau Akibat Cintanya Ditolak Terus Oleh Jihan Padahal Dia Sudah Banyak Membantu Jihan Mulai Dari Mage Kang Bacot Sampai Trio Wek Dan Golden Telah Menyelamatkan Jihan Dari Mereka Semua Dia Yakin Bahwa Dirinya Dan Jihan Sudah Ditakdirkan Untuk Berkerjasama Dan Karena Itulah Dia Kepengen Jadi Manajernya Jihan Tapi Ada Satu Masalah Yaitu DM Yang Gak Pernah Dibaca Oleh Jihan Dan Simpun Lalu Berpindah Lagi Dimana Jihan Sedang Berada Dalam Game Dimana Game Kali Ini Adalah Defense Tower Dengan Kekuatannya Jihan Pun Dapat Mengalahkan Semua Monster Disana Dengan Gampang Tapi Karena Game Kali Ini Bertim Para Netizen Punt Bertanya Kemana Perginya Tim Jihan Kok Dia Solo Dan Teriak Tim Jihan Yang Lagi Lesehan Sambil Menonton Aksinya Jihan Yang Memukau Ya Gimana Enggak Si Jihan Bah Bisa Menangin Di Game Sambil Solo Ya Kan Daripada Jadi Beban Mending Ngopi Aja Dan Setelah Membunuh Monster Terakhir Game Kali Ini Pun Berakhir Dan Sudah Pasti Si Jihan Pun Meraih Posisi Pertama Setelah Kemenangannya Ini Level Dari Jihan Naik Dan Sekarang Jihan Bisa Berpartisipasi Dalam Liga Silver Namun Tiba-tiba Munculan Notifikasi Sistem Dimana Jihan Mendapatkan Titel Ruler Of Bronze Karena Tingkat Kemenangannya Yang Sangat Tinggi Dan Muncul Notifikasi Sistem Tambahan Dimana Jihan Telah Dipilih Untuk Menempati Peringkat Top 100 Dalam Liga Bronze 25 Agustus Mendatang Jihan Akan Berpartisipasi Dalam Top 100 Advancement Match Sontak Para netizen Pun Menjadi Sangat Terkejut Karena Mereka Tidak Mengira Kalau Jihan Bisa Mencapai Posisi Ini Sedikit Penjelasan Top 100 Global Berarti Skor Dari Player Yang Dipilih Sudah Mencapai 100 Besar Di Dunia Dan Player Yang Sudah Dipastikan Dapat Naik Ke Silver Sekalipun Mereka Hanya Berpartisipasi Dalam Pertandingan Promosi Saja Terlebih Lagi Pertandingan Promosi Pemenang Saja Jihan Pun Langsung Melihat List Player Yang Akan Ikut Dalam Pertandingan Top 100 Itu Dan Sesuai Dengan Dugaan Jihan Player Ini Pasti Akan Ikut Berpartisipasi Juga Player Itu Adalah Mantan Ketua Guild Jihan Dulu Yaitu Master Baron William Dulu Namanya Baren Tapi Udah Diganti Jihan Sebenarnya Sudah Menduga Bahwa Ia Pasti Akan Bertemu Dengan Master Baron Namun Ia Tidak Menduga Akan Secepat Ini Jihan Pun Menjadi Cemas Karena Dirinya Dari Dulu Belum Pernah Menang Melawan Master Baron Jihan Pun Berpikir Apakah Dirinya Akan Kalah Kali Ini Dan Kita Dijelaskan Jihan Bisa Mencapai Peringkat Top 100 Itu Berkat Stat Force Belitnya Walaupun Stat Martial Power Itu Juga Stat Unik Yang Luar Biasa Tapi Sebelum Itu Berubah Menjadi Nameless Defense Art Stat Itu Tidak Lebih Dari Gabungan Antara Strength Stamina Dan Speed Dan Stat Itu Tidak Sebanding Dengan Stat Force Yang Melampaui Realita Mulai Dari Absolute Teritori Mana Reinforcement Dan Telekinesis Bahkan Ada Kelas Yang Tikatannya Berbeda Contohnya Kekuatan Force Milik Baron Force Adalah Stat Unik Yang Sebanding Mana Dan Defense Power Baron Lahir Dengan Jumlah Mana Yang Sangat Besar Sehingga Force Yang Ia Miliki Juga Sangat Banyak Dan Jika Dibandingkan Dengan Force Milik Jihan Maka Perbedaannya Sebanyak Dua Kali Lipat Jihan Mungkin Memiliki Kontrol Yang Sangat Hebat Namun Jika Dibandingkan Dengan Kekuatan Absolute Milik Baron Maka Itu Tidak Ada Apa Banyak Baron Mencapai Posisi Ini Dengan Bronze Jihan Tau Jika Langsung Berhadapan Dengan Baron Maka Itu Sama Saja Mencari Mati Maka Dari Itu Jihan Pun Harus Mendapatkan Nameless Defense Up Secepatnya Dan Terlihatlah Jihan Yang Sedang Melihat Wajah Dari Baron Jihan Masih Tidak Percaya Saat Melihat Penampilannya Itu Dimana Si Baron Jauh Terlihat Lebih Mudah Namun Tiba Tiba Handphone Melik Jihan Berbunyi Dan Rupa-rupanya Manager Hayon Yang Menelponnya Jihan Pun Berpikir Apakah Manager Hayon Ingin Berterima Kasih Atas Kemarin Jihan Pun Lalu Mengangkat Telepon Dari Manager Hayon Itu Dan Tanpa Disangka Sangka Bukannya Berterima Kasih Si Manager Hayon Malah Meminta Prediksi Judi Yang Selanjutnya Contoh Jihan Menjadi Kaget Mendengarnya Astagfirullah Alah Jim Kamu Berdosa Dan Jim Berpindah Ke Manager Hayon Yang Ketawa Nelpon Jihan Oleh Gayon Gayon Kemari Untuk Memanggil Manager Hayon Karena Ini Sudah Waktunya Mereka Untuk Pergi Si Gayon Pertanya Mengapa Manager Hayon Menelpon Jihan Dan Manager Hayon Pun Jujur Bahwa Ia Meminta Prediksi Judi Yang Selanjutnya Kepada Jihan Si Gayon Pun Hanya Bengong Saja Mendengar Itu Dan Ia Pun Bertanya Apa Yang Dikatakan Oleh Jihan Manager Hayon Berkata Jihan Akan Mengikuti Pertandingan Top 100 Kali Ini Dan Ia Juga Mendengar Baron Dari American Fish Akan Berpartisipasi Juga Jihan Menyuruhnya Untuk Memasang Taruhan Kepadanya Sebagai Posisi Pertama Gayon Pun Menjadi Kagup Dengan Rasa Percaya Diri Milik Jihan Yang Besar Dan Manager Hayon Pun Setuju Dengan Perkataan Gayon Itu Gayon Pun Menjadi Sedikit Ragu Bagaimana Caranya Jihan Nanti Melawan Seseorang Seperti Baron Yang Bisa Terbang Kesana Kemari Sambil Melemparkan Serangan Manager Hayon Yang Mendengar Itu Pun Langsung Berkata Apakah Sebaiknya Dia Memasang Taruhannya Kepada Baron Saja Memang Tebakan Awalnya Jihan Itu Benar Tetapi Menurutnya Akan Lebih Aman Jika Dia Memilih Untuk Bungkam Saja Manager Hayon Pun Bertanya Bagaimana Kabar Perkembangan Battle Net Gayon Karena Ia Telah Melihat Gayon Sangat Berusaha Dengan Keras Gayon Yang Mendengar Itu Pun Langsung Tertumbuk Lesu Karena Ia Sudah Ingin Memberitahukan Ini Kepada Manager Hayon Kalau Dirinya Tapi Sin Pun Berpindah Ketempat Jihan Dimana Jihan Tengah Melihat Status Window Sekarang Jihan Telah Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Nameless Defender Jihan Pun Langsung Menaikan Stat Martial Power Menjadi 30 Agar Bisa Mendapatkan Nameless Defender Lalu Muncullah Notifikasi Sistem Dimana Wanderer Eye Melik Jihan Telah Bereaksi Dan Jihan Langsung Dipindahkan Ke Suatu Tempat Dan Tepat Di Hadapannya Terdapat Sosok Misterius Sosok Itu Adalah Sang Wandering Martial God Yang Akan Memwariskan Nameless Defender Jihan Pun Menjadi Sangat Senang Karena Ia Bisa Bertemu Dengan Wandering Martial God Lagi Lalu Martial God Pun Mulai Melakukan Pewaris Dan Muncullah Berbagai Notifikasi Sistem Wandering Martial God Telah Mengakui Anda Sebagai Pewaris Skill Nameless Defender Telah Diwariskan Martial Art Dasar Three Talent Telah Diwariskan Teknik Lightning Thunder Step Telah Diwariskan Kita Lalu Sedikit Dijelaskan Bahwa Biasanya Bantuan Dari Konstelasi Selalu Disertai Dengan Harga Tinggi Yang Harus Dibayar Macem Persubihan Gitu Tapi Berbeda Halnya Dengan Martial God Dia Tidak Pernah Meminta Apapun Kepada Jihan Di Kehidupan Sebelumnya Dia Hanya Perlu Meningkatkan Stat Martial Power Menjadi 30 Dan Kembali Lagi Kondisi Sekarang Tinggal Sedikit Lagi Sampai Proses Pewarisannya Telah Selesai Namun Tiba Tiba Muncul Notifikasi Wandering Martial God Mengerutkan Dahinya Dan Boom Terjadilah Gejolak Energi Di Dalam Tubuhnya Jihan Sehingga Ia pun Menjadi Begitu Kesakitan Jihan Pun Merasa Bahwa Koneksinya Dengan Martial God Telah Terputus Dan Muncul Sebuah Notifikasi Sistem Wandering Martial God Menyadari Bahwa Tiga Alex Field Anda Telah Terhubung Dan Ia Merasa Jengkel Karenanya Sontak Jihan Yang Membaca Notifikasi Itu Pun Menjadi Sangat Terkejut Lalu Kembali Muncul Notifikasi Sistem Wandering Martial God Sangat Berhati Hati Kepada Anda Melihat Itu Jihan Pun Menjadi Sangat Kebingungan Bagaimana Bisa Wandering Martial God Merasa Waspada Kepadanya Hanya Karena Tiga Wandering Martial God Telah Membatalkan Pewarisannya Sontak Jihan Yang Mendengar Itu Pun Hanya Bisa Pelangat Lowo Doang Dan Sistem Melanjutkan Wandering Martial God Telah Mengambil Kembali Fragmen Dari Anda Dan Sebuah Kilatan Pun Keluar Dari Salah Satu Mata Jihan Yang Membuatnya Begitu Kesakitan Dan Setelah Itu Jihan Dipaksa Untuk Kembali Ke Kamarnya Sambil Menahan Rasa Sakit Jihan Pun Langsung Buru-buru Membuka Status Window Dan Jihan Pun Menjadi Sangat Terkejut Dimana Sekarang Jihan Yang Merupakan Peringkat 7 Di Dunia Sebelum Regresinya Sekarang Tidak Memiliki GIF Hai Guys Balik Lagi Sama Mimin Kali Ini Kita Bakal Lanjutin Alur Cerita Jihan Lagi Bagi Yang Belum Lihat Part Sebelumnya Bisa Cek Link Playlist Yang Ada Di Deskripsi Link Traktiran Kopi Juga Ada Disitu Ya Langsung Aja Ke Ceritanya Part Kemarin Berakhir Dimana Jihan Yang Sedang Melakukan Pewarisan Nameless Defense Art Pun Harus Gigit Jari Karena Sang Wondering Martial God Memutuskan Koneksinya Dengan Jihan Martial God Sangat Merasa Waspada Sekaligus Kesal Karena Jihan Telah Berhasil Menyatukan 3 Elixir Fault Miliknya Dan Yang Lebih Parahnya Lagi Sang Martial God Juga Telah Menarik Semua Gift Nya Dari Jihan Sehingga Jihan Sekarang Adalah Player Yang Tidak Memiliki Gift Dan Simpun Berpindah Dimana Jihan Sedang Menjemput Sei Ah Yang Sehabis Dropout Dari Akademi Battle Net Kok Bisa Dropout Ya Karena Udah Dapet Gift Ngapain Lagi Di Akademi Ya Manapamanya Rank Bronze Terkuat Ya Udah Pasti Langsung Minta Ajar Sama Jihan Apalagi Kalau Masalah Dropout Dari Akademi Sudah Biasa Kalau Abis Dapet Gift Jadi Begitu Lanjut Namun Di Saat Itu Si Jihan Pun Malah Bengong Mikirin Nasib Kedepan Soalnya Dia Nggak Punya Gift Jihan Berpikir Apa Yang Harus Ia Lakukan Di Pertandingan Top 100 Besok Soalnya Bukan Cuma Kehilangan Gift Saja Si Jihan Juga Gagal Mewarisi Nameless Defend Art Dengan Sempurna Dimana Rank Dari Skill Tersebut Pun Menurun Menjadi Rank S Yang Awalnya Adalah Rank SSS Sontak Jihan Yang Melihat Itu Semua Pun Menjadi Sangat Kesal Bagaimana Tidak Udah Marennya Turun Skill Yang Dipelajari Cuma 2 Mana Kedua Skill Itu Udah Dia Dapat Sebelumnya Ya Kan Lugidong Saya Pun Tersadar Sepertinya Jihan Sedang Bad Mood Ia Pun Lalu Bertanya Apakah Moodnya Jihan Sedang Buruk Akibat Kepikiran Pertandingan Top 100 Besok Jihan Yang Mendengar Itu Pun Lalu Menjawab Ya Kira Kira Begitulah Walaupun Dalam Hatinya Dia Jauh Lebih Khawatir Sama Masa Depannya Nanti Namun Si Saya Pun Langsung Menyemang Hati Jihan Bahwa Ia Sangat Yakin Kalau Jihan Dapat Memenangkan Pertandingan Besok Seperti Biasanya Saya Berkata Besok Pasti Pamannya Ini Bakal Ngomong Kalau Ia Posisi Pertama Lagi Bahkan Saya Juga Bakal Masang Taruhan Ke Jihan Besok Kan Lumayan Cuan Namun Jihan Yang Mendengar Saya Mau Ikut Maksiat Pun Langsung Tidak Memperbolehkan Saya Untuk Ikut Judi Sontak Saya Yang Tidak Diperbolehkan Judi Pun Langsung Bertanya Kenapa Dia Gak Boleh Judi Padahal Si Jihan Sendiri Yang Naruk Tempat Judinya Di Livestreaming Jihan Pun Menjawab Kalau Si Saya Terlalu Mudah Buat Urusan Beginian Dan Karena Gak Dikasih Ikut Judi Si Saya Pun Ngambek Melihat Itu Si Jihan Pun Hanya Tersenyum Saja Dan Sontak Jihan Yang Merasakan Itu Pun Langsung Menjadi Kebingungan Jihan Pun Bergumam Apaan Itu Tadi Dan Sin Pun Lalu Berpindah Dimana Terlihatlah Jihan Yang Tengah Seorang Diri Jihan Pun Sedang Memfokuskan Dirinya Untuk Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Pada Mata Kirinya Jihan Pun Lalu Masuk Ke Alam Bawah Sadarnya Untuk Melihat Apa Yang Terdapat Di Mata Benda Itu Dan Setelah Mengetahui Posisinya Jihan Pun Langsung Menghancurkan Benda Itu Yang Berbentuk Kristal Dengan Force Dan Di Saat Proses Penghancuran Itu Jihan Pun Merasakan Sakit Yang Cukup Kuat Hingga Ia Pun Meringis Kesakitan Dan Setelah Proses Penghancurannya Selesai Muncullah Notifikasi Sistem Tepat Di Hadapannya Jihan Notifikasi Itu Berkata Bahwa Jihan Telah Kini Telah Terbebas Sepenuhnya Dari Dominasi Konstelasi Sontak Jihan Yang Membaca Notifikasi Itu Pun Menjadi Sangat Terkejut Dia Pun Lalu Terperanjat Dari Posisi Duduknya Jihan Bergumam Apa Maksud Dari Ia Telah Bebas Sepenuhnya Dan Pertanyaannya Itu Pun Langsung Terjawab Dengan Kemunculan Notifikasi Sistem Lainnya Dimana Sekarang Jihan Dapat Menerima Sponsorship Dari Konstelasi Yang Lain Sontak Jihan Yang Membaca Notifikasi Itu Pun Tambah Terkejut Karena Berarti Sebelumnya Ia Tidak Bisa Menerima Sponsor Dari Konstelasi Dan Itu Terjadi Berkat Kekangan Dari Martial God Jihan Pun Menjadi Tambah Terkejut Karena Selama Ini Dirinya Dihalangi Oleh Wandering Martial God Jihan Pun Lalu Terduduk Kembali Dan Ia Tersenyum Jihan Selama Namun Tiba-tiba Muncul Notifikasi Sistem Dimana Sang Wandering Martial God Menjadi Lebih Waspada Terhadap Jihan Sontak Jihan Yang Membaca Itu Pun Menjadi Keheranan Apalagi Tingkah Dari Martial God Ini Namun Tiba-tiba Notifikasi Sistem Itu Memberitahu Bahwa Sang Wandering Martial God Tiba-tiba Menghilang Sontak Jihan Yang Melihat Tingkah Gak Jelas Dari Martial God Itu Pun Pada Player Ranked Bronze Seperti Dirinya Mana Sekarang Kabur-kaburan Lagi Ya Kan Jihan Pun Bergumam Walaupun Ini Kehidupan Keduanya Tapi Tetap Saja Banyak Hal Yang Bikin Dia Gak Ngerti Jihan Pun Lalu Beranjak Dari Tempat Duduk Nya Jihan Tidak Akan Memungsikan Hal Semacam Itu Yang Lebih Penting Sekarang Adalah Mencari Sponsor Dari Konstelasi Yang Lain Pengganti Wandering Martial God Dan Pas Sekali Dengan Itu Jihan Menempatkan Misi Yang Berkaitan Dengan Konstelasi Yaitu Misinya Kemarin Yang Harus Menemukan Dan Memprovokasi Sang Shadow Queen Sambil Melihat Misinya Itu Jihan Pun Berfikir Misal Sekalipun Shadow Queen Mau Jadi Sponsor Tapi Bagaimana Dengan Pertandingan Besok Soalnya Kan Gak Mungkin Sekarang Dapat Sponsor Jihan Teringat Sesuatu Ia Teringat Kalau Memiliki Suatu Benda Yang Sangat Berguna Tapi Sin pun Berpindah Keesokan Harinya Dimana Pertandingan Top 100 Rank Bronze Pun Akan Dimulai Terlihatlah Acara Pembukaan Dari Pertandingan Ini Cukup Meriah Ya Soalnya Kan Kelas Internasional Dan Kita Ke Posisi Jihan Dimana Terlihatlah Jihan Yang Sudah Terkepung Oleh Beberapa Player Sepertinya Para Player Itu Sedang Mengincar Jihan Untuk Dikalahkan Duluan Ya Karena Sekarang Kan Sistemnya Battleground Jadi Bisalah Kerjasama Duluan Buat Ngalahin MC Sebari Hitung Mundur Jihan Pun Tetap Santai Walaupun Ia Dikepung Oleh Banyak Player Sekaligus Dan Setelah Hitungan Mundurnya Selesai Jihan Berkata Bahwa Ia Tidak Berniat Melawan Mereka Satu Persatu Jadi Langsung Aja Maju Semua Dan Saat Pertandingannya Resmi Dimulai Semua Player Yang Mengepung Jihan Pun Langsung Bergerak Bersamaan Untuk Mengeroyok Jihan Jihan Yang Lihat Itu Pun Langsung Ngemasang Kuda Kuda Bertarung Ia Berniat Langsung Menyelesaikan Ini Dengan Cepat Dan Trot Trot Dengan Menggunakan Phoenix Arrow Jihan Pun Berhasil Men Eliminasi Dua Player Para Netizen Yang Menonton Di sana Jihan Masih Bisa Tetap Tenang Melawan Semua Player Itu Dan Terlihatlah Sebuah Bola Api Yang Mencoba Menyerang Jihan Dari Belakang Namun Karena Jihan OP Dia Pun Bisa Menyadari Serangan Diam Itu Dan Wuuu Siapun Menggunakan Force Untuk Menggerakkan Phoenix Arrow Dan Menyerang Orang Di Depannya Sementara Itu Iapun Menghindari Serangan Bola Api Yang Dari Belakang Dan Memang Apes Nih Orang Udah Kena Serang Tombak Eh Malah Kebakar Sekarang Jihan Pun Meninggalkan Phoenix Arrow Dan Dia Pun Langsung Berlari Menuju Match Yang Menyerang Tadi Match Itu Yang Melihat Jihan Berlari Kearah Dengan Tanpa Senjata Pun Langsung Merasa Di Atas Angin Dia Pun Lalu Mengatai Jihan Karena Berani Beraninya Dia Menyerang Tanpa Senjata Namun Belum Selesai Match Itu Ngebacot Tiba-tiba Tinjuan Dari Jihan Pun Sudah Tepat Berada Di Wajah Dan Buak Mage Itu Pun Langsung Terpental Akibat Diboguem Jihan Jihan Pun Bergumam Bahwa Semua Player Disini Memiliki Kekuatan Yang Cenderung Mirip Kecuali Baron Dengan Begini Maka Jihan Akan Melawan Mereka Dengan Santai Daripada Buang Buang Energi Namun Wuss Di Saat Itu Tiba-tiba Terdapatlah Sebuah Pedang Yang Tepat Berada Di Hadap Jihan Sontai Jihan Yang Melihat Itu Pun Menjadi Sangat Terkejut Dan Terlihatlah Seseorang Yang Melakukan Serangan Kepada Jihan Namun Jihan Masih Bisa Menahan Serangan Itu Dan Di Saat Jihan Melihat Player Itu Dia Pun Menjadi Sangat Terkejut Karena Player Yang Menyerangnya Tadi Adalah Im Gayong Jihan Pun Langsung Bertanya Bagaimana Bisa Gayong Berada Di Kompetisi Ini Tapi Kita Diceritakan Dulu Dimana Setelah Space League Dimulai Orang-orang Mulai Terbiasa Dengan Fakta Jika Mereka Mati Di Dalam Game Maka Mereka Akan Mati Juga Di Dunia Nyata Dan Pada Saat Liga Asia Timur Dimulai Lebih Tepatnya Pertandingan Korea Versus Jepang Pihak Jepang Tentu Saja Diwakilkan Oleh Ito Ryuhi Atau Sword King Sementara Itu Di Pihak Korea Tidak Ada Satupun Ranker Dari Korea Yang Mau Melawan Ito Ryuhi Karena Mereka Tau Kalau Mereka Tidak Akan Bisa Menang Mereka Takut Mati Dan Akhirnya Sebagai Perwakilan Korea Untuk Melawan Sword King Maka Gayong Yang Yang Maju Pada Saat Itu Dia Digadang Gadang Akan Menjadi Sword King Yang Selanjutnya Ya Walaupun Kalah Juga Dulu Memang Kejadiannya Seperti Itu Tapi Sekarang Semuanya Telah Berubah Dimana Terlihatlah Jihan Yang Sedang Bertarung Melawan Gayong Di Sana Jihan Masih Kebingungan Dan Bagaimana Bagaimana Gayong Berada Di Pertandingan Top 100 Karena Seharusnya Gayong Tak Pernah Mengikuti Pertandingan Ini Dan Sling 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 Sembari Menghindari Serangan Gayong Jihan Pun Bergumam Apakah Masa Depan Telah Berubah Jihan Lalu Berinisiatif Untuk Menyerang Dimana Ia Berhasil Untuk Menahan Pedang Milik Gayong Lalu Jihan Pun Menggunakan Skill Lightning Thunderstep Dan Jedwar Jihan Pun Menendang Gayong Dengan Keras Menggunakan Skill Sontak Gayong Yang Dia Lalu Menarik Kembali Phoenix Arrow Miliknya Dan Wuss Jihan Pun Langsung Mendaratkan Sebuah Serangan Kepada Gayong Menggunakan Phoenix Arrow Dan Jedwar Untungnya Gayong Dapat Menghindari Serangan Jihan Itu Gayong Pun Lalu Mengambil Beberapa Langkah Mundur Untuk Melakukan Serangan Balasan Dan Wuss Tangting Mereka Berduapun Lalu Saling Jual Beli Serangan Terlihatlah Pertarungan Mereka Yang Begitu Sengit Jihan Yang Melihat Kekuatan Gayong Itu Pun Menjadi Sangat Terkejut Karena Kekuatan Yang Ditunjukkan Gayong Kali Ini Berbeda Dari Yang Terakhir Ia Lihat Dimana Gerakan Yang Gayong Tunjukkan Jauh Lebih Efisien Bahkan Setiap Ayunan Pedangnya Memiliki Bobot Dan Langkah Kakinya Terlihat Jauh Lebih Ringan Mereka Berduapun Lalu Melanjutkan Baku Hantam Dimana Jihan Masih Kepikiran Apa yang Sudah Terjadi Kepada Gayong Saat Mereka Tidak Bertemu Tapi Sin pun Lalu Berpindah Dimana Kita Diperlihatkan Saat Gayong Menemui Manager Hayon Yang Waktu Manager Hayon Nanya Proses Battle Night Gayong Dimana Gayong Memberitahu Manager Hayon Bahwa Dirinya Akan Berpartisipasi Dalam Pertandingan Top 100 Sontak Manager Hayon Yang Mendengar Itu Pun Langsung Menjadi Terkejut Ia Bertanya Apakah Gayong Sudah Mencapai Level 25 Dan Gayong Pun Membenarkannya Ia Berkata Kalau Itu Terjadi Begitu Saja Ia Juga Memberitahu Manager Hayon Bahwa Dirinya Selalu Mendapatkan Peringkat Pertama Di Setiap Pertandingan Kecuali Di Pertandingan Itu Terdapat Jihan Makanya Dia Bisa Ikut Pertandingan Top 100 Sontak Manager Gayong Pun Berkata Bahwa Ia Ingin Meminta Tolong Sesuatu Sontak Manager Hayon Yang Mendengar Itu Pun Langsung Terkejut Dan Dia Bertanya Apa Yang Gayong Butuhkan Gayong Pun Berkata Bolehkah Ia Meminta Pedang Baru Ia Bukannya Tidak Suka Dengan Pedang Ini Namun Setelah Menggunakannya Sampai Sekarang Ia Merasa Kalau Pedang Ini Terlalu Berat Baginya Gayong Sudah Mencoba Untuk Membiasakan Dirinya Namun Ujung Ujung Ia Malah Melukai Tangannya Sendiri Gayong Pun Lalu Meminta Maaf Karena Kekurangannya Ia Tidak Bisa Menggunakan Pedang Ini Padahal Pedang Ini Adalah Pemberian Dari Manager Hayon Untuknya Namun Manager Hayon Pun Langsung Memarahi Gayong Ia Berkata Pedang Yang Ia Berikan Ini Dapat Menghalangi Potensinya Gayong Sontak Gayong Pun Membalas Bahwa Perkataannya Tadi Malah Seperti Alasan Yang Dibuat Buat Saja Namun Manager Hayon Pun Langsung Membantahnya Ia Akan Memilikan Gayong Pedang Yang Baru Meskipun Ia Harus Merogoh Kocek Sendiri Ia Pun Menyuruh Gayong Untuk Membuang Saja Pedang Itu Namun Gayong Malah Berkata Bukannya Semua Uang Manager Hayon Telah Habis Buat Judi Sotak Manager Hayon Pun Ngamuk Dia Orang Kaya Coy Manager Hayon Pun Menyuruh Gayong Untuk Menunggu Karena Ia Akan Langsung Membelikannya Pedang Gayong Pun Bertanya Apakah Manager Hayon Sudah Yakin Dengan Keputusannya Ini Dan Manager Hayon Pun Langsung Membalas Ya Iyalah Pakai Nanya Manager Hayon Menambahkan Bahwa Gayong Harus Menunjukkan Performanya Yang Paling Hebat Di Pertandingan Nanti Gayong Harus Membuat Seluruh Orang Di Dunia Mengetahui Kalau Korea Selatan Mempunyai Im Gayong Dari Guild Twin Star Manager Hayon Juga Berkata Bahwa Dengan Tekad Yang Kuat Maka Gayong Dapat Mengalahkan Song Jihan Sontak Gayong Yang Mendengar Itu Pun Langsung Terkejut Ia Tidak Mengira Kalau Manager Hayon Tahu Kalau Dirinya Selalu Membandingkan Dirinya Sendiri Dengan Jihan Manager Hayon Pun Lalu Memberikan Semangat Kepada Gayong Untuk Menunjukkan Yang Terbaik Pada Pertandingan Top 100 Nanti Ayo Rai Posisi Yang Bagus Ucap Manager Hayon Gayong Yang Melihat Ketulusan Dari Manager Hayon Itu Pun Langsung Terharu Dan Ia Lalu Tersenyum Ke arah Manager Hayon Sambil Mengganggu Gayong Sangat Berterima Kasih Atas Apa Yang Manager Hayon Lakukan Untuk nya Dan Sin Pun Lalu Kembali Kepertandingan Top 100 Dimana Terlihat Gayong Yang Sedang Kewalahan Menghadapi Jihan Di Sana Gayong Bergumam Sepertinya Dia Tidak Akan Bisa Menepati Janjinya Kepada Manager Hayon Untuk Mencapai Peringkat Atas Karena Dirinya Yang Sekarang Tidak Akan Mungkin Bisa Mengalahkan Jihan Dan Pok Jihan Berhasil Mendaratkan Serangan Telak Ke Wajah Gayong Menggunakan Ujung Tombat Ngayong Yang Terkena Serangan Itu Pun Sedikit Terhempas Sementara Itu Di Posisi Jihan Ia Pun Menjadi Sangat Kebingungan Kenapa Gayong Malah Mengincarnya Duluan Padahal Gayong Sendiri Tahu Kalau Dia Tidak Akan Bisa Menang Jihan Bingung Kenapa Gayong Sampai Berusaha Sekeras Ini Melawannya Padahal Gayong Selalu Berusaha Dengan Keras Pertama Di Liga Asia Timur Dan Sekarang Pertandingan Top 100 Namun Tiba-tiba Teriakan Gayong Pun Memecahkan Pikiran Jihan Gayong Berkata Bahwa Dirinya Sudah Tahu Kalau Dia Tidak Akan Bisa Mengalahkan Jihan Bahkan Mungkin Ia Tak Akan Bisa Mengalahkan Jihan Namun Kalau Ia Mundur Sekarang Maka Berakhirlah Semua Sontak Jihan Yang Mendengar Itu Pun Langsung Terkejut Dan Ia Pun Sempat Terdiam Lalu Terlihatlah Gayong Yang Sudah Menyiapkan Kuda-kudanya Untuk Mengeluarkan Skill Terkuatnya Dimana Bunga Plum Pun Bermekaran Saat Gayong Mengaktifkan Skillnya Itu Kayak Chung Mium Gitulah Dan Gayong Pun Lalu Mengumpulkan Semua Kekuatannya Di Ujung Pedang Sehingga Terjadilah Gejolak Energi Yang Begitu Dasyat Sementara Itu Jihan Pun Bergumam Walaupun Gayong Tahu Kalau Ia Tidak Akan Bisa Mengalahkan Dirinya Tapi Ia Tetap Berjuang Dengan Sangat Keras Meski Gayong Akan Mati Saat Melawan Sworking Di Kehidupan Sebelum Regresinya Jihan Ia Tetap Berusaha Dengan Keras Gayong Berhasil Mencapai Top 100 Dengan Usahanya Sendiri Itu Membuat Jihan Sangat Penasaran Seberapa Besar Regresinya Dapat Mengubah Masa Depan Gayong Dan Terlihatlah Skill Gayong Yang Membuat Pohon Bunga Plum Bermekaran Dengan Sangat Banyak Jihan Bergumam Bahwa Gayong Harus Ikut Melangkah Bersamanya Teknik Rahasia Plum Blossom Strom Ucap Gayong Dan Gayong Pun Langsung Bergerak Dengan Sangat Cepat Menuju Ke Arah Jihan Jihan Yang Melihat Walaupun Teknik Ini Kurang Cocok Dengan Tombak Tapi Ia Yakin Kalau Teknik Ini Dapat Dengan Sepurna Menangki Serangan Milik Gayong Teknik Three Talent Thousand Soldiers Swap Dan Cetua Serangan Jihan Itu Pun Langsung Membelah Teknik Milik Gayong Namun Simpun Berpindah Ke Empat Player Ini Mereka Adalah Player Dari Amerika Yang Botak Namanya Clark Junior Peringkat Tiga Amerika Mereka Berempat Rupa-rupanya Sedang Menemui Baron Williams Ternyata Mereka Berempat Mencoba Untuk Ngeroyok Baron Mereka Tidak Terima Atas Perkembangan Dari Baron Yang Sangat Cepat Yang Awalnya Baron Cuma Tukang Buff Sekarang Malah Menjadi Player Yang Paling Menjanjikan Mereka Berempat Berencana Untuk Memberikan Pelajaran Pada Baron Agar Dia Tahu Posisinya Namun Baron Yang Sambil Mengaktifkan Force Miliknya Baron Pun Menyuruh Keempat Player Itu Untuk Langsung Maju Saja Tanpa Banyak Bacot Lalu Ketiga Player Itu Pun Langsung Menerjang Maju Ke Arah Baron Secara Bersamaan Namun Player Botak Yang Paling Di Depan Ia Pun Berhasil Dicengkram Oleh Baron Dan Ceduar Ia Pun Lalu Mengeluarkan Ledakan Yang Cukup Besar Yang Langsung Menghabisi Ketiga Player Yang Berada Di Belakang Player Botak Itu Melihat Itu Para Player Lain Pun Memutuskan Untuk Mengincar Baron Terlebih Dahulu Baron Yang Mendengar Itu Pun Hanya Tersenyum Saja Ia Pertanya Apakah Maksud Mereka Adalah Dirinya Dan Wuuus Baron Pun Langsung Meluarkan Api Force Miliknya Yang Langsung Menyapu Player Tersebut Hingga Habis Baron Berkata Beraninya Player Keroco Seperti Mereka Mengincar Dirinya Baron Pun Tampak Sangat Gembira Saat Membantai Player Lain Baron Adalah Player Terkuat Yang Sangat Percaya Diri Dengan Kemampuannya Ia Adalah Orang Yang Tidak Mempunyai Belas Kasih Namun Di Saat Itu Pandangan Baron Pun Teralihkan Oleh Sesuatu Dimana Ia Melihat Jihan Yang Sedang Membantai Gayong Dan Beberapa Player Hanya Dengan Satu Tembasan Saja Ini Lanjutan Duelnya Gayong Sama Jihan Tadi Si Gayong Kalah Pokoknya Noh Lihat Baron Yang Melihat Itu Pun Mulai Menaruh Rasa Tertariknya Kepada Jihan Ia Seperti Melihat Sesuatu Darinya Sama Seperti Dulu Sebelum Regresinya Jihan Dan Tanpa Membuang Buang Waktu Baron Pun Langsung Hampiri Tempat Jihan Berada Perkataan Baron Itu Pun Langsung Terdiam Lalu Sambil Tersenyum Jihan Pun Berkata Bahwa Namanya Adalah Jihan Dan Jihan Dalam Bahasa Korea Memiliki Arti Yang Sangat Buruk Kalau Dari Kang TL Jihan Itu Artinya Adalah Pelaku Pelecehan Seksual Baron Yang Berdengar Itu Pun Langsung Tertawa Sambil Meminta Maaf Ia Beralasan Kalau Dirinya Kurang Memahami Bahasa Dari Negara Berkembang Namun Ia Pun Lalu Merubah Ekspresinya Baron Meminta Jihan Untuk Sedikit Mengerti Dan Jeduah Baron Pun Langsung Menyerang Jihan Menggunakan Gelombang Yang Cukup Kuat Melihat Jihan Yang Menghilang Baron Pun Berfikir Bahwa Jihan Tidak Sekuat Yang Dibicarakan Oleh Orang Orang Namun Jihan Ternyata Melakukan Gerakan Yang Sangat Cepat Dan Berhasil Menghindari Baron Berhasil Menghindari Serangan Jihan Itu Baron Ternyata Menggunakan Kemampuannya Untuk Terbang Dimana Ia Langsung Menyiapkan Banyak Magic Circle Baron Berkata Bahwa Kekuatan Jihan Boleh Juga Dan Jebar Baron Pun Melepaskan Serangan Hujan Api Miliknya Namun Jihan Pun Dapat Menghindari Semua Serangan Baron Itu Dan Jihan Pun Langsung Bergerak Untuk Menghampiri Baron Lalu Jihan Dengan Gampangnya Baron Dapat Menghindari Serangan Jihan Itu Sembari Menyiapkan Magic Circle Di Tangannya Baron Berkata Berani Beraninya Serangga Yang Merangkat Di Tanah Mencoba Untuk Terbang Dan Jebar Baron Pun Menyerang Jihan Dengan Tinjuannya Yang Sangat Kuat Sehingga Jihan Pun Langsung Terpental Jatuh Ke Tanah Namun Jihan Yang Terkena Serangan Baron Itu Pun Tidak Terluka Sama Sekali Dan Ia Masih Baik Baik Saja Baron Lalu Menyiapkan Kembali Serangannya Dimana Ia Mengeluarkan Puluhan Magic Circle Di Atas Stadion Sehingga Seluruh Stadion Pun Dipenuhi Oleh Lingkaran Sihir Milik Baron Ia Berkata Inilah Akhir Bagi Seraga Rendahan Seperti Mereka Matilah Dan Jeduar Jeduar Serangan Baron Yang Brutal Dan Dahsyat Itu Pun Langsung Meluluh Lantakan Seluruh Player Yang Berada Di Stadion Dimana Semua Player Disana Terbakar Oleh Api Milik Baron Para Player Yang Masih Bertahan Pun Berteriak Kesakitan Akibat Terbakar Oleh Api Milik Baron Itu Yang Bukan Merupakan Api Sembarangan Baron Yang Melihat Semua Itu Pun Tertawa Dengan Lebar Ia Sangat Puas Melihat Pembantean Tersebut Namun Selas Tiba-tiba Jihan Pun Melakukan Tebasan Yang Langsung Membunuh Para Player Yang Masih Sekarat Jihan Berterima Kasih Kepada Baron Karena Berkat Baron Yang Membakar Player Lain Sampai Sekarat Jihan Jadi Dapat Last Kill Dari Baron Jadi Jihan Nyambah Kill Baron Sehingga Berkat Itu Peringkat Jihan Pun Langsung Melonjak Dan Menjadi Peringkat Pertama Sotak Baron Yang Melihat Itu Menjadi Mungkin Dapat Dipadamkan Namun Baron Pun Lalu Melihat Dimana Apinya Tidak Bisa Menyentuh Jihan Ia Berkata Jangan Jangan Jihan Juga Bisa Menggunakan Force Jihan Yang Mendengar Ucapan Baron Itu Pun Hanya Tersenyum Saja Sementara Itu Si Baron Ia Pun Mencari Tidak Terima Bagaimana Jihan Bisa Menggunakan Force Juga Padahal Hanya Dirinya Yang Memiliki Dua Status Window Ia Bertanya Tipuan Apa Yang Dilakukan Jihan Jihan Yang Mendengar Itu Pun Hanya Menjawab Apanya Yang Tipuan Ini Berarti Bukan Hanya Baron Saja Yang Bisa Menggunakan Force Jihan Pun Menambahkan Karena Sudah Melihatnya Secara Langsung Ia Jadi Paham Seberapa Buruk Kemampuannya Baron Sontak Baron Yang Mendengar Itu Pun Langsung Emosi Tingkat Maksimal Ia Pun Lalu Melepaskan Kekuatan Energinya Ia Membuat Api Force Miliknya Menjadi Tambah Besar Layaknya Ombak Api Yang Sangat Tinggi Dan Besar Ia Berkata Bahwa Jihan Hanyalah Seorang Peniru Berani Sekali Dia Menghinanya Ia Akan Membakar Jihan Sampai Menjadi Abu Jihan Pun Membalas Bahwa Ia Tidak Akan Membiarkan Itu Terjadi Karena Dirinya Memiliki Tujuan Yang Belum Tercapai Dan Jihan Pun Lalu Mengeluarkan Sesuatu Dari Tangannya Dan Kita Lalu Diperlihatkan Scene Saat Jihan Kebingungan Mencari Cara Untuk Mengatasi Kekurangan Untuk Pertandingan Top 100 Ini Dimana Ia Teringat Kalau Dirinya Mempunyai Crystal Fragment Dimana Item Itu Dapat Memberikan Defense Blessing Padanya Dan Sim Pun Kembali Ke Pertarungan Jihan Dan Baron Dimana Tanpa Membuang Buang Waktu Lagi Jihan Pun Langsung Menggunakan Item Tersebut Dan Muncullah Notifikasi Sistem Dimana Semua Stat Jihan Pun Naik 50% Jihan Pun Lalu Tersenyum Ia Berkata Aku Sudah Menunggu Momen Ini Baron Williams Ayo Kita Bertarung Dan Sim Pun Lalu Berpindah Dimana Kita Diperlihatkan Baron Yang Masih Baru Memasuki Game Battle Net Saat Itu Baron Lianya Yang Komalu Maka Baron Menjadi Player Yang Selalu Takut Untuk Memasuki Pertempuran Dan Semua Orang Yang Melihat Tingkah Baron Itu Selalu Berkata Bahwa Baron Menyianyakan Gift Yang Luar Biasa Mereka Menyayangkan Gift Yang Sehebat Itu Jatuh Ke Tangan Baron Yang Tak Berkompeten Dimana Gift Itu Memiliki Dua Kelas Dan Dua Status window Jika Digabungkan Maka Player Yang Memiliki Gift Tersebut Dapat Mendominasi Seluruh Battle Net Namun Kelas Yang Dipilih Baron Adalah Mage Dan Support Yang Berarti Dia Hanya Bisa Menjadi Supporter Di Bagian Belakang Namun Semua Itu Langsung Berubah Saat Baron Mendapatkan Force Baron Pun Mulai Mendominasi Setiap Game Dengan Jumlah Mana Yang Ia Miliki Begitu Banyak Player Berbakat Yang Telah Dikalahkan Barron Dan Setiap Player Yang Sudah Pernah Melawan Barron Mereka Akan Berkata Bahwa Barron Memiliki Dua Kartu As Kartu As Pertama Adalah Fire Wave Itu Adalah Teknik Yang Dapat Menyapu Lawan Dengan Gelombang Api Yang Besar Sampai Sekarang Belum Ada Player Yang Berhasil Selamat Dari Teknik Barron Itu Namun Kali Ini Terjadi Sesuatu Yang Tidak Terduga Dimana Kartu As Pertama Milik Barron Itu Langsung Lenyap Saat Berhadapan Dengan Jihan Jihan Menggunakan Salah Satu Teknik Dari Three Talent Yaitu Tusukan Sage Guidance Dan Jet War Serangan Jihan Itu Pun Langsung Melenyapkan Seluruh Fire Wave Milik Baron Baron Yang Melihat Itu Pun Menjadi Sangat Terkejut Karena Hanya Dengan Satu Serangan Saja Teknik Yang Ia Bangga Banggakan Langsung Lenyap Seketika Sementara Itu Jihan Pun Tersenyum Ke Arah Baron Jihan Berkata Bahwa Ia Sudah Mengira Kalau Baron Akan Seperti Ini Dan Jihan Pun Langsung Melesat Untuk Menyerang Baron Yang Masih Terdiam Di udara Dan Jihan Pun Berusaha Menyerang Baron Dengan Berbagai Macam Serangan Namun Baron Masih Dapat Menghindari Semua Serangan Jihan Itu Jihan Lalu Berkata Bahwa Semua Skill Yang Dimiliki Baron Hanyalah Penampilannya Saja Yang Mencolok Padahal Skill-skill Itu Tidak Terasa Sama Sekali Jihan Menambahkan Bahwa Itu Adalah Jati Diri Baron Yang Sebenarnya Dan Jet Duar Jihan Pun Menghantam Baron Dengan Sangat Keras Menggunakan Phoenix Arrow Saking Kuatnya Baron Pun Langsung Terhempas Dan Menghantam Tanah Jihan Langsung Hampir Baron Yang Masih Terdiam Dan Di Saat Itu Akhirnya Baron Pun Berkata Sesuatu Ia Berkata Jihan Berbicara Seolah-olah Mengenal Dirinya Jihan Pun Memberitahu Baron Bahwa Dia Mengingatkannya Kepada Seseorang Jihan Bergumam Ia Sudah Tahu Kalau Baron Selalu Berusaha Sok Kuat Dan Sok Keren Tapi Di Dalam Lubuk Hatinya Yang Terdalam Baron Memiliki Inferiority Kompleks Baron Sangat Tidak Suka Pada Orang Yang Memandang Rendah Dirinya Sehingga Ia Pun Melatih Tubuhnya Dan Melakukan Berbagai Macam Cara Agar Skillnya Tampak Jauh Lebih Indah Jihan Menambahkan Kalau Dasarnya Tidak Berubah Maka Semuanya Percuma Saja Baron Pun Lalu Bangkit Dan Ia Berkata Bahwa Dirinya Tidak Menyukai Sikap Sombong Jihan Itu Dengan Tersenyum Jihan Membalas Bahwa Kali Ini Mereka Impas Jihan Berharap Semoga Pertandingan Ini Dapat Memberikan Pelajaran Yang Berharga Bagi Baron Jihan Berkata Sebaiknya Mereka Mengakhiri Ini Disini Saja Dan Jihan Pun Langsung Bergerak Untuk Menyerang Baron Yang Masih Terdiam Di Saat Serangan Jihan Akan Mengenai Baron Baron Pun Menggerakkan Telapak Tangannya Dan Jihan Dalam Jarak Yang Cukup Dekat Lightning Ucap Baron Jihan Yang Terkena Serangan Telak Itu Pun Langsung Berteriak Kesakitan Baron Berkata Bahwa Orang-orang Menyebut Ini Adalah Kartu As Keduanya Ya Itu Adalah Kartu As Kedua Milik Baron Yaitu Lightning Tidak Seperti Fire Wave Yang Kekuatannya Menyebar Serangan Ini Memadatkan Kekuatannya Untuk Menusuk Target Daripada Ini Adalah Teknik Yang Sangat Sempurna Untuk Baron Namun Baron Pun Menjadi Sangat Terkejut Saat Melihat Jihan Masih Baik-baik Saja Setelah Menerima Serangannya Baron Berkata Bahwa Ini Sulit Dipercaya Bahwa Jihan Masih Baik-baik Saja Setelah Terkena Serangannya Terlihat Jihan Yang Menatap Tajam Ke Arah Baron Sambil Tertunduk Baron Berfikir Kemungkinan Jihan Menahan Serangannya Menggunakan Tombak Agar Terhindar Dari Luka Yang Fatal Baron Pun Mengakui Kalau Jihan Memiliki Kemampuan Adaptasi Yang Mengerikan Namun Walaupun Begitu Sepertinya Jihan Masih Mengalami Beberapa Kerusakan Baron Pun Lalu Menambahkan Meskipun Jihan Dapat Menahan Serangannya Barusan Bukan Berarti Jihan Dapat Menahannya Untuk Kedua Kali Baron Pun Lalu Bersiap Siap Untuk Mengeluarkan Skill Lightning Lagi Dimana Mata Baron Pun Bercahaya Merah Terang Dan Terlihatlah Baron Yang Menyampurkan Force Dalam Serangan Lightning Kali Ini Baron Pun Berkata Bahwa Ia Akan Menggunakan Seluruh Kekuatannya Untuk Serangan Kali Ini Jihan Pun Masih Terdiam Melihat Baron Yang Sudah Menyiapkan Serangannya Yang Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya Sementara Itu Para Player Dan Mereka Semua Sangat Yakin Kalau Jihan Akan Kalah Kali Ini Namun Di Sisi Jihan Ia Malah Menjadi Tambah Yakin Kalau Dirinya Akan Menang Karena Saat Ini Shadow Queen Yang Selalu Menatap Ke Player Yang Akan Menjadi Peringkat Satu Sedang Menatap Jihan Pun Lalu Tersenyum Melihat Kondisinya Ini Dia Lalu Mengambil Kuda Untuk Menyerang Pada Saat Baron Akan Melancarkan Skill Lightning Jihan Pun Langsung Melepaskan Serangannya Juga Dan Jeduar Jihan Pun Melepaskan Phoenix Arrow Miliknya Sehingga Langsung Membuat Tubuh Baron Berlubang Meski Hanya Dapat Dilemparkan Sebanyak 5 Kali Namun Tak Ada Keraguan Dalam Tatapan Jihan Lagipula Baron Bukanlah Target Utama Yang Ia Incar Dan Terlihat Phoenix Arrow Milik Jihan Yang Terus Melesat Dengan Kecepatan Tinggi Setelah Menghantam Baron Phoenix Arrow Ternyata Menargetkan Seseorang Yang Jauh Lebih Besar Ketimbang Baron Ya Target Utama Yang Jihan Incar Adalah Sang Shadow Queen Yang Berada Di Luar Arena Dan Jetuar Dengan Sangat Keras Phoenix Arrow Pun Menghantam Barrier Yang Melindungi Para Penonton Di Luar Stadion Dan Untuk Pertama Kalinya Dalam Sejarah Battle Net Barrier Penghalang Di Stadion Colosseum Berhasil Dihancurkan Oleh Seorang Player Rank Bronze Namun Sin pun Lalu Berpindah Ke Manager Hayon Yang Sedang Menonton Pertandingan Tersebut Di Sana Ia Menjadi Sangat Terkejut Sekaligus Tidak Percaya Jihan Dapat Memukul Mundur Baron Dengan Mudah Apalagi MC Pertandingan Itu Juga Manas Manas Suasana Yang Membuat Manager Hayon Menjadi Tambah Panik Takut Kalau Duitnya Bakal Hilang Semua Kan Dia Megang Baron Namun Di Saat Itu Muncullah Gayong Yang Menghampiri Manager Hayon Di Sana Ia Berkata Sepertinya Manager Hayon Tidak Terlalu Memperdulikannya Ya Manager Hayon Pun Lalu Menoleh Ke Arang Gayong Ia Terkejut Melihat Kemunculan Gayong Di Hadapannya Gayong Pun Berkata Bahwa Dirinya Juga Kecewa Walaupun Dikecewakan Karena Gayong Sengaja Kalah Di Ronde Awal Dengan Melawan Jihan Manager Hayon Menambahkan Bahwa Ia Akan Peduli Jika Gayong Bertahan Hingga Akhir Game Gayong Yang Mendengar Itu Pun Menjadi Malu Namun Manager Hayon Berkata Bahwa Suasana Hati Gayong Sepertinya Sedang Bagus Dan Gayong Pun Membenarkannya Karena Setelah Pertandingan Itu Ia Tahu Kalau Dirinya Masih Bisa Berkembang Lebih Jauh Lagi Manager Hayon Pun Akan Mendukung Apapun Yang Dilakukan Gayong Namun Di Saat Itu MC Pertandingan Pun Berteriak Dengan Keras Hingga Membuat Gayong Dan Manager Hayon Menjadi Terkejut Dengan Berteriak MC Pertandingan Itu Memberitahu Apa Yang Sudah Jihan Lakukan Dan Di Posisi Baron Terlihat Dia Yang Sedang Menonton Pertandingan Itu Juga Kembali Ke Kolosium Dimana MC Pertandingan Dengan Berapi Api Berkata Bahwa Jihan Telah Menghancurkan Barier Pelindung Jihan Pun Lalu Mengambil Kembali Phoenix Arrow Miliknya Dan Ia Lalu Menyapa Ke Shadow Queen Dimana Terlihat Sang Shadow Queen Yang Terkejut Dengan Apa Yang Jihan Lakukan Barusan Dia Pun Lalu Mengeluarkan Aura Gelap Miliknya Keseluruh Kolosium Sehingga Seluruh Kolosium Pun Tertutupi Oleh Aura Mengerikan Dari Shadow Queen Dan Setelah Shadow Queen Melepaskan Aura Kekuatannya Siaran Langsung Yang Menayangkan Pertandingan Tersebut Pun Terputus Karena Terhalang Oleh Aura Shadow Queen Yang Begitu Kuat Sontak Seiah Yang Melihat Itu Pun Langsung Menjadi Khawatir Dengan Keadaan Jihan Dan Kembali Ke Posisi Jihan Dimana Terlihat Jihan Yang Masih Berdiri Tegak Menghadapi Aura Dari Shadow Queen Yang Menatap Dengan Tajam Jihan Bergumam Bahwa Aura Dari Shadow Queen Membuat Suasana Disini Menjadi Gelap Seketika Bahkan Untuk Bernafas Saja Sangat Sulit Jihan Berpikir Sepertinya Ia Kurang Memancing Perhatian Dari Shadow Queen Karena Layar Misinya Masih Sama Seperti Di Awal Jihan Pun Bersiap Siap Untuk Melancarkan Serangannya Kembali Sage Guidance Dan Cetua Jihan Pun Melepaskan Tusukan Yang Begitu Kuat Ke Arah Shadow Queen Namun Tanpa Disangka Sangka Serangan Jihan Itu Pun Rupa Rupanya Terserap Oleh Aura Mengerikan Dari Shadow Queen Jihan Yang Melihat Itu Pun Menjadi Sangat Terkejut Karena Serangannya Tertelan Oleh Dark Energy Milik Shadow Queen Jihan Berpikir Dengan Levelnya Yang Sekarang Ia Sudah Pasti Tidak Akan Dapat Menahan Serangan Shadow Queen Namun Tanpa Jihan Sadari Sebuah Aura Pekat Pun Muncul Di Belakang Tubuhnya Dan Setelah Menyadari Itu Jihan Pun Langsung Menghantam Energi Tersebut Dengan Tangannya Namun Ia Menjadi Sedikit Terkejut Karena Pukulannya Itu Tidak Mempan Kepada Energi Tersebut Yang Mulai Berubah Wujud Dan Terlihatlah Banyak Energi Gelap Yang Muncul Dan Berubah Menjadi Sebuah Makhluk Yang Mulai Menyerang Seluruh Player Para Player Pun Sontak Menjadi Terkejut Dengan Kemunculan Makhluk Itu Yang Tiba Tiba Sehingga Sebagian Besar Dari Player Pun Mokat Dibunuh Oleh Makhluk Itu Sementara Di posisi Jihan Ia Pun Sedang Jual Beli Serangan Dengan Makhluk Makhluk Itu Yang Menyerang Di Sana Jihan Dapat Dengan Mudah Menangkis Seluruh Serangan Makhluk Makhluk Itu Dengan Gampang Dan Karena Serangan Fisik Tidak Mempan Kepada Makhluk Makhluk Itu Jihan Pun Akan Mencoba Sesuatu Ia Lalu Melemparkan Api Biru Miliknya Yang Terbuat Dari Defense Power Ke Makhluk Tersebut Dan Ia Lalu Menyadari Walaupun Apinya Tidak Terlalu Memberikan Efek Yang Signifikan Namun Beberapa Bagian Dari Tubuh Makhluk Tersebut Menghilang Karena Terkena Cahaya Dari Serangan Jihan Jihan Jadi Tau Kalau Kelemahan Para Makhluk Itu Adalah Cahaya Namun Di Saat Jihan Akan Bergerak Tiba Tiba Muncullah Makhluk Yang Keluar Dari Tanah Dan Langsung Mencekram Kaki Jihan Sehingga Jihan Lalu Berpikir Saat Melawan Monster Zombie Di Game Sebelumnya Ia Pernah Melakukan Kesalahan Dimana Ia Yang Mau Menggunakan Lightming Thunder Step Malah Melepaskan Listrik Kesegala Arah Dan Kali Ini Ia Akan Melakukan Hal Yang Sama Dan Cetuar Jihan Pun Lalu Melepaskan Gelombang Listrik Yang Begitu Dasyat Yang Langsung Menghempaskan Makhluk Makhluk Gelap Di Sekitarnya Para Makhluk Itu Pun Langsung Mengambil Jarak Dari Jihan Karena Mereka Tidak Bisa Mendekati Jihan Yang Diselimuti Oleh Listrik Jihan Yang Melihat Itu Pun Hanya Tersenyum Saja Ia Merasa Kalau Ini Akan Menjadi Jauh Lebih Mudah Dari Yang Ia Bayangkan Namun Tiba-tiba Suasana Pun Berubah Dimana Tempat Jihan Berdiri Berubah Menjadi Gelap Jihan Sedang Melakukan Serangan Kepada Jihan Jihan Yang Melihat Makhluk Itu Yang Segedegaban Pun Hanya Bisa Tercengang Saja Ia Bergumam Yang Bener Aja Dan Simpun Lalu Berpindah Dimana Kita Dijelaskan Sedikit Tentang Battle Connector Dimana Battle Connector Adalah Alat Yang Wajib Dimiliki Oleh Setiap Player Yang Memegang Peranan Penting Untuk Mengurangi Rasa Sakit Di Dalam Game Karena Dalam Game Battle Net Dimana Semua Player Yang Bermain Akan Merasakan Sakit Yang Nyata Di Dalam Game Mau Itu Terbakar Tubuh Terpotong Ataupun Tulang Remuk Mereka Akan Merasakannya Secara Real Time Dan Kejadian Ini Adalah Hal Yang Lumrah Di Dalam Game Karena Itulah Keberadaan Battle Connector Sangat Penting Dan Bukan Untuk Opsional Dimana Battle Connector Dapat Mengurangi Rasa Sakit Sebanyak 80% Dan Itu Adalah Batas Minimal Yang Direkomendasikan Namun Kebanyakan Top Player Menggunakan Battle Connector Yang Bahkan Dapat Mengurangi 90% Rasa Sakit Karena Dengan Begitu Para Player Dapat Menghilangkan Rasa Takut Mereka Terhadap Rasa Sakit Di Dalam Game Sehingga Para Player Tersebut Dapat Bermain Dengan Maksimal Tanpa Rasa Takut Akan Lanjut Alasan Jihan Tidak Menggunakan Battle Connector Sangatlah Sederhana Karena Jihan Sudah Tahu Kalau Tak Lama Lagi Game Battle Net Akan Menjadi Kenyataan Battle Connector Hanya Bekerja Di Dalam Game Saja Dan Begitu Space League Dimulai Maka Semuanya Akan Percuma Saja Dimana Setiap Player Harus Berjual Untuk Mempertahankan Hidup Mereka Jika Tidak Ingin Dimusnahkan Karena Itulah Jihan Tidak Ingin Menggunakan Battle Connector Jadi Sekalipun Kulitnya Terbakar Akibat Panas Yang Begitu Menyengat Ataupun Tersengat Listrik Jutaan Fold Jihan Telah Merasakan Semua Hal Itu Jihan Menanggung Rasa Sakit Yang Tak Terbayangkan Sebelumnya Dan Sekarang Tubuh Jihan Terancam Terbelah Menjadi Dua Oleh Pedang Raksaksa Berukuran 10 Meter Dan Cetuar Untungnya Jihan Masih Bisa Menghindari Serangan Besar Itu Jihan Pun Mengerutkan Dahinya Kesal Karena Si Shadow Queen Itu Nggak Otak Masa Lawan Player Rank Bronze Pakai Maluk Hitam Segede Gaban Sementara Itu Para Player Lain Pun Hanya Bisa Bengong Kebingungan Mereka Sama Sekali Tidak Mengerti Akan Situasi Sekarang Yang Tengah Terjadi Dimana Terlihat Jihan Yang Sedang Diserang Oleh Makhluk Raksaksa Itu Secara Membabi Buta Tapi Anehnya Makhluk Raksaksa Itu Hanya Menargetkan Jihan Saja Dan Ia Seolah Mengacuhkan Player Lain Sementara Itu Di Posisi Jihan Ia Pun Sangat Kewalahan Menghindari Serangan Makhluk Itu Yang Sangat Brutal Sampai Sampai Jihan Pun Menjadi Sangat Kesal Ia Sudah Tahu Kalau Pertarungan Ini Akan Menjadi Tidak Adil Namun Menurutnya Makhluk Itu Terlalu Besar Untuk Dia Lawan Jihan Bergumam Bahwa Situasinya Kali Ini Sangat Lah Gawat Kalau Ia Terus Menghindar Saja Maka Nantinya Dia Bakalan Mokat Jihan Pun Lalu Melirik Ke Arah Player Lain Yang Sedang Menatap Jihan Tahu Kalau Dirinya Sekarang Dijadikan Target Jihan Pun Lalu Menghela Nafasnya Sepertinya Jihan Tidak Mempunyai Pilihan Lain Jihan Pun Lalu Mengaktifkan Force Miliknya Dan Ia Juga Membakar Phoenix Arrow Dengan Api Yang Begitu Besar Demonic Force Enchancement And Flames Dan Api Dari Jihan Itu Pun Menjadi Sangat Terang Hingga Berefek Kepada Makhluk Besar Di Hadap Jihan Berkata Kalau Ia Akan Melawan Mereka Semua Dan Ia Menambahkan Jika Shadow Queen Mencoba Menutupinya Dengan Kegelapan Maka Ia Akan Membersihkannya Dengan Cahaya Yang Sangat Terang Nameless Defender Limitless Three Talent Heaven Dan Jet War Jihan Pun Langsung Melepaskan Tebasan Aura Yang Begitu Gila Dimana Sebuah Tebasan Api Yang Begitu Besar Pun Langsung Terlepaskan Menuju Target Great Mountain Crown Press Dan Jet War Sebuah Pilar Api Yang Begitu Panas Pun Langsung Menghantam Makhluk Raksaksa Tersebut Lalu Ternyata Api Yang Berkobar Dengan Sangat Ganas Yang Langsung Membakar Habis Makhluk Raksaksa Itu Jihan Berkata Bahwa Ini Sudah Cukup Ia Lalu Mengalihkan Perhatiannya Kepada Para Player Lain Jihan Penasaran Apa Yang Akan Dilakukan Para Player Itu Namun Terlihatlah Para Player Yang Awalnya Mengincar Jihan Pun Langsung Pontang Panting Kabur Mereka Memilih Untuk Tidak Berhadapan Dengan Jihan Setelah Melihat Kekuatan Jihan Yang Sangat Luar Biasa Melihat Itu Jihan Pun Kembali Memfokuskan Perhatiannya Kepada Makhluk Sang Shadow Queen Yang Ternyata Masih Dapat Kembali Menyatu Dan Kekuatan Kegelapan Dari Shadow Queen Itu Pun Langsung Mengelilingi Tubuh Jihan Jihan Yang Melihat Itu Pun Hanya Mengelah Nafasnya Saja Jihan Berpikir Kalau Ini Tidak Bakal Berakhir Jika Tubuh Utamanya Masih Baik Baik Saja Jihan Lalu Menggenggam Phoenix Arrow Dengan Sangat Erat Ia Tidak Akan Membiarkan Hal Ini Menjadi Semakin Lama Dan Cetuar Jihan Pun Melepaskan Sebuah Aura Yang Sangat Kuat Jihan Rupa-rupanya Sedang Menyatukan Tiga Elixir Field Miliknya Saat Ini Jihan Mungkin Dapat Mengeluarkan Teknik Martial Art Tingkat Tinggi Sama Seperti Saat Ia Memunculkan Three Talent Tanpa Nameless Defend Art Dan Aura Kekuatan Jihan Itu Pun Langsung Menekan Aura Milik Shadow Queen Jihan Bergumam Walaupun Tekniknya Tidak Akan Sepurna Dalam Levelnya Yang Sekarang Tapi Ia Dapat Menggunakan Kekuatan Dari Phoenix Arrow Dengan Melemparkan Phoenix Arrow Maka Akan Muncul Flames Of Phoenix Dan Itu Sudah Cukup Untuk Mengurangi Kekuatannya Sekarang Sebagaimana Dulu Kala Petir Dianggap Sebagai Amarah Dewa Saat Dunia Diselimuti Oleh Kegelapan Dan Kekacauan Dewa Yang Marah Pun Menggunakan Petir Untuk Menyucikan Dunia Dan Cetuar Sebuah Petir Yang Sangat Dahsyat Pun Menyambar Ke Kolosium Dimana Petir Itu Langsung Hancurkan Penghalang Milik Shadow Queen Petir Tersebut Merupakan Petir Yang Jihan Panggil Menggunakan Phoenix Arrow Cahaya Dari Petir Itu Pun Langsung Menerangi Seluruh Kolosium Bahkan Cahaya Petir Itu Jauh Lebih Terang Dibanding Api Milik Jihan Sebelumnya Dan Saat Jihan Sedang Mencarge Skill Petir Petir Itu Tiba Tiba Munculan Notifikasi Peringatan Dari Sistem Dimana Teknik Jihan Ini Sudah Melampaui Batasan Tubuhnya Dan Jika Diteruskan Maka Jihan Akan Dalam Bahaya Namun Tanpa Memperdulikan Notifikasi Peringatan Itu Jihan Pun Berteriak Dengan Sangat Keras Jihan Bersiap Siap Untuk Melemparkan Phoenix Arrow Yang Sudah Diselemuti Oleh Petir Dewa Martial Art Dewa Petir Untuk Memurnikan Semua Kejahatan Demon Yang Ada Dan Jihan Pun Berteriak Nameless Defend Art Heavenly Thunder God Formula Powerful Wall Of Thunder Dan Jeduar Sebuah Serangan Yang Begitu Kuat Dan Luar Biasa Pun Langsung Melesat Menuju Tubuh Dari Shadow Queen Sedikit Penjelasan Nameless Defend Art Ascending Martial Teknik Martial Art Yang Sudah Berada Di Level Yang Berbeda Dengan Mengganti Kekuatan Yang Kurang Dengan Phoenix Arrow Jihan Berhasil Mengimplementasikan Teknik Lain Yang Berada Di Luar Nalar Namun Hanya 80% Saja Yang Dapat Dikeluarkan Oleh Jihan Teknik Itu Awalnya Merupakan Teknik Dimana Petir Yang Berjumlah Banyak Bergabung Menjadi Satu Akan Tetapi Petir Yang Dilancarkan Jihan Gagal Menyatu Dan Terbang Tanpa Bisa Mengejar Kecepatan Phoenix Arrow Sehingga Serangan Itu Tidak Dapat Dilancarkan Seutuhnya Dan Jet War Phoenix Arrow Pun Langsung Melesat Kehadapan Shadow Queen Bahkan Serangan Dari Phoenix Arrow Dapat Menghilangkan Aura Kegelapan Milik Shadow Queen Namun Di Saat Terakhir Phoenix Arrow Pun Berhenti Tepat Di Depan Wajah Shadow Queen Dan Secara Perlahan Aura Dari Phoenix Arrow Pun Mulai Menghilang Rupa-rupanya Teknik Milik Jihan Yang Belum Sepurna Hanya Berhasil Berhenti Tepat Di Hadapan Shadow Queen Namun Slash Tiba-tiba Pipi Dari Sang Shadow Queen Pun Tergores Akibat Terkena Serangan Jihan Sontak Shadow Queen Yang Melihat Itu Pun Menjadi Sangat Terkejut Dan Di Posisi Jihan Walaupun Ia Mengalami Luka Bakar Di Tangannya Ia Masih Merasa Cukup Puas Dengan Teknik Tersebut Jihan Merasa Sangat Beruntung Karena Petir Dari Power Full Of Thunder Yang Terlambat Datang Malah Menjadikan Serangan Itu Menjadi Serangan Yang Tertunda Kalau Nggak Bakar Ribet Nantinya Jihan Tidak Menyangka Bahwa Teknik Yang Belum Matang Itu Dapat Menciptakan Variable Yang Tidak Terduga Jihan Lalu Menarik Kembali Phoenix Arrow Ke Tangannya Jihan Sadar Bahwa Serangannya Tadi Mungkin Menjadi Serangan Terakhirnya Dia Berpikir Apakah Ini Sudah Cukup Untuk Memancing Sang Shadow Queen Dan Pertanyaan Jihan Itu Pun Langsung Terjawab Dimana Muncul Notifikasi Sistem Misi Jihan Untuk Memprovokasi Shadow Queen Telah Berhasil Tapi Ini Kenapa Ekspresinya Begini Jihan Yang Melihat Ekspresi Dari Shadow Queen Itu Pun Hanya Memasang Wajah Yang Membagongkan Dan Woosh Shadow Queen Lalu Melancarkan Serangannya Kepada Jihan Namun Jihan Berhasil Menghindari Serangan Mendadak Itu Jihan Lalu Menangkis Serangan Lain Yang Datang Kepada Dirinya Walaupun Ujung Ujung Jihan Sangat Kebalahan Karena Kondisi Tubuhnya Yang Sudah Kelelahan Akibat Mengeluarkan Teknik Powerful Of Thunder Tadi Jihan Sadar Dengan Kondisi Tubuhnya Yang Sekarang Ia Tidak Akan Bisa Bertahan Lebih Lama Lagi Terlebih Lagi Serangan Dari Shadow Queen Semakin Banyak Dan Brutal Dan Benar Saja Serangan Serangan Dari Shadow Queen Itu Pun Berhasil Membuat Jihan Kewalahan Juga Terlihat Para Player Yang Masih Tersisa Telah Tertangkap Oleh Shadow Queen Jihan Pun Bingung Dengan Tingkah Shadow Player Jihan Penasaran Apa Yang Akan Direncanakan Oleh Shadow Queen Namun Di Saat Jihan Lagi Bengong Tiba Tiba Dia Berhasil Ditangkap Oleh Kekuatan Shadow Queen Dan Sebuah Pedang Rasaksa Pun Muncul Tepat Di Atas Kepala Jihan Jihan Yang Melihat Itu Pun Hanya Tersenyum Saja Dia Tahu Kalau Shadow Queen Berusaha Untuk Membunuh Terlebih Dahulu Jihan Pun Mencoba Melepaskan Diri Menggunakan Lightning Thunder Step Namun Usaha Yang Jihan Lakukan Itu Sia Sia Jihan Sadar Kalau Dirinya Tidak Akan Bisa Bergerak Dan Pedang Raksasa Di Atas Jihan Pun Mulai Bergerak Turun Secara Perlahan Jihan Lalu Tersenyum Ia Tahu Kalau Shadow Queen Akan Membunuh Secara Perlahan Agar Jihan Merasakan Sakit Yang Begitu Luar Biasa Fetis Yang Aneh Ucap Jihan Dan Terihala Shadow Queen Yang Tengah Tersenyum Sus Ke Arah Jihan Dia Berkata Sesuatu Tapi Seperti Yang Kalian Lihat Gak Ada Subtitlenya Oke Lanjut Jihan Pun Berpikir Bahwa Ia Harus Membunuh Player Lain Agar Dirinya Bisa Menjadi Peringkat Pertama Dan Terihala Para Player Lain Yang Tersenyum Senang Melihat Keadaan Jihan Jihan Yang Melihat Itu Pun Hanya Menatap Sinis Para Player Tersebut Namun Jihan Lalu Bergumam Walaupun Sekujur Tubuhnya Tidak Bisa Bergerak Namun Ia Masih Bisa Menggerakkan Jarinya Dan Di Posisi Para Player Player Itu Mereka Pun Menjadi Sangat Senang Karena Shadow Queen Hanya Mengincar Jihan Saja Namun BOOM Sesuatu Pun Terjadi Kepada Player Player Itu Dan Secara Tiba Tiba Para Player Itu Pun Merasakan Sesuatu Hal Yang Janggal Pada Tubuhnya Dan Cerot Para Player Tersebut Pun Mokat Dan Menyisahkan Jihan Seorang Contak Shadow Queen Yang Melihat Itu Pun Sangat Terkejut Dan Jihan Lalu Tersenyum Ia Mengejek Shadow Queen Yang Terlambat Membunuhnya Karena Sekarang Dirinya Adalah Pemenang Pertandingan Ini Shadow Queen Pun Ngamuk Diejek Oleh Jihan Dan Ia Lalu Menggerakkan Tangannya Untuk Menjatuhkan Pedang Raksaksa Di Atas Jihan Jihan Yang Melihat Pedang Raksaksa Itu Akan Jatuh Tepat Di Atasnya Pun Hanya Bisa Pasra Saja Ia Yakin Kalau Ini Akan Sangat Terasa Menyakitkan Dan Cetuar Pedang Raksaksa Itu Pun Langsung Menghantam Tubuh Jihan Dengan Sangat Keras Namun Tiba-tiba Terdengarlah Suara Dari Jihan Yang Membuat Shadow Queen Kebingungan Jihan Berkata Sangat Disayangkan Bahwa dirinya Dapat Menghindari Serangan Shadow Queen Itu Dan Terlihatlah Jihan Yang Benar-benar Dapat Selamat Dari Serangan Shadow Queen Ya Walaupun Tangannya Ilang Satu Jihan Pun Kembali Mengejek Ke Ara Shadow Queen Ia Berkata Setelah Game Berakhir Maka Pengaruh Battle Net Secara Perlahan Akan Berkurang Begitu Halnya Dengan Kekuatan Dark Shadow Milik Shadow Queen Sehingga Jihan Bisa Menghindar Di Saat-saat Terakhir Sontak Shadow Queen Yang Mendengar Ejekan Jihan Itu Pun Menjadi Tambah Kesal Dengannya Jihan Menyuruh Shadow Queen Untuk Puas Menerima Tangan Kirinya Saja Dan Saat Jihan Akan Dilock Out Oleh Sistem Jihan Pun Benar-benar Lock Out Muncullah Notifikasi Merah Dimana Telah Terjadi Error Shadow Of The Sun Telah Jatuh Ketangan Kiri Jihan Dan Sin Pun Lalu Berpindah Ke Apartemen Jihan Dimana Terlihat Jihan Yang Sudah Dipindahkan Ke Kamarnya Jihan Pun Merasa Sangat Kelelahan Dengan Pertandingan Kali Ini Dimana Enggak Dimulai Dari Lawan Gayong Terus Lawan Baron Sampai Akhirnya Jihan Harus Melawan Shadow Queen Apa Enggak Encok Punggung Jihan Kesah Una Fantasi Aja Bang Jihan Tapi Bayarnya Jadi Kuli Oke Lanjut Jihan Masih Merasa Tegang Walaupun Ia Sudah Berada Di Luar Game Dimana Jika Saja Dia Telat Sedikit Udah Pasti Dia Jadi Manusia Geprek Untung Saja Jihan Cepat Tanggap Dimana Ia Mengumpulkan Semua Force Miliknya Di Jari Tangan Ia Lalu Menggunakan Force Untuk Memotong Nadi Para Player Itu Yang Mengarah Ke Jantung Sehingga Para Player Itu Pun Langsung Mengkat Di Tempat Awalnya Jihan Ragu Pake Rencana Ini Karena Takutnya Shadow Queen Udah Peka Duluan Tapi Beruntungnya Shadow Queen Gak Ngeh Apa Yang Jihan Rencanakan Jihan Pun Sangat Merasa Bersyukur Menjadi Korbannya Cuma Lengan Kirinya Doang Dia Gak Bisa Bayangin Rasa Sakitnya Kalau Ditiban Pedang Segede Utang Negara Pastilah Somo Cut Ya Kan Jihan Pun Lalu Memutuskan Untuk Mengecek Hadiah Dari Pertandingan Ini Dimana Hadiah Sebagai Pemenang Pertandingan Top 100 Adalah 1 Juta Poin JP Dan Juga Bonus EXP Level Jihan Pun Langsung Meningkat Berkat Bonus EXP Itu Ia Sudah Tahu Kalau Hadiah Dari Pertandingan Ini Pasti Gak Kaleng Kaleng Dan Gak Sampai Disitu Saja Hadiah Jihan Pun Juga Mendapatkan Titel Baru Yaitu King Among Kings Bronze Dimana Titel Ini Punya Beberapa Efek Yaitu Stat Jihan Bakalan Ditambah 5 Poin Di Game Rank Silver Dan Dengan Begini Jihan Yakin Kalau Perkembangannya Di Rank Silver Bakal Jauh Lebih Efisien Dan Lanjut Jihan Pun Juga Mendapatkan 10.000 Poin Achievement Dan Yang Lebih Mencengangkan Adalah Jihan Mendapatkan 50.000 Poin Achievement Karena Jihan Adalah Player Yang Tidak Memiliki Gift Sontak Jihan Pun Langsung Terkejut Sekaligus Happy Ternyata Kehilangan Martial God Ada Untungnya Juga Buat Dia Namun Di Saat Itu Jihan Pun Lalu Tersadar Sesuatu Dimana Terlihatlah Lengan Baju Dari Jihan Pun Terkoyak Jihan Pun Menjadi Auto Kebingungan Melihat Fenomena Aneh Tersebut Karena Tadinya Bajunya Baik Baik Saja Tapi Sekarang Kok Koyak Namun Jihan Pun Lalu Tersadar Jangan Jangan Ia Telah Terpengaruh Oleh Battle Net Jihan Pun Menjadi Tambah Kebingungan Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi Di Rank Bronze Apakah Ini Terjadi Karena Shadow Queen Adalah Konstelasi Tingkat Atas Namun Di Saat Jihan Yang Lagi Kebingungan Tiba Tiba Muncullah Sai Yang Mengkhawatirkan Jihan Jihan Yang Melihat Sai Panik Pun Menyuruh Untuk Tetap Tenang Karena Semuanya Baik Baik Saja Sai Pun Menjelaskan Alasannya Kenapa Menjadi Sai Itu Dan Ia Bertanya Apakah Siaran Langsungnya Benar-benar Terputus Sai Pun Membenarkannya Ia Berkata Seperti Ada Suatu Kekuatan Yang Menghalangi Sinyal Siarannya Sai Juga Memberitahu Jihan Bahwa Berita Keopan Jihan Dalam Pertandingan Top 100 Sangat Meledak Sekarang Dimana Semua Outlet Berita Sedang Menayangkan Berita Tersebut Jihan Pun Lalu Mengecek HP Dan Benar Terhadap F Yang Mereka Cari Dengan Gembira Jihan Pun Memberitahu Sai Bahwa Misinya Telah Berakhir Sai Yang Mendengar Itu Pun Menjadi Ikut Bahagia Namun Di Saat Saat Yang Happy Itu Pandangan Sai Pun Teralihkan Oleh Sesuatu Sai Lalu Berteriak Sangat Kencang Ia Bertanya Apa Yang Terjadi Kepada Tangan Kiri Jihan Jihan Yang Lagi Asik Main HP Pun Menenangkan Sai Kalau Ini Bukanlah Apa Apa Lagian Cuma Bajunya Saja Yang Robek Namun Sai Pun Lalu Membatah Perkataan Jihan Itu Ia Memberitahu Jihan Kalau Tangannya Diselemuti Oleh Energi Gelap Dan Benar Saja Yang Dikatakan Sai Itu Dimana Terlihat Tangan Kiri Song Jihan Yang Awalnya Baik Baik Saja Sekarang Terkena Sebuah Energi Gelap Sama Seperti Bingung Apa Yang Sedang Terjadi Sekarang Dan Munculan Notifikasi Merah Dimana Sistem Telah Mendeteksi Adanya Sebuah Kutukan Tapi Sin Pun Lalu Berpindah Ke Manager Hayon Yang Sedang Melihat Berita Berita Tentang Performa Jihan Di Pertandingan Top 100 Dimana Jihan Pun Menjadi Tambah Terkenal Bahkan Media Asing Sudah Mulai Menyoroti Jihan Manager Hayon Pun Menjadi Ketar Ketir Karena Dengan Begini Maka Kesempatannya Untuk Merekrut Jihan Akan Menjadi Tambah Sulit Dan Hal Yang Sama Pun Terjadi Ke Beberapa Pihak Yang Lain Yang Sekarang Mulai Menaruh Perhatian Kepada Jihan Dimana Terlihatlah Petinggi Petinggi Dari Guild American Fish Sudah Berkupul Untuk Merencanakan Merekrut Jihan Dan Itu Juga Terjadi Kepada Pihak Jepang Yang Sekarang Mulai Percaya Apa Yang Dikatakan Oleh Si Takeda Gentong Mereka Pun Juga Berencana Untuk Membuat Jihan Berada Di Pihak Mereka Namun Salah Satu Petinggi Pun Bertanya Bagaimana Cara Mereka Untuk Merekrut Jihan Karena Jihan Bukanlah Orang Yang Akan Terpikat Oleh Uang Ataupun Rayuan Orang Di Hadapannya Pun Menjawab Bukankah Mereka Memiliki Grup Spesial Namun Satu Petinggi Yang Lain Pun Ngamuk Ia Sudah Menegaskan Bahwa Mereka Tidak Boleh Menggunakan Cara Yang Sama Seperti Kepada Sword King Karena Jika Orang Itu Pergi Maka Siapa Yang Akan Mengendalikan Sword King Bawah Hanya Itu Menenangkannya Karena Mereka Sudah Memiliki Rencana Untuk Itu Dimana Mereka Bisa Merekrut Jihan Tanpa Kehilangan Sword King Petinggi Jepang Itu Pun Bertanya Apakah Itu Memang Benar Dan Bawah Hanya Itu Membenarkannya Dan Ia Memberitahu Bahwa Orang Itu Pasti Sudah Dalam Perjalanan Kalian Tanya Siapa Orang Itu Ah Gak Usahlah Kalian Sudah Pasti Tahu Lanjut Sin Pun Lalu Berpindah Dimana Terlihatlah Sword King Atau Ito Ryuhei Yang Sedang Mengantarkan Kepergian Dan Rupa-rupanya Orang Itu Adalah Si Lon Shizuru Ia Pun Menenangkan Sword King Karena Dirinya Gak Makanan Lama Perginya Si Sword King Yang Awalnya Agak Ngambek Pun Langsung Kalem Setelah Mendengar Bisikan Shizuru Dan Inilah Perawakan Dari Shizuru Si Lon Pengawal Disampingnya Pun Menyuruh Shizuru Untuk Segera Berangkat Tapi Disini Pengawalnya Manggilnya Bukan Shizuru Tapi Megami Shizuru Yang Hendak Berangkat Pun Berkata Bahwa Hari Ini Adalah Hari Yang Cerah Hari Yang Indah Untuk Mencari Seseorang Benarkan Song Jihan Ucap Shizuru Dan Sin Puh Lalu Berpindah Ke Jihan Yang Masih Kepanikan Karena Tangan Kirinya Terkena Energi Gelap Shadow Queen Memang Kena Kutukan Si Lon Itu Jihan Makanya Tangannya Jadi Ireng Sekarang Nah Cerita Untuk Martial God Season 1 Udah Selesai Disini Untuk Lanjutan Ceritanya Jangan Tanya Mimin Sono Tanya Autornya Mimin Nebak Bakal Agak Lama Mungkin 3 Bulanan Atau Paling Cepet Sebulan Gak Tau Juga Dan Karena Cerita Jihan Udah Abis Maka Mimin Akan Lanjutin Cerita Baru Tunggu Aja Mimin Bakal Buat Yang Baru Kalau Ada Saran Langsung Aja Tulis Di Kolom Komentar Oke Bye Bye